Pendekar pedang dari Butong jelit 20 tamat. Mati hidup bagai impian budi dendam terselesaikan. Keempat murid Butong P yang bertugas menggotong peti mati adalah Putpo, Putyei, Putyeu dan Putkan. Mereka berempat merupakan murid angkatan kedua partai Butong dari angkatan Put yang memiliki kepandayan silat paling menonjol, terutama Putpo Tojin. Putpo adalah murid pertama Bu Kek Tojin, ketua Tiang Lo yang telah meninggal, selain ilmu pedangnya hebat, tenaga dalamnya sempurna, kemampuannya sama sekali tidak kalah dibandingkan kemampuan para susioknya dari angkatan Bu. Namun tenaga dorongan yang dipergunakan manusia berbaju abu-abu itu untuk menahan peti mati tersebut sangat hebat, bukan dilawan dengan kekerasan tapi justru meminjam tenaga lawan. Sementara keempat orang murid itu maju melangkah ke depan, tahu-tahu peti mati itu sudah dia letakkan ke tanah. Manusia berbaju abu-abu itu segera menjatuhkan diri berlutut, sambil mementurkan keningnya di ujung peti mati, serunya diiringi isak tangis yang sedih, Cinjin, aku datang terlambat. Sebetulnya potpoh hendak mengumbar amarahnya, tapi setelah menyaksikan orang itu melakukan penghormatan besar, bahkan penampilannya begitu sedih, tentu saja dia jadi tidak dapat menegur dengan nada kasar. Keempat orang murid itu tidak tahu apa hubungan manusia berbaju abu-abu itu dengan bus yang cinjin, untuk sesaat tidak seorang pun berani bersuara. Tapi pada saat itulah ada seorang-orang luar justru menegur. Dengan nada kasar, siang tian beng, apa maksudmu menghalangi upacara penguburan? Kalau memang hebat, tunggu saja setelah selesai penguburan, aku orang shikok pasti akan menantangmu untuk berdual. Kalau dibilang dia adalah orang luar, sesungguhnya dia bukan orang luar. Ternyata orang yang barusan berbicara tidak lain adalah jagoan pedang yang tersohor sebagai dewa pedang, orang menyebutnya Pasan Kiamke, jago pedang dari gunung Pasan, Kok Tia Cheng. Dia adalah sahabat karib bus yang cinjin semasa hidupnya, dan tidak lain adalah salah satu di antara empat orang kenamaan yang ikut menggotong peti jenazah bus yang cinjin tadi. Tampilnya Kok Tia Cheng sambil memberi teguran sudah cukup menarik perhatian semua hadirin, apalagi sesudah dia menyebutkan nama manusia berbaju abu-abu itu, seketika itu juga suasana jadi gempar. Yang membuat orang-orang yang hadir terkesiap adalah nama Xiang Tian Beng yang belakangan sudah menjadi jago pedang paling top di kolong langit. Dia baru berusia 40 tahunan, begitu muncul dalam dunia persilatan, dia langsung berhasil mengalahkan si dewa pedang Kok Tia Cheng sehingga merebut julukan sebagai rasul pedang. Tapi berhubung dia amat jarang berkelana di daratan Tionggoan, maka tidak banyak kawanan jago yang hadir mengenalinya. Tanpa melirik sekejap pun ke arah Kok Tia Cheng, jengek siang Tian Beng hambar, bukankah kita sudah pernah bertanding? Kontan saja api amarah berkobar di rongga dada Kok Tia Cheng, teriaknya, itu kejadian 10 tahun berselang, 10 tahun yang lalu secara beruntung kau berhasil mengungguli aku satu jurus, kenapa? Tidak sudi bertanding pedang lagi denganku. Aku tidak bermaksud begitu, oleh karena aku punya janji. Terlebih dulu maka hari ini aku tidak bisa melayani tantanganmu itu. Ada janji? Janji dengan siapa? Janji dengan Bu Siang Chin Jin, kembali Kok Tia Cheng mendengus. Siang Sian Seng, bukannya kau sedang bergurau tegurnya. Siang Bun Jin dari Butong Pei tentu tidak akan menganggap aku sedang bergurau, sahut Siang Tian Beng tenang. Kemudian setelah berhenti sejenak, lanjutnya, 37 tahun berselang, Aku pernah mengikuti guruku, Hyantin Cunai ke Gunung Butong untuk minta pengajaran. Saat itu usiaku masih kecil, tapi Bu Siang Chin Jin pernah berjanji kepadaku, bila aku berhasil melatih ilmu silatku, terlepas kapanpun waktunya, aku boleh mencarinya untuk beradu pedang. Janji itu tidak dibatasi waktunya. Janji memang tiada batasan waktu, sayang usia manusia ada batasnya, kata Bu Beng Chin Jin, seperti apa yang kau katakan tadi, kau datang terlambat. Benar, kata Pun Butai Su pula dari kerumunan para tamu, orang yang telah mati tidak bisa hidup kembali, Si Chu, tentunya tidak mungkin kau akan menarik Bu Siang Chin Jin dari dalam peti matinya untuk beradu pedang denganmu bukan? Pun Butai Su adalah ketua ruang tatmu dari biara Siolin, di antara kawanan tamu yang hadir, kedudukannya terhitung paling terhormat. Ketika dia mengucapkan kata Gu Yon sembelari mengelus jenggot putih, tidak tahan banyak orang ikut tertawa tergelak. Untung saja orang yang mati telah melewati usia 80, menurut adat yang berlaku, kematian semacam ini dinamakan duka cita tertawa, jadi meski ada tamu yang tertawa pun tidak dianggap melanggar tata kesopanan. Put Butai Su dengan statusnya sebagai ketua ruang tatmu datang memberikan belasung kawannya atas kematian Bu Siang Chin Jin, semua orang sangka dengan tampilnya pendekta saleh ini maka semua pergolakan segera akan meredah. Siapa tahu Siang Tian Beng tetap ngotot dengan kehendaknya, terdengar dia berseru, walaupun terlambat bukan terlambat beneran, walau sudah mati bukan mati beneran. Oha, tampaknya Si Chu sedang memberi petunjuk kepada loceng. Sayang loceng bodoh dan tidak bisa memahami petunjuk itu, kata pun Butai Su cepat. Memberi petunjuk mah tidak berani, aku hanya mengatakan kenyataan di depan mata. Meledak hawa amarah Put Po, hampir saja dia akan meradang, serunya ketus, kenyataan apa yang kau maksud? Bu Ampue memang menyesal karena datang terlambat, namun pewarisnya tidak pernah akan mati. HMM, maksudmu? Dengus Bu Beng Chin Jin. Sebagai seorang Bu Ampue, aku memang menyesal karena datang terlambat, karena keterlambatanku membuat aku tidak sempat minta pengajaran dari Bu Siang Chin Jin. Tapi walaupun Chin Jin telah berpulang ke Alembaka, kehebatan ilmu silatnya tidak mungkin akan ikut dia berpulang ke Nirwana. Menurut apa yang ku ketahui, Put Jito Jin yang baru diangkat menjadi Tiang Lo baru adalah satu-satunya murid didiknya. Oha! Jadi kau ingin beradu pedang melawan pewarisnya selaku Tia Ching? Orang kuno berkata, sekali berjanji sampai mati pun tidak akan mengingkari. Sekalipun orang sekarang tidak bisa dibandingkan orang kuno, tapi dengan budi luhur serta kebijaksaan yang dimiliki Bu Siang Chin Jin, seandainya di bawah tanah dia tahu akan hal ini, dapat dipastikan dia pun tidak ingin ahli warisnya mengingkari janji yang pernah dibuatnya bukan? Umat persilatan memang mengutamakan janji, karena itu Put Butai Su tidak leluasa menimbrung setelah mendengar ucapan tersebut. Put Po To Jin benar-benar mendongkol, tidak tahan teriaknya, tahun berselang, muridmu Tong Hongli yang pernah mewakilimu memenuhi janji. Kami bukannya takut menghadapimu, tapi jelas kehadiranmu memang berniat mengacau. Senyum tidak senyus yang Tian Beng terbahak-bahak, katanya, ucapan Toti yang keliru besar. Muridku rendah dua tingkat bila dibandingkan Bu Siang Chin Jin, selatah atau segila apapun tidak nanti akanku suruh dia mewakili aku datang memenuhi janji. Bila aku sampai berbuat begitu, bukankah tindakanku ini berubah jadi sikap tidak hormat terhadap Chin Jin? Aku hanya suruh dia menyampaikan kabar kepada Chin Jin, sekalian perintahkan dia untuk menjajal ilmu silat dari murid partai Anda yang seangkatan dengan dirinya. Menurut apa yang ku ketahui, orang yang waktu itu memberi pelajaran kepada muridku pun bukan Bu Siang Chin Jin, dari mana bisa kau katakan kalau dia telah mewakili aku beradu pedang melawan Bu Siang Chin Jin? Tentu saja siang Tian Beng tahu kalau orang yang turun tangan memberi pelajaran kepada muridnya saat itu tidak lain adalah Bu Beng Chin Jin yang berdiri di hadapannya. Tapi dia sengaja tidak membongkarnya karena dari balik perkataan itu sesungguhnya dia sedang menyindir Bu Beng Chin Jin, menyindir dia sebagai seorang senior menganiaya golongan muda hingga merendahkan derajat sendiri. Hari itu Potpo sendiri pun mengalami kekalahan di tangan Tong Hong Liang, tanpa terasa merah jengah selembar wajahnya. Waktu itu muridmu datang dengan mengusung nama besarmu, katanya. Benarkah begitu? Ah ah ah, muridku memang sedikit kelewatan. Hanya saja, seandainya dia tidak berbuat begitu, mana mungkin para tokoh Butong Pei Sudi memberi petunjuk kepadanya. Di balik ucapan itu terkandung makna lain, yang dimaksud para tokoh di sini jelas menunjukkan Potpo Tojin. Kalau Potpo Tojin saja sudah dianggap menurunkan derajat sendiri, apalagi Bu Beng Chin Jin yang dua tingkat lebih senior. Setelah berhenti sejenak, kembali dia melanjutkan, untuk ketidaktahuan muridku, harap Chin Jin jangan marah. Tujuan kedatanganku hari ini tidak lebih hanya ingin menagih janji, karena bus yang Chin Jin telah meninggal maka satu-satunya jalan adalah minta ahli warisnya memberi petunjuk kepadaku. Tolong tanya siapakah di antara kalian yang bernama Potjito Tiang. Chai He siap menantikan petunjuk darinya. Terhadap sindiran orang itu Bu Beng Chin Jin hanya menanggapi dengan senyuman, namun terhadap tantangannya kepada Potjito Jin, tentu saja dia tidak berani menanggapi dengan begitu saja. Apalagi Potjit telah tewas terkena sambitan jarum lebah hijau yang diperoleh Hong Huibun, si Tosu yang menyamar sebagai Tojin bisutuli dari tangan Xiang Go Niu. Dengan perasaan sang si Bu Beng Chin Jin berpikir, jangan-jangan Xiang Tian Beng telah bersekongkol dengan anggota Bu Tongpei. Bila aku tidak sanggup mengundang Potjit untuk tampil melayani tantangan ini, maka mereka segera akan memfitnah diriku. Tapi Hong Huibun mempunyai permintaan kepadaku, mustahil dia mau berhubungan dengan Xiang Tian Beng hingga merusak rencana dia sendiri. Berpikir begitu maka dia pun mengalihkan sorot matanya ke seputar Arna, dia bermaksud menemukan Tojin bisutuli dari kerumunan orang banyak. Sementara itu terdengar Potpo berkata, Potjit Sute tidak nampak hadir di sini, walaupun Pinto tidak berani mengatakan telah memperoleh warisan dari Mendiang Chiang Bun Jin, akan tetapi. Belum selesai dia berkata, Xiang Tian Beng telah memperlihatkan perasaan kaget bercampur tercengang, serunya tertahan, Hah? Bukankah Potjit Sute yang adalah satu-satunya ahli? Waris Bu Siang Chin Jin? Kenapa dia tidak nampak ikut hadir dalam upacara pemakaman? Diam-diam Bu Beng Chin Jin berpikir, Sekarang masih belum saatnya untuk menyingkap kejadian yang sebenarnya, akan kucoba seberapa banyak yang dia ketahui. Maka dia pun mengarang sebuah cerita bohong, katanya, oleh karena kesedihan yang kelewat batas, sungguh tidak beruntung Potji sedang jatuh sakit. Ah ah ah, sungguh tidak beruntung. Bu Beng Chin Jin, kau adalah penerus Chiang Bun Jin, kalau dibicarakan yang sebenarnya, janji dari mendiang Chiang Bun Jin seharusnya menjadi tanggung jawabmu untuk mewakilinya, padahal selesai upacara pemakaman, kau pun harus menghadiri upacara penyerahan tanda gelar kehormatan, bagaimu jelas waktunya sangat tidak sesuai. Tentu saja bila kau bersedia memberi petunjuk, hal ini jauh lebih baik lagi, tapi bila merasa kurang leluasa, kau pun bisa memilih salah satu di antara murid-murid perguruan Anda untuk tampil mewakili Potji To'o Tiang. Kemarin, Bu Beng Chin Jin sudah pernah melihat kelihayan ilmu silatnya, dalam hati dia pun berpikir, ilmu pedangnya masih setingkat lebih tinggi daripada Beng Chi, kendatipun ku suruh Bu Si Sute tampil ke Arna pun belum tentu dia sanggup menandingi kehebatannya, apalagi Potpo. HMM, sampai aku pun dia berani tantang, jangan-jangan orang ini memang masih menyembunyikan jurus pamungkas yang kemarin belum sempat diperlihatkan. Dalam pada itu Bu Si To'o Tiang telah tampil ke depan sambil berkata, Siang Sian Seng, biar Pinto yang minta petunjuk beberapa jurus seranganmu. Potpo yang berada di sampingnya cepat menyela, keinginan sebenarnya dari Siang Sian Seng adalah ingin beradu pedang melawan ahli waris mendi yang Chiang Bun Jin, sekalipun aku bukan murid langsung Bu Siang Chin Jin, namun masih terhitung kakak seperguruan Potji, aku rasa pertarungan ini lebih cocok aku yang mewakili Potji. Perlu diketahui, walaupun usia Bu Si To'o Tiang dan Potji hanya selisih tidak seberapa, namun Bu Si To'o Tiang berasal dari angkatan dengan Bu Siang Chin Jin. Tampilnya Potpo dengan gagah berani sebetulnya tidak lebih hanya ingin menyelaraskan tingkat keseniorannya dengan Siang Tian Beng. Melihat itu, kembali Bu Beng Chin Jin berpikir, jika membiarkan Potpo yang bertanding, jelas sudah dia pasti akan menderita kekalahan. Tapi bila membiarkan Bu Siang tampil, menang tidak gagah apalagi jika sampai kalah, hal ini akan sangat memalukan. Kemarin dia telah menyaksikan sendiri kehebatan ilmu pedang yang dimiliki Siang Tian Beng, dia sadar, kecuali dirinya turun tangan sendiri, tidak akan ada murid Bu Tong Pei yang sanggup menandingi kehebatan Siang Tian Beng. Tapi sekarang dia sedang menghadapi kesibukan yang luar biasa, seusai dilantik jadi Siang Bun Jin dan sebelum diselenggaranya upacara penobatan gelar dari kerajaan, dengan posisinya sekarang mustahil baginya untuk turun tangan sendiri. Sementara dia masih sangsi dan tidak dapat mengambil keputusan, terdengar Siang Tian Beng berkata lagi sambil tertawa tergelak, kalian berdua tidak perlu rebutan, lebih baik maju bersama. Siang Tian Beng, kata Bu Si To Jin Gusar, kau anggap setelah mendapat gelala rasul pedang maka tiada orang lagi yang sanggup mengalahkan dirimu. Pada saat itulah mendadak terdengar seseorang berkata, janji yang ditinggal Su Chou sudah sepantasnya bila aku yang mewakili. Su Siok Chou, Toa Supek, harap kalian tidak usah berebut. Menyusul kemudian muncul seorang pemuda berwajah bersih, usianya seputar 7, 18 tahun. Orang ini tidak lain adalah Keng Giyokeng. Ternyata meskipun semalam dia telah dihajar To Jin Bisutuli hingga jatuh tidak sadarkan diri, namun apa yang dilakukan To Jin Bisutuli hanya sebatas membuatnya tidak sadarkan diri dan sama sekali tidak melukainya. Sekalipun begitu, setelah melalui pertarungan yang amat seru, walaupun tenaga murni Keng Giyokeng tidak sampai mengalami luka parah, luka kecil memang tidak dapat dihindarkan. Melihat kemunculan Keng Giyokeng, Siang Tian Beng segera menegur, engkau cilik, berapa usiamu tahun ini? Jelas sekali, dia bertanya dengan nada sinis dan pandang enteng. Kau tidak usah mengurusi berapa usiaku tahun ini, Tukas Keng Giyokeng Angkuh, yang seharusnya kau tanyakan adalah apakah aku pantas menerima tantanganmu? Bagus, kalau begitu aku balik bertanya, atas dasar apa kau merasa berhak untuk mewakili Bu Siang Chin Jin menerima tantanganku ini? Bu Liang To Jin, ketua parah Tiang Lo dari Bu Tong Pei yang berdiri di sampingnya segera mewakili bocah itu untuk menjawab, dia bernama Keng Giyokeng, salah seorang murid Put Ji. Biarpun usianya masih muda, namun ilmu pedangnya diajar langsung oleh Mendi Yang Chiang Bun Suheng. Dia dengan statusnya sebagai ketua Tiang Lo ternyata secara khusus dan serius memperkenalkan seorang murid angkatan muda dari perguruannya, hal ini menunjukkan kalau dia khawatir Siang Tian Beng enggan menerima Keng Giyokeng sebagai lawan tandinya. Oh oh, kalau begitu kau adalah satu-satunya ahli waris dari Bu Siang Chin Jin seru Siang Tian Beng. Rasanya sulit bagiku untuk menjawab pertanyaanmu itu, memang benar, ilmu pedang yang ku pelajari berasal dari Su Chou, tapi hanya beberapa bagian yang berhasil ku serap, hal ini baru bisa dijawab setelah aku beradu pedang denganmu nanti, biar penilaian diberikan oleh beberapa orang Tiang Lo itu. Siang Tian Beng sendiri pun pernah mendengar Tong Hong Li yang memuji kehebatan ilmu pedangnya serta bakat alamnya yang luar biasa, tapi setelah melihat kalau bocah itu hanya seorang pemuda berusia 7, 18 tahunan, bagaimana mungkin dia memasukkan dalam pandangan matanya? Setelah mendengus katanya, sebetulnya janji ini adalah janjiku dengan Bu Siang Chin Jin, perduli kau adalah seorang kakek yang telah berusia 80 tahun atau bocah yang masih berusia 18 tahun, bila kau merasa dapat mewakili Bu Siang Chin Jin untuk memenuhi janji ini, aku pun dapat menganggap kau sebagai wakil dari Bu Siang Chin Jin. Cuma ingat, jangan kau anggap hal ini sebagai mainan. Kau mengerti maksudku bukan? Aku mengerti. Kau takut orang lain menuduhmu yang tua menganiaya yang muda. Kalau begitu kita bicarakan dulu di muka, kau boleh menyerangku dengan sepenuh tenaga, sementara aku pun tidak akan segan-segan melancarkan serangan telengas. Bagus, punya semangat, kalau begitu ayo majulah. Bu Beng Chin Jin tidak tahu kalau semalam Keng Giokeng telah bertarung melawan To Jin Bisutuli menyaksikan wajah pemuda itu kusut dan layu, dikiranya dia sedang sedih karena kematian ayah angkatnya. Maka cepat ujarnya, Siang Sian Seng, bagaimana kalau pelaksaan janji itu kita tunda dua hari lagi? Kenapa? Selama ini dia amat disayang sucowenya, sedang hari ini adalah hari jenazah sucowenya dikebumikan, perasaan sedih pasti sedang mencekam hatinya. Lagi pula secara adat kurang baik bila pertarungan dilaksanakan pada saat seperti ini. Perkataan Chin Jin keliru besar. Pertama, janji ini aku buat semasa Bu Siang Chin Jin masih hidup dulu, jadi seharusnya diselesaikan sebelum dia masuk liang tanah, dengan begitu kita baru bisa menganggap dia datang sendiri memenuhi janji. Lagi pula kalau memang Lan Sau Hiap adalah cucu murid yang paling disayang Bu Siang Chin Jin, untuk menunjukkan rasa baktinya, dia pun seharusnya. Perlihatkan semua ilmu yang telah dipelajarinya dari perguruan di depan Layon Bu Siang Chin Jin, agar Chin Jin bisa ikut bangga karena keberhasilan ilmu pedang cucu muridnya dan bisa beristirahat dengan tenang di alam baka. Ucapan ini sangat masuk di akal, Bu Liang To Tiang Manggut-Manggut, Gio Keng, kalau begitu anggap saja sucowenmu ikut hadir di arna pertarungan dan menyaksikan kau bertanding. Dengan diucapkannya perkataan itu, sama saja dia telah melengkapi Siang Tian Beng dengan alasan ketiga, membiarkan Gio Keng bertanding di depan kuburan sucowenya telah memberikan rangsangan tidak berwujud kepadanya. Bu Beng Chin Jin segera berkerut kening, namun dia pun harus menghormati status Bu Liang To Tiang sebagai seorang tiang lo, kendatipun di hati kecilnya merasa sangat tidak puas, dia pun hanya bisa berkerut kening saja. Tiba-tiba pun Bu Tai Su berkata, Siang Si Chu, sewaktu kau membuat perjanjian dengan Bu Siang Chin Jin tempo dulu, tujuannya tentu hanya ingin beradu ilmu pedang saja bukan? Betul. Tapi aku adalah angkatan muda, kata beradu tidak berani kugunakan, lebih cocok kalau disebut minta petunjuk, karena kata ini lebih sesuai. Bagaimanapun Bu Siang Chin Jin sudah masuk ke liang kubur, biar rendah hati sedikit pun tidak masalah. Kalau memang begitu, pertandingan pedang kali ini seharusnya hanya sampai saling menutul bukan? Ucap pun Bu Tai Su. Memang seharusnya begitu, tapi golok dan pedang tidak bermata, seandainya terjadi luka atau salah bacok pun mungkin masing-masing harus menuruti kehendak Tian. Sebagian besar tamu yang hadir di sana pada menaruh rasa simpati kepada Keng Gio Keng, perkataan itu segera memancing pembicaraan ramai di antara mereka. Ada yang mengatakan, kalau bertanding pedang maka seharusnya menang kalah ditentukan pada ilmu pedang, adu jurus bukan adu kekuatan. Ada pula yang mengatakan, meski luka memang susah dihindari tapi bila menyebabkan pihak lawan terluka dalam, itu berarti dia melukai lawan memakai tenaga dalam dan bukan terluka karena jurus ilmu pedang. Karena itu seharusnya penggunaan tenaga dalam harus dilarang. Bahkan ada pula yang berpendapat menggetar lepas pedang lawan dengan menggunakan tenaga dalam pun seharusnya dilarang. Omin Tohut, Put Buta Isu segera merangkap tangannya di depan dada, terluka tanpa sengaja memang susah dihindari, tapi disengaja atau tidak sukar untuk ditentukan. Lolap berharap kedua belah pihak sama-sama mempunyai perasaan welas asih, asal bisa ditaati, itu sudah lebih dari cukup. Menggunakan kesempatan itu Bu Beng Chin Jin segera ikut menimberung, sengaja atau tidak sengaja susah dipastikan dengan matah telanjang. Masih untung ada Put Buta Isu yang bermata tajam dan bijaksana. Bagaimana kalau dalam pertarungan kali ini, biar Ta Isu saja yang menjadi juri? Sebenarnya perjanjian ini termasuk perjanjian yang sifatnya pribadi, sama sekali berbeda dengan perjanjian adu ilmu silat yang biasanya terjadi antara dua perguruan karena dendam kesumat. Bila perjanjian itu bersifat yang belakang, memang dibutuhkan seorang juri untuk menyaksikannya, sementara kalau sifatnya hanya pribadi tidak perlu. Tapi kini Bu Beng Chin Chin mengusulkan hal tersebut, sedangpun Bu Ta Isu pun telah menyanggupi, terpaksa Siang Tian Beng harus menghormati Put Buta Isu, ketua ruang takmu dari biara Siow Lim ini dan menyetujuinya menjadi juri, sekalipun perasaan persetujuan harus dilakukan dengan terpaksa. Dengan cepat Siang Tian Beng telah meloloskan pedangnya, dia memberi hormat terlebih dulu kepada peti mati Bu Siang Chin Chin. Seusai memberi hormat, dengan lantang dia baru berkata, semenjak berusia 30 tahunan, aku belum pernah menggunakan golok atau pedang yang terbuat dari logam. Tapi hari ini aku datang kemari adalah lantaran untuk memenuhi janjiku dengan Chiang Bon Chin Chin dari Bu Tong Pei, Andai kata tidak menggunakan senjata berbentuk pedang, mungkin tindakanku itu akan dianggap kurang hormat terhadap seorang Chiang Po'e, untuk itu harap kalian semua maklum adanya. Biarpun penampilannya seolah menaruh rasa hormat terhadap Bu Siang Chin Chin, namun sikap angkuh dan jumawannya jelas sekali terpancar keluar dari wajahnya. Akan tetapi apa yang dikatakan memang benar. Apabila ilmu pedang dapat dilatih hingga mencapai tingkat kesempurnaan, setiap benda yang ditemukan dapat dipergunakan sebagai pengganti pedang, bahkan tanpa pedang di tangan pun tetap dapat mempergunakan ilmu pedang. Seperti contohnya kemarin, sewaktu dia beradu pedang melawan So Bon Hu Jin, pedang yang dipergunakan So Bon Hu Jin hanya berupa sebatang ranting pohon, sedangkan pedangnya hanyalah sepasang tangan kosong. Chin Linghun, sahabat karib Kok Tia Ching segera tertawa dingin, ajaknya, gayanya sok, ngibulnya gede. Sudah jelas yang tua menganiaya yang muda, lagaknya masih memuakan. Huuh, menang pun tidak gagah, apalagi kalau kalah, bikin malu saja. Memang paling enak kalau segala kesalahan dilimpahkan kepada Bu Siang Chin Jin. Chin Linghun termasuk juga seorang jago pedang kenamaan, dia seharusnya termasuk juga seorang pendekar dengan pengetahuan luas, perkataan itu terang-terangan bermaksud mengejek Siang Tian Beng, membuat para tamu yang sebagian besar memang menaruh simpati kepada Keng Giyo Keng segera. Tertawa terbahak-bahak. Siang Tian Beng mendengus dingin, katanya, aku tidak pernah menggubris segala omongan orang, siapa saja yang merasa tidak puas, selesai pertandingan pedang ini, silahkan saja ikut merasakan kehebatan pedang tanpa wujudku. Kontan meledak hawa amarah Chin Linghun, teriaknya nyaring, begitu selesai bertanding, asal kau belum mampus, akulah orang pertama yang akan minta pelajaran darimu. Buru-buru buliang tiang lo melerai, serunya, saudara sekalian, harap melihat wajah Pun Buta Isu dan Pinto, jangan membuat masalah baru lagi. Pun Buta Isu adalah juri, dengan sengaja menarik nama Pun Buta Isu, buliang tiang lo bermaksud meningkatkan bobot perkataan sendiri. Betul saja, suasana yang mulai gaduh pun seketika menjadi hening kembali, semua orang tidak berani banyak bicara. Dalam pada itu Pun Buta Isu telah menghampiri Keng Giyokeng sambil bertanya, Sio Sicu, apakah belakangan kau baru saja semibuh dari sakit parah? Diam-diam Keng Giyokeng merasa tercekat, pikirnya, sungguh lihai ketrajaman matuh wa Sio tua ini. Namun dia segera menjawab, tidak. Baguslah kalau tidak. Aku lihat semangatmu sedikit kurang bagus, karena itu sengaja bertanya begitu. Bagus, bangkitkan semangatmu dan gunakan pedang sesuai dengan kemampuanmu. Bagi seorang jago, begitu turun tangan segera akan diketahui berisi atau tidak, jangan kau pikirkan masalah menang kalah. Sambil berkata dia segera menepuk bahu Keng Giyokeng. Begitu ditepuk, Keng Giyokeng merasakan ada segulung aliran hawa panas mengalir masuk lewat cian cing hiat di bahunya dan dalam waktu singkat menyebar ke seluruh tubuh, dia merasakan semangatnya seketika berkobar. Sadar kalau secara diam-diam pun Bu Taisu telah membantunya, dia segera berkata, Terima kasih atas dorongan semangat Taisu. Selesai berkata dia segera meloloskan pedangnya dan tampil ke tengah arena. Sementara itu Siang Tian Beng telah memasang kuda-kuda, sorot matanya dicurahkan ke ujung pedang, mimik mukanya serius, seolah sedang menghadapi musuh tangguh. Bertarung melawan singa menggunakan sepenuh tenaga, berbarung melawan kelinci tetap menggunakan sepenuh tenaga, inilah ajaran seorang jago lihai kelas 1 untuk mempertahankan prinsipnya tidak kalah. Jangan takut sepuluh laksa, yang dikhawatirkan justru seandainya terjadi. Hanya menggunakan sikap yang sama seriusnya dalam menghadapi setiap masalah, kau baru bisa berjaga-jaga atas terjadinya segala kemungkinan. Bagi seorang jago silat, begitu turun tangan segera akan ketahuan berisi atau tidak. Tapi begitu Xiang Tian Beng memasang kuda-kuda, dia segera memperlihatkan kewibawan dari seorang jago silat kenamaan. Xiang Tian Beng tersohor sebagai seorang jago pedang dengan julukan Rasul Pedang, sebaliknya Keng Giyokeng meski merupakan cucu murid yang memperoleh warisan langsung dari Bu Xiang Chin Jin, namun dia tidak lebih hanya seekor anak ayam yang baru menetas, maka tidak heran sikap serius yang diperlihatkan jago pedang itu terhadap pertarungan yang segera berlangsung membuat setiap orang merasa tercengang dan diluar dugaan. Akan tetapi sikap seriusnya itu mengartikan juga bahwa dia menaruh rasa hormat terhadap Bu Xiang Chin Jin, hal ini membuat para murid Bu Tong Pei di satu sisi merasa sangat puas, di sisi lain mengkhawatirkan juga keselamatan Keng Giyokeng. Bahkan Bu Beng Chin Jin yang sangat mengetahui kehebatan ilmu. Pedang Keng Giyokeng pun diam-diam berpikir, semoga saja dia dapat bertahan 3-50 gebrakan, walaupun akhirnya kalah, rasanya dia tetap kalah dengan terhormat. Di bawah sorot metu banyak orang Keng Giyokeng telah berjalan menuju ke hadapan Xiang Tian Beng, ujarnya sembari melintangkan pedangnya di depan dada, Xiang Xiang Seng jauh-jauh datang sebagai tamu, silahkan melancarkan serangan lebih dahulu. Mula-mula Xiang Tian Beng agak tertegun, kemudian sahutnya sambil tertawa, benar, kau adalah wakil Bu Xiang Chin Jin, aku tidak boleh memandangkah sebagai seorang murid angkatan muda dari Bu Tong Pei. Bila memutar balikan tata sopan santun, hal ini justru akan memperlihatkan sikap tidak hormatku kepada Bu Xiang Chin Jin. Bicara sampai di situ segera bentaknya, lihat serangan. Cahaya pedang secepat sambaran petir segera menyapu ke depan. Triying Keng Giyokeng mundur selangkah. Xiang Tian Beng segera melancarkan 3 jurus serangan berantai, serangannya tiba susul-menyusul. Jurus kedua ganas bagaikan biang lala panjang yang membabat ke arah pinggang, jurus ketiga telengas bagaikan rantai baja yang langsung menusuk ulu hati. Triying, triying, triying selesai terjadi tiga kali dentingan nyaring, tubuh Keng Giyokeng mundur lagi sejauh tiga langkah, namun dilihat dari mimik wajahnya, pemuda itu masih nampak tenang dan santai, sedikit pun tidak ada pertanda menderita kekalahan. Kejadian ini kontan saja memancing perasaan kaget bercampur keheranan dari para hadirin, bahkan putpoi yang berdiri di samping bubeng cincin pun berbisik lirih, tidak kusangka Giyokeng sutit berhasil memahami semua inti sari pelajaran silat dari perguruan kita. Inti sari pelajaran ilmu silat butong P adalah dengan lembek mengatasi keras, ketika menghadapi tiga jurus serangan dasyat dari Xiang Tian Beng tadi, Keng Giyokeng memang benar-benar memperlihatkan kehebatan dari teknik empat tahil membelokan ribuan kati. Xiang Tian Beng mendengus dingin, kembali dia melanjutkan serangan mautnya, setiap ancaman muncul bagaikan gulungan ombak di sungai Tiang Kang yang mengalir dan menggulung dengan hebatnya. Keng Giyokeng menciptakan lingkaran pedangnya satu per satu, lingkaran-lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran bulat, lingkaran loncong, dalam lingkaran terkandung lingkaran lain, Setiap lingkaran yang tercipta segera memunahkan satu bagian tenaga serangan dari Xiang Tian Beng. Tanpa terasa tiga puluhan gebrakan sudah lewat tanpa bisa menentukan siapa menang siapa kalah. Senyuman puas mulai tersungging di ujung bibir Bu Beng Chin Jin maupun Pun Bu Tai Su, pikir mereka, sekalipun bocah ini bakal kalah saat ini, namun keberhasilan yang telah dicapainya tetap akan mempertahankan nama baik Bu Tong Pei, justru yang paling dikhawatirkan sekarang adalah dia tidak tahu diri dan merangsak terus. Seandainya Keng Giyokeng menyerah kalah saat itu, boleh dibilang walaupun kalah namun dia kalah dengan cemerlang, bagi nama baik pihak Bu Tong Pei sendiri pun akan semakin bertambah dan sama sekali tidak akan menderita kerugian apapun, perlu diketahui, dia tidak lebih hanya cucu murid Bu Siang Chin Jin. Tentu saja keputusan tersebut hanya bisa diambil oleh pihak yang bersangkutan, sementara penonton tidak bisa melampaui wewenang tersebut. Namun Keng Giyokeng sama sekali tidak punya niatan untuk mundur, dia masih tetap mematahkan setiap jurus yang datang, memunahkan setiap gerakan yang mendekat, bahkan dia seolah sudah terlelap dalam kondisi lupa diri, sama seperti Siang Tian Beng, seluruh pikiran, tenaga dan konsentrasinya telah terpusat di ujung pedang lawan. Oleh karena kedua belah pihak sama-sama bersikap begitu, tampaknya sebelum menang kalah diketahui, pertarungan tersebut tidak mungkin akan berhenti dengan begitu saja. Bu Beng Chin Jin selain gerang dia pun merasa khawatir, gembira karena tidak mengira seorang murid angkatan mudanya sanggup bertarung hampir 50 gebrakan lebih melawan si rasul pedang. Khawatir karena pada akhirnya Keng Giyokeng bakal kalah, sekalipun kekalahannya tidak sampai merusak nama baik Bu Tong Pei, namun pemuda itu sendiri mungkin kalau tidak mati bakal menderita luka parah. Siang Tian Beng mengembangkan ilmu pedangnya dengan hebatnya, gerak serangannya ibarat burung elang yang terbang di angkasa, menyambar dan menukik tidak menentu. Begitu hebatnya gempuran yang dilancarkan membuat Kening Keng Giyokeng mulai dibasahi keringat sebesar kacang kedeli. Sementara itu Bu Beng Chin Jing, Bu Si Tojin serta Po Po Tojin yang merupakan jago-jago pedang dari Bu Tong Pei merasa teramat terperanjat, ternyata mereka dapat melihat bahwa dibalik sifat keras dari ilmu pedang Siang Tian Beng terkandung pula sifat lembek, terutama gaya pedangnya sewaktu berputar dan menari di udara ibarat gelombang samudera yang mengembang keempat penjuru, bahkan secara lamat-lamat terkandung makna dari ilmu pedang Tai Ke Kiam Hoat. Walaupun hingga detik itu Keng Giyokeng masih sanggup menghadapi datangnya semua ancaman, namun dalam pandangan ketiga orang jago pedang ini, permainan pedang Keng Giyokeng boleh dibilang telah dikuasai pihak lawan. Diam-diam Keng Giyokeng menarik napas panjang, dalam hati dia berbisik, biarkan dia menindih bagaikan gunung taisan, ku tanggapi seperti hembusan angin sejuk. Seketika itu juga pikirannya pulih kembali dalam kesegaran, gerakan pedangnya ringan bagai lambayan pohon liu, meski ringan dan lembek namun tidak akan bisa dihancurkan oleh hembusan angin puyuh sekalipun. Tanpa terasa timbul juga perasaan sayang siang Tian Beng atas bakat bagus pemuda itu, tapi pikiran lain segera melintas, jika aku membiarkan bocah ini bertahan sampai seratus gebrakan lebih, harus ku taruh ke mana wajahku ini di hadapan para Eng Hyong, apalagi mau membuka perguruan besar. Nama dan status seketika mengalahkan rasa sayangnya atas bakat pemuda itu, sambil menggigip bibir dia segera mengeluarkan jurus pamungkas lain yang lebih ganas dan telengas. Tampak cahaya pedang menyambar bagaikan sambaran kilat, begitu silau dan menusuk mat membuat para jago yang menonton di sekeliling Arna pun merasakan matanya ikut sakit hingga nyaris tidak sanggup dibuka kembali. Dalam keadaan seperti ini, sekalipun, Keng Giokeng mengerti teknik empat tahil membelokan ribuan kati, namun bila tidak mampu melihat jelas datangnya serangan lawan, mana mungkin dia bisa mengeluarkan jurus untuk menghadapinya? Baru saja Bu Beng Chin Jin akan mempertaruhkan nama baiknya untuk mewakili Keng Giokeng mengaku kalah, mendadak satu kejadian yang sama sekali tidak terduga telah berlangsung di depan Mette. Di tengah pertarungan yang begitu sengit, tiba-tiba saja Keng Giokeng memejamkan sepasang matanya. Kalau dibicarakan memang sungguh aneh, begitu dia pejamkan Mette, gerak serangannya jadi lebih santai, setiap jurus yang digunakan secara kebetulan dan pas selalu berhasil memunahkan serangan lawan, sikapnya yang semula tegang pun kini jadi lebih santai, lambat laun peluh yang semula membasai jidatnya berangsur menghilang. Putpo betul-betul kesemsem dibuatnya, dengan Mette, terbelalak tanpa berkedip dia ikuti terus pertarungan yang sedang berlangsung. Tiba-tiba tanyanya kepada Bu Beng Chin Jin, aku, aku sama sekali tidak menyangka kalau Giokeng Sutit berhasil melatih ilmu pedangnya hingga mencapai tingkat begitu sempurna, bagaimana? Bagaimana kira dia melatihnya? Rasanya belum pernah tercatat dalam ilmu pedang perguruan kita. Bu Beng Chin Jin sendiri pun terperangah menyaksikan kehebatan anak muda itu, berapa saat kemudian dia baru menjawab, tentu saja tidak ada catatan dalam ilmu pedang kita, yang dia pakai adalah ajaran Seng Koki menjagal sapi, melihat tapi tidak melihat, kalau seseorang berhasil mencapai tingkatan seperti ini, memang tidak perlu lagi jurus atau gerakan serangan. Berarti Giokeng Sutit telah berhasil mencapai tingkatan seperti itu tanya Putpo terperanjat. Aku tidak tahu karena aku sendiri pun belum pernah mencapai tingkatan seperti itu. Tapi menurut penilaian ku, kendatipun belum mencapai tingkatan seperti itu, paling tidak sudah mendekatinya. Putpo, kau paling memahami seluk-beluk ilmu pedang perguruan kita, coba kau perhatikan apakah kedua jurus serangannya telah mencapai dari tiada menjadi ada, dari ada menjadi tiada. Yang dimaksudkan sebagai dari tiada menjadi ada, dari ada menjadi tiada, adalah menitik beratkan pada niat pedang. Apabila seseorang dapat mencapai pemahaman atas ilmu pedang tingkat tinggi maka setiap gerakan yang dilakukan seadanya bisa berubah menjadi jurus serangan maut, yang tampak seolah tanpa jurus sesungguhnya mengandung jurus serangan yang luar biasa. Antara tiada dan ada sudah bukan merupakan wujud yang bisa terlihat dengan nyata, karena kedua sifat itu telah membaur jadi satu. Itulah sebabnya orang kuno mengatakan, dari tiada bisa diperoleh ada, seakan ada namun tetap tiada. Putpo Manggut-Manggut, ujarnya, perkataan Chiang Bunjin memang benar, walaupun gerak serangan yang dipergunakan Giyokeng Sutit sama sekali tidak mengandung unsur ilmu pedang perguruan kita, akan tetapi bila dia mati lebih teliti, dapat dilihat adanya sifat dari Tai Kekiam Hoat. Hanya saja sungguh aneh, kenapa ilmu pedang milik Chiang Tian Beng pun seakan mengandung juga unsur dari ilmu pedang kita. Pernyataanmu itu hanya benar separuh, kata Bu Beng Chin Jin. Harap Chiang Bunjin mau memberi petunjuk. Memang benar, ilmu pedang dari Chiang Tian Beng ada berapa bagian mirip unsur Tai Kekiam Hoat Kiam aliran kita, tapi inti utama dari jurus serangannya masih tetap ilmu pedang perguruannya, Huyeng Hwee Sian Kiam Hoat. Berbicara tentang tingkatan yang berhasil dicapai, dia masih kalah setingkat bila dibandingkan Giyokeng. Put Po Tojin adalah seorang gila pedang, sebenarnya dia ingin manfaatkan kesempatan itu untuk minta petunjuk yang lebih banyak dari Bu Beng Chin Jin, namun melihat pertarungan yang berlangsung di tengah Arna telah memasuki babak yang paling gawat dan tegang, dia khawatir terlewat melihat satu dua perubahan hebat yang bakal muncul, maka dia tidak banyak berbicara lagi dan segera memusatkan seluruh perhatian ke tengah Arna pertarungan. Sementara Put Po dan Bu Beng membicarakan teknik dan inti sari dari ilmu pedang, maka sebagian besar tamu hanya melihat keramaian dan bukan menyaksikan kehebatan tekniknya. Selama ini Giyokeng hanya memejamkan mata, dia seolah-olah benar-benar memandang tapi tidak melihat, mendengar tapi tidak mendengar. Tidak kuasa lagi semua orang bersorak-sorai memuji kehebatan Giyokeng, bahkan ada yang mulai mengejek, hahaha. Katanya saja Rasul Pedang, ternyata tidak mampu mengungguli seorang bocah yang memejamkan mata. Ah-ah-ah belum tentu, coba lihat si Rasul Pedang masih menguasai enam, tujuh bagian penyerangan. Tapi musuhnya memejamkan mata, biar menang pun tetap tidak gagah, apalagi kalah. Coba kalian lihat, tampaknya sewaktu bocah itu memejamkan mata, dia jauh lebih lihai daripada sewaktu membuka matanya. Kalian semua tidak tahu, cahaya pedang dari Rasul Pedang yang berkilauan seperti halilintar, hanya dengan pejamkan matu dia baru tidak merasakan silau. Walaupun orang terakhir yang mengucapkan perkataan itu tidak mengerti teori ilmu pedang tingkat tinggi, namun apa yang dijelaskan memang merupakan kenyataan. Sindiran dan ejekan dari orang-orang itu kontan saja membuat siang tian beng berang, dengan mempertaruhkan nama baiknya tiba-tiba dia melancarkan serangan mematikan. Terlihat cahaya pedang bagaikan sambaran petir itu mendadak membelah bumi, diiringi kilatan biang lala berwarna perak, siang tian beng membentak nyaring, melambung ke udara dan menyerang dari tengah udara. Dia telah menggunakan jurus pamungkasnya yang terakhir dari ilmu pedang hui enghwe asian kiam hoat. Sebagian jago yang hadir di arna adalah tokoh silat yang menguasai ilmu silat tingkat tinggi, mereka terkejut juga setelah melihat dia mengeluarkan jurus tangguh itu. Bahkan bu beng cinjin yang selama ini menaruh kepercayaan tinggi terhadap keng giok keng pun ikut terubah mukanya. Gerak serangannya ini ibarat bum elang yang terbang di angkasa lalu berputar, menukik sambil menyerang ke bawah, di antara gerakan pedangnya yang menukik sambil meliuk-liuk itu, paling tidak terkandung sembilan macam pembahan. 37 tahun berselang, ketika gurunya, Hian Tin Chu, bertarung melawan bu siang cinjin, waktu itu Hian Tin Chu sempat menggunakan jurus pamungkas ini, saat itu bu siang cinjin hanya mampu memunahkan gerakan serangannya saja. Sekalipun pada akhirnya bu siang cinjin berhasil memenangkan pertarungan, namun berbicara soal jurus serangan ini, bu siang cinjin hanya mampu memunahkannya dan bukan mematahkan gerak serangan itu. Saat itu, dalam jurus serangan yang dilancarkan Hian Tin Chu hanya tersisip tujuh jenis perubahan, sementara jurus yang digunakan siang tian beng saat ini mengandung sembilan jenis perubahan. Sekalipun jago yang menguasai teknik empat tahil membelokan ribuan katip pun tidak mungkin baginya untuk memunahkan satu jums dengan sembilan gerakan itu dalam waktu singkat. Apalagi tenaga dalam yang dimiliki siang tian beng jauh di atas kemampuan Keng Giokeng. Mampukah Keng Giokeng menghadang seragapan dari tengah udara yang cepat bagaikan sambaran geledek dan disertai perubahan yang serba pelik dan rumit? Sementara semua orang menahan napas karena tegang, tampak Keng Giokeng ikut melambung pula ke udara, gerakan pedangnya mementang bagaikan burung bangau pentang sayap. Menyaksikan hal ini, para murid Butong Pei yang dengan tingkatan yang lebih tinggi jadi semakin kaget. Dulu, sewaktu bus yang cincin mematahkan jurus serangan itu, yang dipergunakan adalah jurus Tuiye Chong Kan Guat, mendorong jendela memandang rembulan, sebuah jurus serangan sederhana. Tuiye Chong Kan Guat adalah gerakan lurus disertai tenaga serangan, meski nampak sederhana tanpa sesuatu yang hebat, namun dengan kesederhanaan itu dia berhasil meraih kemenangan. Berbeda sekali dengan jurus Pek Ho Kliang Chi, bukan saja gerak serangannya melebar bahkan harus terjadi bentrok kekerasan. Dengan pihak lawan, dengan gelisah Bu Beng Cincin berpikir, katanya bocah ini sudah menguasai ilmu pedang tingkat tinggi, kenapa tiba-tiba melakukan tindakan bodoh? Tiba-tiba dia menyaksikan ternyata dalam menggunakan jurus serangan ini Keng Giyokeng masih tetap menggunakan teknik, ada tapi tiada, bentuknya menyerupai Pek Ho Kliang Chi namun niat pedangnya justru berbeda. Namun sekalipun begitu, Bu Beng Cincin masih tetap menguatirkan keselamatan Keng Giyokeng, dia khawatir, sekalipun bocah itu dapat mematahkan jurus tersebut tapi berhubung tubuhnya masih melambung di udara, lagi pula harus terjadi bentrok kekerasan, paling tidak hasil pertarungan ini bisa menyebabkan kedua belah pihak sama-sama terluka parah. Malahan kalau sedikit saja kurang berhati-hati, mungkin dia harus kehilangan selembar nyawanya. Tampaknya kedua belah pihak segera akan bentrok di tengah udara. Mendadak terlihat selapisawan merah muncul di tengah udara, ternyata pun Buta Isu telah melepaskan jubah lasa berwarna merahnya dan dibabatkan ke depan menerobos dua kilas cahaya pedang itu. Teraang terdengar dua kali dentingan nyaring, dua bilah pedang sama-sama rontok ke tanah. Jubah lasa milik pun Buta Isu pun berubah jadi hancuran kecil dan tersebar bagaikan kupu-kupu. Keng Giyokeng terpental sejauh beberapa jengkal dan roboh terduduk di atas tanah, sementara Siyang Tian Beng mundur sejauh enam, tujuh langkah lebih, paras mukanya tampak amat tidak sedap dipandang. Bu Si Tojin melotot sekejap ke arah Siyang Tian Beng kemudian berjalan menghampiri Keng Giyokeng dan membangunkan dirinya sambil bertanya, anak Keng, bagaimana keadaanmu? Di antara empat orang Tiang Lo dari Bu Tongpei, dia menempati posisi kedua sedang ilmu pedangnya menempati posisi pertama, tujuh puluh dua jurus ilmu pedang Lian Huan Toh Beng yang dimiliki Keng Giyokeng tidak lain adalah hasil belajar darinya. Sama seperti Bu Siang Chin Jin, dia pun selama ini amat sayang terhadap Keng Giyokeng. Pikirnya lagi, bila anak Keng sampai terluka dalam, aku bersumpah tidak akan melepaskan Siyang Tian Beng. Aku tidak apa-apa, sahut Keng Giyokeng perlahan, aku hanya merasa malu bercampur menyesal, malu dan menyesal. Tanda petik yang dia maksudkan sebagai malu dan menyesal karena tidak mampu mengalahkan pihak lawan. Kau tidak perlu malu dan menyesal, Bu Si Tojin segera menghibur, bukan saja tidak perlu malu dan menyesal bahkan hasil pertarunganmu telah membuat pamor perguruan kita menjadi lebih cemerlang. Dalam ilmu pedang, kau sama sekali tidak kalah dari manusia yang menyebut dirinya Rasul Pedang. Sebenarnya ungkapannya yang mengandung penilaian hanya pantas diucapkan seorang juri dan tidak cocok diucapkan Bu Si Tojin. Tapi pendepta ini benar-benar tidak kuasa mengendalikan rasa gusar dan dongkolnya sehingga tidak tahan diutarakan juga. Kondisi tubuh Keng Giyokeng saat itu bagaikan orang yang baru sembuh dari sakit parah, seluruh tubuhnya amat lemah. Ketika dibimbing bangun Bu Si Tojin, terlihat tubuhnya masih gontai sebelum dapat berdiri tegak. Menyaksikan hal ini, semua hadiripun berpikir, sekalipun dia tidak sampai menderita luka dalah, tapi dalam kenyataan telah direbohkan oleh tenaga dalam lawan. Eh oh, lalu siapa yang berhak menjadi pemenang dalam pertandingan pedang ini? Perlu diketahui, meski sebelum pertandingan pedang sudah ada yang mengusulkan dilarang menggunakan tenaga dalam untuk melukai lawan, tapi dirobohkannya kenggiyok oleh pukulan. Tenaga dalam lawan adalah masalah lain, lagi pula pertarungan belum sampai berakhir, pun Bu Taesu telah memisahkan mereka berdua, kejadian semacam ini pun merupakan pelanggaran peraturan dunia persilatan, lalu apa yang harus dilakukan sekarang? Perhatian semua jago yang hadir di arena sama-sama dialihkan ke wajah pun Bu Taesu. Terdengar pun Bu Taesu mendaham beberapa kali, kemudian baru berkata, aku terpaksa harus memisahkan kalian berdua karena memang keadaan memaksa. Bila kalian menganggap Lolap tidak pantas berbuat begini apalagi sebagai seorang juri, Lolap bersedia untuk melepaskan jabaran ini. Tapi menurut pendapat Lolap, hasil pertarungan barusan adalah seri, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Entah bagaimana menurut pendapat Sian Sicu? Walaupun sebagian besar para jago yang hadir menaruh simpati kepada Keng Giyokeng, namun semua orang pun berpendapat bahwa keputusan yang diambil pun Bu Taesu jelas lebih membelai pihak Keng Giyokeng, tanpa terasa orang-orang itu berpikir, Keng Giyokeng telah dijatuhkan, sementara keadaan Sian Tianbeng masih bagaikan lentera yang belum kehabisan minyak. Mana mau dia menerima keputusan ini? Siapa tahu di luar dugaan banyak orang, tampak Sian Tianbeng berdiri dengan wajah yang berubah-ubah, sebentar berubah jadi hijau membesi sebentar kemudian berubah jadi merah padam. Akhirnya dengan suara sedih katanya, tidak, akulah yang kalah. Pun Bu Taesu, terima kasih kau telah memberi muka kepadaku, tapi kalah tetap kalah, aku tidak boleh mengingkari kenyataan ini. Begitu ucapan tersebut diutarakan, kontan saja para jago berdiri terperangah dan melongot, mereka bingung dan tidak habis mengerti. Pada saat itulah segulung angin berhembus lewat, tiba-tiba terlihat ada segumpal robekan kain berbentuk bulat yang besarnya seperti matu uang tembaga terbang melayang di angkasa. Dari mana datangnya robekan kain itu? Setelah dia mati lebih seksama, semua orang baru tahu kalau pakaian di bagian dada siang tian beng telah bertambah dengan sebuah lubang besar lubang itu persis seperti sebuah matu uang. Kini para jago baru menyadari, ternyata siang tian beng memang sudah menderita kekalahan. Padahal tadi mereka berdua baru saja akan bentrok satu sama lainnya, sementara bentrokan itu belum sampai terjadi, mereka berdua telah dipisah pun butai su. biarpun belum terjadi benturan, namun tenaga dalam kedua belah pihak telah dipusatkan di ujung pedang, bahkan telah memancarkan hawa pedang tanpa wujud. Oleh sebab itu walaupun ujung pedang keng giyok belum sampai menyentuh tubuh siang tian beng, namun hawa pedang tanpa wujudnya telah merobek pakaiannya lebih dahulu. Dengan teori yang sama seperti di atas, buh keng giyok keng seakan sudah terkena tenaga pukulan itu dan roboh terjungkal diterjang hawa pukulan lawan. Untung pun bu taisu memisahkan mereka berdua tepat waktu sehingga kedua orang itu tidak sampai terluka. Atau dengan perkataan lain, andai kata di saat yang kritis itu jikap pun bu taisu tidak segera turun tangan, akibatnya kedua belah pihak pasti sama-sama terluka parah. Namun meski kedua belah pihak sama-sama terluka, taraf luka yang diderita pun berbeda. Bagi keng giyok tentu saja dia akan menderita luka dalam yang amat parah, namun belum tentu sampai menyebabkan dia kehilangan nyawa. Sebab meski jurus pedangnya dilancarkan belakangan akan tetapi telah mencapai sasaran duluan, bila siang Tian Beng sudah terluka lebih dulu oleh tusukan pedang, otomatis serangannya tidak akan mampu membacok tubuh keng giyok itu berarti dia hanya bisa mengandalkan tenaga dalam yang dilontarkan kemudian untuk melukai anak muda itu. Sebaliknya bila tusukan pedang keng giyok itu tidak kenal ampun, dapat dipastikan dada siang Tian Beng pasti sudah tertembus oleh pedang lawan. Inilah alasan kuat yang memaksa siang Tian Beng mau tidak mau harus mengakui kekalahannya. Pucat pias selembar wajah siang Tian Beng mendadak dia tertawa kalap, serunya, seorang cucu murid bus yang cinjin saja sudah demikian hebatnya, aku masih berhayal ingin bertarung melawan dia orang tua, benar-benar bagaikan katak dalam tempurung. Kiong Hi kalian Bu Tong Pei telah muncul seorang pendekar muda yang begitu hebat, aku orang siang mengaku kalah. Di tengah gelap tertawanya yang kelap, siang Tian Beng telah berjalan keluar dari kompleks pemakaman dan pergi meninggalkan tempat itu. Para anggota Bu Tong Pei beserta para tamu segera maju memberi selamat kepada Keng Giyok Bu Beng Chin Jin membimbing pemuda itu menuju ke depan Lion Bu Siang Chin Murid Bu Tong baru memasukkan peti mati itu ke dalam Liang Kubur. Tidak sampai setengah jam kemudian, Liang Kubur telah diisi tanah, batu nisan baru pun telah diletakkan. Ketika upacara penguburan jenazah Bu Siang Chin Jin telah selesai dilakukan, menyusul kemudian Bu Beng Chin Jin pun secara resmi diangkat menjadi Chiang Bun Chin baru dan menerima gelar kehormatan dari pihak kerajaan. Utusan Kaisar Tujian Sik segera maju mengucapkan selamat. Katanya, upacara penguburan telah tertunda satu jam, apakah penganugerahan gelar bisa segera kita mulai? Menurut Tata Kero yang berlaku turun temurun, pengumuman tentang pengangkatan Chiang Bun Jin baru sama artinya dengan surat pengangkatan resmi, mula-mula isi pengumuman itu akan mengatakan karena mentaati di susul kemudian seluruh anggota perguruan akan memberikan penghormatannya. Dalam pada itu dua orang murid Bu Tong Pei dengan membawa baki Kemala telah berdiri di kedua sisi Bu Beng Chin Jin Dalam baki pertama berisinya tanda kekuasaan dari seorang Chiang Bun Jin sementara dalam baki kedua berisikan satu setel jubah pendeta yang sudah nampak sangat kuno jubah kuno itu adalah barang peninggalan dari Tio Sam Hong Chou Su pendiri Bu Tong Pei kedua macam benda ini merupakan lambang kekuasaan paling tinggi dari seorang ketua Bu Tong Pei tiba-tiba Bu Beng Chin Jin berkata sementara waktu kalian berdua mundur dulu aku masih ada yang ingin kusampaikan dua orang anggota Bu Tong Pei itu saling bertatap muka dengan perasaan terkejut bercampur heran menurut aturan yang berlaku di saat Bu Beng Chin Jin telah menyampaikan pengumuman tentang pengangkatannya sebagai Chiang Bun Jin penerus dia akan menerima tanda kekuasaan dan mengenakan jubah pendeta itu pengumuman tidak lebih hanya mengulang kata-kata yang telah disiapkan tidak terlalu panjang isinya dan dengan cepat akan selesai dibaca sekalipun tidak ingin mengikuti peraturan lama tidak seharusnya Bu Beng mereka untuk mundur kemudian sampai waktunya meminta mereka buru-buru maju mendekat lagi tapi dikarenakan perkataan ini merupakan perintah dari seorang Chiang Bun Jin terpaksa kedua orang murid itu menyingkir ke samping kebanyakan tamu tidak memahami peraturan yang berlaku dalam Bu Tong Pei karenanya mereka tidak terlalu menganggap serius kejadian ini sebaliknya para anggota Bu Tong Pei mulai gelisah dan cemas serem tak mereka mengawasi Bu Beng Jin Jin tanpa berkedip setiap orang memasang telinga baik-baik terdengar Bu Beng Jin Jin perlahan-lahan berkata semua murid perguruan kita pasti masih ingat sewaktu Bu Siang Suheng mewakili gurunya menerima aku sebagai murid kemudian mengangkat aku menjadi Chiang Bun Jin telah terjadi satu peristiwa yang amat istimewa tentu saja semua anggota Bu Tong Pei mengetahui akan peristiwa itu tapi ada sementara tamu yang belum mengetahui akan kejadian tersebut beramai-ramai mereka mencari tahu berita tersebut dari murid Bu Tong Bu Liang Tot yang segera nyahut benar hari itu Tong Hong Liang telah menyaru sebagai gurunya dan naik gunung menantang berdual Bu Beng Sute hanya menggunakan satu jurus telah berhasil menyingkap topeng kulit manusianya hal ini membuat dia menyerah kalah dengan perasaan puas Bu Liang Tot yang menyimpan banyak rencana busuk dalam benaknya dalam perkiraan dia Bu Beng Chin Jin makal menyerahkan posisi ketua kepadanya setelah secara resmi dia menjadi Chiang Bun Jin nanti karena mengira Bu Beng Chin Jin ingin memamerkan hasil karyanya sebelum lengser maka dia pun cepat-cepat membantu memberikan penjelasan kini kawanan tamu baru mengerti duduknya perkara pikir mereka hampir berbareng ternyata Bu Beng Chin Jin bisa diangkat menjadi Chiang Bun Jin karena dia telah membuat jasa besar sambil tertawa pasan Kiam Kekok Tia Cheng menimrung tempo hari muridnya yang dikalahkan hari ini gurunya yang dikalahkan hahaha tampaknya kejadian hari ini merupakan hadiah besar untuk merayakan pengangkatan Chiang Bun Jin baru Bu Liang To Tiang yang mendengar ucapan itu kontan saja mengernyitkan alis matanya melihat itu Kok Tia Cheng baru sadar kalau perkataannya memang tidak tepat diucapkan dalam suasana begini apalagi yang mengalahkan muridnya adalah Chiang Bun Jin baru sementara yang mengalahkan gurunya justru murid muda yang dua tingkat di bawah Chiang Bun Jin terdengar Bu Beng Jin Jin melanjutkan kembali kata-katanya sebenarnya aku adalah murid preman ketika naik gunung hari itu Bu Siang Suheng segera menyiapkan upacara untuk menerimaku menjadi pendeta disusul kemudian mewakili gurunya menerima aku sebagai muridnya padahal semua kejadian ini dilakukan tidak mengikuti aturan yang berlaku karena merupakan tindakan takdis untuk menghadapi kejadian yang tidak diinginkan padahal peristiwa semacam ini bukannya belum pernah terjadi sebelumnya kata Bu Si Tiang Lo Chiang Bun Jin generasi ketiga perguruan kami pernah dipegang juga oleh murid preman yaitu Bo Tok Tid Bo Tso Tidak lain adalah leluhur keluarga Bo kalian peristiwa itu sudah terjadi pada 200 tahun berselang kata Bu Beng Jin Jin sejak leluhur Kubo Tokid menjadi Chiang Bun Jin pertama dari kaum preman selama ini belum pernah terjadi lagi kejadian semacam itu karenanya aku pun tidak ingin melanggar kebiasaan yang berlaku walaupun kau diangkat menjadi Chiang Bun Jin bertepatan pada hari yang sama setelah kau dilantik jadi pendeta namun saat itu kau sudah berstatus seorang pendeta jadi seharusnya pengangkatan ini tidak menyalahi aturan tadi telah kukatakan sebetulnya hal ini tidak lebih hanya merupakan siasat taktis yang digunakan Bu Siang Suheng untuk mengatasi masalah sewaktu aku menerima pengangkatan tersebut pun sempat memberikan janji bahwa setiap saat aku siap untuk dilengsarkan dari jabatan ketua Popo adalah orang yang paling mengagumi Bu Beng Chin Jin sebagai seorang pendeta yang polos dia segera berseru benar oleh karena Chiang Bun Supek waktu itu menganggap ilmu pedang mu tiada tandingan di kolong langit lagi pula perguruan sedang dirudung banyak masalah dan kesulitan untuk menjadi seorang Chiang Bun Jin selain harus mahir menggunakan ilmu pedang dia pun harus masih berusia muda bertenaga kuat cekatan dan hebat karena itulah baru terpikir untuk mengundang kau datang dan menduduki jabatan Chiang Bun Jin tatkala mendiang Chiang Bun Jin mengambil keputusan untuk melakukan kesemuanya itu terlepas apakah benar seperti yang kau katakan hanya merupakan tindakan takdis untuk mengatasi masalah tapi sebelum semua situasi berubah menjadi lebih baik dan stabil tidak seharusnya kau melepaskan beban dan tanggung jawab ini tidak telah terjadi perubahan selabu Beng Jin Jin kau sangka dengan dikalahkannya rasul pedang dan muridnya makakah sudah dapat memberikan pertanggungan jawab kepada mendiang Chiang Bun Jin teriak putpo dengan suara keras apakah kau tidak tahu kalau partai kita masih harus menghadapi persoalan lain yang jauh lebih penting dan berat yang menanti kau kali berbicara tadi dia mengatakan bahwa partai kita sedang dirundung banyak kesulitan lalu sekarang kembali dia mengatakan kalau partai kita masih harus menghadapi masalah lain yang jauh lebih penting daripada urusan mengalahkan rasul pedang dan muridnya kemudian berulang kali meminta Bu Beng Jin Jin untuk menanggulanginya kontan saja perkataan ini menimbulkan kehebohan di antara para tamu ada di antara mereka yang sedang berpikir saat ini partai Butong sedang memasuki masa jayanya kehebatan mereka ibarat matahari di tengah hari mengapa dikatakan sedang dirundung banyak kesulitan tapi ada pula sebagian orang yang cukup mengetahui banyak kesulitan apa yang sedang dihadapi Butong Pei banyak orang segera menganut sikap ingin tahu lebih banyak tentang masalah itu dan berharap Putpo bisa mengungkap lebih banyak lagi aib keluarga mereka kontan saja buliang tot yang mengernyitkan dahi umpatnya dalam hati kini Putpo telah menjadi salah seorang tiang lo kenapa dia masih begitu tidak tahu diri tidak seharusnya dia mengungkap masalah yang tidak banyak diketahui orang luar tapi berhubung Putpo merupakan murid tua tiang lo yang telah tiada buket tojin apalagi sekarang pun telah naik pangkat menjadi seorang tiang lo biar tidak puas di dalam hati buliang tojin tidak berani mencegahnya oleh karena kau telah mengatakan aku pun tidak perlu mengelabungi teman-teman lagi kata bu beng cinjin 16 tahun berselang dalam partai kami terdapat 3 orang suheng yang satu angkatan denganku mereka ditemukan tewas secara misterius kasus pembunuhan ini memang harus kami selidiki hingga tuntas namun biarpun aku tidak menjadi ciang bunjin pun masih tetap bisa memberikan bantuan untuk melacak kejadian ini begitu rahasia tersebut diungkap sekali lagi terjadi kehebohan di antara para tamu yang hadir petpo menunggu hingga suasana menjadi tenang kembali kemudian baru berkata bu beng susyok dulu kau adalah tiong ciu tai hiap sebagai seorang tai hiap mengapa tidakkah selesaikan tanggung jawab ini hingga tuntas kenapa sebelum masalah besar diselesaikan kau sudah akan regenerasi dengan tabiatnya yang temperamen dan polos begitu diumbar hawa amarah sebutan ciang bunjin pun segera dirubah jadi sebutan susyok bahkan mulai menegur seng ketua secara kasar kini habis sudah kesabaran buliang totiang tidak tahan hardiknya keras-keras putpo kau tidak boleh bersikap kasar kita hanya bisa memujuk ciang bunjin untuk berubah pikiran tidak boleh kau tegur dengan kata-kata sekasar itu tampaknya bu beng cinjin sama sekali tidak ambil peduli katanya lagi hambar putpo perkataan mu memang tidak salah sebutan tai hiap memang hanya nama kosong belaka terus terang imanku memang tidak teguh setelah kuserahkan jabatan ciang bunjin nanti aku malah berencana untuk menjadi preman lagi siapa tahu setelah menjadi preman kembali aku bisa menyumbangkan tenagaku lebih besar untuk partai oleh sebab itu kau boleh saja menegur ku tidak teguh imannya tapi masalah tidak menyelesaikan tugas hingga tuntas aku rasa teguran ini kelewat berat untuk kuterima orang yang segera akan menerima jabatan sebagai ciang bunjin ternyata memberikan pernyataan bahwa dia akan menjadi preman kembali kontan saja pertanyaan itu membuat para anggota butong pe jadi malu buliang toti yang tampak amat kegembira menyaksikan ketuanya mendapat malu sengaja dia menghela napas panjang dan berkata kalau memang kau tidak tahan hidup dalam biara kami pun tidak akan memaksamu aaai tidak heran kalau tadi kau mengatakan akan melanggar kebiasaan ternyata memang sejak awal sudah punya rencana untuk kembali menjadi orang preman dari nada pembicaraan tersebut dapat disimpulkan bahwa dia setuju bila bu beng cincin melepaskan jabatannya sebagai ketua dan diberikan kepada orang lain susyok buru-buru potpo tojin berseru harap kau berpikir tiga kali sebelum memutuskan berulang kali kau mengatakan akan regenerasi lalu dimana generasi baru yang kau maksud jauh di ujung langit dekat di depan mata tanda petik bicara sampai disitu sengaja dia berhenti sejenak sinar matanya perlahan-lahan menyapu sekejap wajah buliang totyang busi tojin serta potpo tojin buliang tiang lo merasakan jantungnya berdebar keras sejak awal dia sudah mengetahui rencana busuk yang diatur si tojin bisutuli ong hui bun menurut rencana posisi chiang bunjin bu bu cingin jantungnya tentang pasi potpo tojin hanya setelah bu bu bang cingin lengser dari kedudukannya maka dia akan memegang jabatan sebagai ketua selama banyak tahun karena di saat dia telah menjadi ketua maka pot jantung harus diangkat terlebih dulu menjadi murid chiang bunjin mereka terpaksa mengatur begitu karena Bu Siang Chin Jin semasa hidupnya pernah berkata, Chiang Bun Jin baru setelah dia diharapkan bisa dipilih dari mereka yang masih muda, kuat dan penuh kemampuan. Sedangkan alasan mereka mengapa memilih Put Ji To Jin sebagai Chiang Bun Jin generasi berikut, pertama karena hal ini sesuai dengan urutan yang berlaku, karena Put Ji To Jin adalah murid Bu Siang Chin Jin, dan kedua karena mereka memegang rahasia pribadi Put Ji To Jin. Karena mereka memegang rahasianya, otomatis Put Ji To Jin bakal menjadi boneka mereka saja. Siapa tahu semalam Put Ji To Jin tidak segan mengakui semua dosanya termasuk masalah-salah membunuh sutenya kepada Keng Giokeng, semua pengakuan diberikan secara gamblang, bahkan secara beruntun dia pun bersumpah di hadapan Bu Beng Chin Jin maupun Keng Giokeng dan berjanji akan berusaha dengan sepenuh tenaga untuk mencari tahu siapa pembunuh sebenarnya yang telah menghabisi nyawa Bu Kek To Tiang serta Ji Outai Hiap Hoki Bu. Justru lantaran masalah inilah Ong Hawi Bun terpaksa turun tangan menghabisi nyawa Put Ji. Bu Liang To Tiang merasa uring-uringan, dia takut kehilangan kesempatan untuk menjadi ketua, namun dia pun kualir setelah menjadi ketua, kedudukan tersebut bakal diserahkan lagi kepada orang lain, diam-diam pikirnya, Put Ji telah mati, aku harus mewariskan kedudukan ini kepada siapa. Kalau tidak segera mengangkat murid Chiang Bun Jin, lagi pula usiaku sudah lanjut, bisa jadi para murid tidak akan setuju bila jabatan ketua diserahkan kepadaku. Tiba-tiba dia memperoleh sebuah ide, pikirnya lebih jauh, ah-ah-ah betul, aku toh bisa memilih Put Po, walaupun sifatnya polos dan terus terang namun dia tidak tahu keadaan, orang semacam ini paling gampang untuk disetir. Belum habis singatan itu melintas, terlihat Bu Beng Chin Jin telah menghentikan pandangan matanya di wajah Keng Giokeng, kemudian terdengar dia berkata lebih jauh, orang itu jauh di ujung langit, dekat di depan mata, dia tidak lain adalah satu-satunya cucu murid Bu Siang Chin Jin, Keng Giokeng. Begitu pengumuman itu disampaikan, bahkan para tamu yang hadir di lapangan pun nyaris tidak percaya dengan pendengaran sendiri, terlebih para anggota Bu Tong Pei, mereka sampai terbelalak saking kagetnya. Apa teriak Bu Liang Toti yang tidak tahan, kau hendak serahkan posisi Chiang Bun Jin kepada bocah itu? Benar jawaban Bu Beng Chin Jin singkat tapi tegas. Keng Giokeng sendiri pun berdiri terbelalak dengan mulut melongo saking kagetnya, dengan susah payah akhirnya dia dapat berteriak juga, Chiang Bun Chin Jin, aku, aku, mana mungkin aku memikul tanggung jawab seberat ini? Bu Beng Chin Jin segera memberi tanda, menanti suasana di Arna menjadi tenang kembali, dia baru berkata lebih jauh, walaupun Giokeng masih muda, namun kehebatan ilmu pedangnya telah kalian saksikan sendiri, bahkan Rasul Pedang pun kalah di tangannya, coba kalian pikirkan, siapa lagi yang mampu mengalahkan dirinya? Aku menang dari dia karena tenaga dalamku jauh lebih tinggi, tapi berbicara soal ilmu pedang sejujurnya. Harus kuakui, aku masih kalah jauh. Dia dengan status sebagai paman guru ternyata tidak segan merendahkan diri, hal ini menunjukkan bahwa pujiannya terhadap Keng Giokeng benar-benar luar biasa. Merah padam selembar wajah buliang toti yang saking mendungkolnya, tapi dia pun tak berani mengatakan kalau ilmu pedangnya jauh lebih unggul daripada Keng Giokeng. Pupo adalah seorang gila pedang, setelah tertegun berapa saat tiba-tiba ujarnya, aku tidak tahu bagaimana pemikiran orang lain, tapi terus terang aku pribadi merasa benar-benar kagum dan takluk atas kehebatan ilmu pedang yang dimiliki Giokeng Sutit. Apa yang dikatakan Bu Beng Susyok memang tepat, dia memang seorang manusia berbakat yang belum tentu akan dijumpai dalam seratus tahun. Apalagi dalam perguruan kita pun rasanya tidak ada peraturan yang mengatakan hanya orang yang berusia lanjut saja yang pantas menjadi seorang Chiang Bun Jin. Nada pembicaraan itu jelas menunjukkan kalau dia sangat setuju bila Keng Giokeng yang menjadi ketua. Murid kedua buliang toti yang putuang tojin segera berpikir, tampaknya suhu sungkan untuk bicara sendiri, kalau begitu biar aku membantunya untuk terbicara. Maka sambil tampil ke depan katanya, putpu suheng, walaupun ucapanmu masuk akal, namun bagaimanapun Giokeng Sutit baru menginjak usia 6, 17 tahunan, mana mungkin dia bisa memimpin sebuah perguruan yang begini besar? Apalagi untuk menjadi seorang Chiang Bun Jin dari partai kita, bukan pandai ilmu pedang saja yang diandalkan. Tadipun Bu Beng Susyok sempat menyinggung bahwa calon ketua yang baru harus seorang yang arif, tolong tanya di mana kearifan Giokeng Sutit? Hingga kini toh kita belum pernah melihatnya. Putpu segera garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal, katanya kemudian, ehm, kelihatannya apa yang kau katakan memang masuk akal juga. Aku rasa dalam hal ini kalian tidak perlu terlalu merisaukan, selabu Beng Jin Jin. Kenapa? Pepatah mengatakan, dekat Gin Chu jadi merah, dekat tinta jadi hitam, Sejak kecil Giokeng sudah dididik oleh Bu Siang Chin Jin Jin, apakah kalian anggap didikan dari Mendiang Chiang Bun Jin masih diragukan? Mengetahui kemampuan untuk mengatasi permasalahan, hal semacam ini bisa dilatih dengan jalannya Seng Waktu. Putpu memang orang yang tidak punya pendirian, sekali lagi dia garuk-garuk kepala, rasanya perkataan ini pun masuk akal. Betul, bila dia berhati busuk atau moralnya jelek, mana mungkin Mendiang Chiang Bon Chin Jin akan mewariskan simhoat tenaga dalam serta ilmu pedang mahasakti dari perguruan kita kepadanya. Bu Siang Chin Jin merupakan idola setiap anggota perguruan, rasa hormat dan kagum mereka kepada ketuanya tidak perlu diragukan lagi. Setelah Bu Beng Chin Jin mengusung hal ini, siapapun tidak lagi berani membantah. Terdengar Putu Wang To Jin masih menggerutu, tapi usia Gio Keng Sutit masih sangat muda, kalau sekarang juga mengangkatnya jadi Chiang Bun Jin, rasanya, rasanya. Tanda petik. Tentu saja masalah ini masih bisa dirundingkan lagi, selabu Beng Chin Jin kemudian, misalkan saja selama jangka waktu tertentu kita bisa memilih dua orang Tiang Lo untuk membantunya, atau mungkin kita tetapkan saja dulu dirinya sebagai Chiang Bun Tecu. Tiba-tiba Bu Liang Totian berkata, aku rasa saat ini belum saatnya untuk merundingkan masalah seperti itu, karena ada satu hal yang perlu kita tanyakan dulu hingga jelas. Soal apa tanya Bu Beng Chin Jin? Apabila seseorang telah melanggar peraturan-peraturan yang diakui seluruh umat persilatan, apakah dia masih pantas menjadi seorang Chiang Bun Jin? Peraturan apa yang dilanggar tanya Bu Beng Chin Jin dengan perasaan berat, jantungnya terasa berdebar keras. Bersekongkol dengan pengkhianat, pagar makan tanaman. Keng Giyokeng yang mendengar perkataan itu kontan saja melompat bangun, teriaknya, kapan aku bersekongkol dengan pengkhianat? Kapan aku pagar makan tanaman? Giyokeng, biar Tiang Lo selesaikan dulu tuduhannya bentak Bu Beng Chin Jin Nyaring. Terdengar buliang Toti yang berkata lebih lanjut, aku bukannya curi gabus yang suheng tidak bisa mendidik orang, tapi sifat anak muda itu masih tidak menentu, pengetahuan tidak banyak apalagi baru pertama kali terjun ke dalam dunia persilatan, siapa yang bisa jamin kalau dia tidak akan ditipu orang jahat hingga terjerumus ke jalan sesat. Harus diketahui, guru hebat menghasilkan murid hebat hanya merupakan sebuah kebiasaan, tapi dalam pelbagai kejadian toh terkadang muncul juga pengecualian. Potpoy yang polos kembali menyela, perkataanmu memang ada benarnya juga, namun lebih baik kau kurangi ucapan debat kusir, banyak perlihatkan fakta saja. Bu Liang Toti yang cukup mengetahui wataknya, meskipun ditegur, dia sama sekali tidak mendongkol, ujarnya lebih lanjut, dalam pertarungannya melawan Siang Tian Beng tadi, tentunya kalian telah menyaksikan dengan jelas bukan? Kalau dibilang jelas sekali mah susah, mungkin baru 6-7 bagian saja. Kalau begitu coba katakan, benarkah di dalam permainan pedang Siang Tian Beng tersisip juga rahasia ilmu pedang Taike Tiam Hoat dari Butong Pei? Benar, memang ada berapa bagian. Namun bagaimanapun juga dia toh tidak bisa mengungguli kemampuan Giyokeng dalam permainan pedang. Peristiwa ini harus dipandang sebagai dua hal yang beda, aku ingin bertanya lagi, bila kau tidak memahami ilmu pedang dari suatu partai tertentu, dapatkah kau ciptakan ilmu pedangmu dengan unsur ilmu pedang aliran lain tentu saja tidak bisa. Tepat sekali, lantas dari mana Siang Tian Beng mempelajari ilmu pedang pergunian kita desak Buliang Totiang? Wah, dari mana aku bisa tahu sahut putus sambil memegang kepala sendiri? Kau memang tidak tahu, tapi aku tahu jawab Buliang Totiang cepat, tiba-tiba dia berpaling dan membentak. Giyokeng, setelah kau turun gunung tahun berselang, benarkah kau telah bersahabat dengan Tong Hong Liang? Tong Hong Liang bukan pengkhianat, juga bukan bandit, bahkan guru dia Siang Tian Beng pun tidak pernah dianggap Su Chou sebagai pengkhianat atau bandit, kalau tidak, mana mungkin Su Chou menyanggupi tantangannya untuk berdual? Buliang Totiang mendengus dingin. HMMM. Guru ada guru, murid adalah murid, jangan kabaurkan mereka menjadi satu. Lagi pula meski Siang Tian Beng bukan bandit atau pengkhianat, namun dia bermusuhan dengan perguruan kita. Tapi sekarang toh permusuhan itu telah terselesaikan, selakeng Giyokeng. Buliang Totiang jadi semakin suot, bentaknya gusar, sudah kusuruh kau jangan mengayetkan persoalan ini dengan orang lain, yang kubicarakan sekarang adalah Tong Hong Liang. Baik, kalau begitu kita bicara soal Tong Hong Liang. Apakah Tong Hong Liang seorang begal atau bukan, nanti akan ku jelaskan kepadamu. Sekarang aku ingin bertanya terlebih dulu, benarkah ilmu pedang aliran Bu Tong Pei yang dimiliki Tong Hong Liang merupakan hasil ajaranmu? Bukan jawab Keng Giyokeng setelah berpikir sejenak. Bu Liang Totiang segera berpaling ke arah Pun Bu Taisu, katanya, Pun Bu Taisu, Konon Keng Giyokeng pernah mendatangi biara Xiaolin bersama Tong Hong Liang, bahkan ketika berada di biara Xiaolin, Tong Hong Liang pernah memperlihatkan ilmu pedangnya. Benar, memang ada kejadian ini, Pun Bu Taisu manggut-manggut, dibalik ilmu pedang yang digunakan Tong Hong Liang memang terkendung jurus serangan dari aliran Bu Tong Pei. Dengan wajah dingin bagai salju, Bu Liang Totiang segera menghardik, Giyokeng, apakah kau masih ingin menyangkal? Aku bukannya ingin menyangkal sahut Keng Giyokeng. Put Po Tojin tidak sabaran, dia ingin membantu Keng Giyokeng, maka sebelum bocah itu menyesalikan perkataannya, dia sudah menyela lebih dahulu, sewaktu tahun kemarin Tong Hong Liang naik gunung untuk menantang berduel, aku pernah bertarung melawannya, waktu itu dia belum kenal Giyokeng Sutit, tapi buktinya telah dapat menggunakan ilmu pedang Tai Kekiam Hoat. Bahkan ada berapa jurus di antaranya malah jauh lebih hebat daripada permainanku. Apakah hal ini membuktikan kalau dia tidak pernah mengajari Tong Hong Liang dengus Bu Liang Totiang? Put Po sedikit tidak mengerti, sambil garuk-garuk kepalanya dia berkata, apakah pernah mengajar atau tidak? Sulit untuk dikatakan. Kembali Bu Liang Totiang berkata, aku tidak tahu siapakah orang pertama yang mengajarkan ilmu pedang perguruan kita kepada Tong Hong Liang. Bu Beng Sute, apakah kau tahu? Aku tidak tahu jawab Bu Beng Cijin tegas, sementara dalam hati kecilnya diam-diam merasa terperanjat, dia tidak tahu berapa banyak rahasianya yang diketahui pendek tatua itu. Bu Beng Cijin bisa merasa terperanjat karena sejak 30 tahun berselang, dia pun pernah mengajarkan ilmu pedang Tai. Kekiam Hoat hasil pengembangannya kepada In Beng Cu, yang kemudian menjadi seobohun hujin. Sekalipun kini Bu Liang Totiang seolah-olah sedang menuduh Giyokeng, namun dalam pendengarannya berarti lain, ucapan itu mengandung maksud menuding si A tapi yang dimaki si B. Sute, kembali Bu Liang Totiang berkata, kalau memang kau tidak tahu, maka lebih baik kau tidak usah tahu siapakah orang pertama yang mengajarkan ilmu pedang Bu Tong Pei kepada Tong Hong Liang. Tapi aku yakin, yang membuat Tong Hong Liang bisa memperoleh ilmu pedang aliran murni pastilah Kem Giyokeng. Tiang Lo, dari mana kau bisa tahu? Tanya Put Po sambil garuk-garuk kepala. Bu Liang Totiang tidak menggubris pertanyaan itu, sambil berpaling ke arah Bu Weet Yeu katanya, Et Yeu, kau mendapat perintah untuk turun gunung dan membawa pulang ke Giyokeng. Konon kau pun pernah melihat mereka melakukan perjalanan bersama, bahkan pernah juga beradu pedang melawan Tong Hong Liang, Boleh tahu bagaimana hasil dari pertarungan itu? Sungguh memalukan, aku kalah. Jawab Bu Weet Yeu. Kalau begitu bukankah ilmu pedang yang dimiliki Tong Hong Liang telah mengalami kemajuan yang pesat bila dibandingkan ketika pertama kali naik ke Gunung Butong? Benar, memang kemajuannya amat pesat. Sudah berapa lama peristiwa ini terjadi pertengahan bulan 10 tahun berselang? Bu Weet Yeu tahu kalau pendep tatua ini bermaksud menggiring dia untuk memberi pertanyaan bahwa Keng Giyokeng lah yang telah mengajarkan ilmu pedangnya kepada orang luar, dalam hati segera pikirnya, aku tidak bisa berbohong gara-gara ingin melindungi Keng Giyokeng, tapi bagaimana harus ku sampaikan hal tersebut? Karena bingung terpaksa dia pun berlagak tidak tahu. Setelah tertawa dingin Bu Liang Toti yang kembali berkata, padahal seharusnya aku langsung bertanya kepadamu. Aku masih ingat kau pernah berkata kepadaku, tugasmu turun gunung kali ini adalah khusus untuk menyelidiki dan mengawasi tingkah laku Keng Giyokeng selama berada di luaran, kalau memang kau pernah bertarung melawan Tong Hong Liang, kenapa saat itu Keng Giyokeng enggan turut dirimu pulang gunung sebaliknya bersikeras ingin pergi bersama Tong Hong Liang? Tentunya kau pasti tahu bukan apakah Keng Giyokeng pernah mengajarkan ilmu pedang perguruan kita kepada orang lain? Sekalipun tidak tahu, kau seharusnya bisa mengambil satu kesimpulan. Waktu itu dia bersikeras hendak berangkat bersama Tong Hong Liang karena mereka hendak pergi ke Yara Siaulim dan menyambangi WE Kota Isu, panjang untuk menceritakan kejadian ini. Tanda petik. Aku hanya ingin tahu kesimpulanmu bentak Bu Liang Toti yang dengan suara keras, urusan yang tidak ada hubungannya dengan pertanyaanku, lebih baik tidak usah kau urusi. Tugas utama BO WET Yew sewaktu turun gunung kali ini adalah menyelidiki hubungan antara Keng Giyokeng dengan Tong Hong Liang, tapi kini situasi telah berubah, posisi Tong Hong Liang di matanya juga berubah karena kemungkinan besar akan menjadi calon adik iparnya. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana mungkin dia dapat membuka suara untuk memberikan pengakuannya? Tiba-tiba Keng Giyokeng berteriak keras, Bu Liang Toti yang lho, seharusnya kau langsung bertanya kepada aku. Oh oh oh, jadi sekarang kau bersedia bicara sejujurnya ejek Bu Liang Toti yang. Aku tidak pernah berbohong, karena pertanyaanmu adalah, pernahkah aku mengajari Tong Hong Liang? Maka aku pun hanya bisa menjawab, tidak pernah. Kurang ajar, semua fakta telah terpampang di depan mata, kau masih tetap menyangkal teriak Bu Liang Toti yang penuh hamarah. Bu Beng Chin Jin segera menangkap maksud lain dari ucapan itu, cepat tukasnya, Su Heng, tampaknya dia belum selesai bicara, biarkan dia selesaikan dulu ucapannya. Dengan suara lantang Keng Giyokeng berseru, di dalam kenyataan, dialah yang mengajari aku, bukan aku yang mengajari dia. Dia mengajarimu dengus Bu Liang Toti yang sambil tertawa dingin, ilmu pedang yang dia gunakan sewaktu naik ke butong tahun berselang telah kami saksikan. Padahal jurus serangan yang kau gunakan tadi tidak ada yang dipahami olehnya. Agaknya di dalam hal ini Puto pun merasa tidak habis mengerti, gumamnya, benar juga perkataan ini, perbedaan mereka memang bagaikan langit dan bumi. Giyokeng, Bu Beng Chin Jin kemudian dengan nada lembut, coba kau ceritakan kisah pengalamanmu itu. Sewaktu pertama kali berjumpa dengannya, aku sama sekali tidak tahu kalau dia adalah Tong Hong Liang. Waktu itu dia panas-panasi hatiku untuk berdual melawannya, kemudian gara-gara duel itu kami pun berkenalan. Dia tunjukkan semua kelemahan yang ada dalam jurus seranganku dan minta aku mengulang dan mengulang terus, akhirnya gara-gara kejadian ini aku pun berhasil memahami banyak teori yang sebelumnya tidak ku ketahui. Kalau begitu kau memperoleh banyak manfaat dari kejadian ini tanya Puto. Benar, memang begitulah kenyataannya. Kiong Hi, Kiong Hi serup pun Buta Isu sembari memuji, tidak aku sangka dari perguruan Anda telah muncul seorang jago berbakat alam yang hebat, sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Buliang Toti yang tidak berani menyindir atau mengajak debat pun Buta Isu, tapi kepada Put Pito Jin segera damperatnya, terlepas siapa yang lebih banyak menerima manfaat. Buktinya dia telah membocorkan rahasia ilmu pedang perguruan kami kepada orang luar. Kalau hanya orang lain saja masih tidak seberapa, tahukah kalian siapakah Tong Hong Liang? Dia adalah murid rasul pedang Siang Tian Beng, jawab Put Po cepat. Dengan gemas buliang Toti yang melotot sekejap ke arahnya, lalu umpatnya sambil tertawa dingin, kalau hanya soal itu mah setiap orang juga tahu, buat apa kau banyak omong. Jaris saja dia mengumpat dengan kata yang lebih kotor. Oha, jadi dia masih mempunyai status lain kata Put Po lagi. Pamannya adalah Liu Klim Beng Cu di masa lalu, seabunmu, sedangkan ayahnya Tong Hong Xiao meski tidak pernah jadi kepala bandit akan tetapi sering membantu usaha seabunmu, jadi sesungguhnya dia pun tidak berbeda dengan kepala bandit. Dengan latar belakang keluarganya seperti ini, apa mungkin Tong Hong Liang adalah orang baik? Dengan mengajarkan ilmu pedang Bu Tong Pei kepada manusia semacam ini, bukankah sama artinya kau sedang membantu melakukan kejahatan? Jadi tidak salah bukan jika aku menuduhmu berkawan dengan bandit, pagar makan tanaman? Di antara tamu undangan yang hadir, Xin Linghun berasal dari kalangan hitam, kontan saja dia protes setelah mendengar perkataan itu. Bandit pun terbagi menjadi bandit baik dan bandit jahat, mana boleh kau sama ratakan. Menurut pendapatku, seabunmu mesti seorang bandit namun dia tahu aturan. Kalau dibandingkan moral dan ahlakmu, ham, dia masih menang jauh. Sekujur badan buli yang toti yang gemetar keras saking gusar dan mendungkolnya, bentaknya keras-keras, kau, kau, kau berani membandingkan aku dengan pentolan bandit. Buru-buru bubeng cinjin melerai, katanya, harap kalian jangan membuat masalah baru, lebih baik kita kembali ke pokok persoalan yang sebenarnya. Apakah seabunmu termasuk orang baik atau orang jahat? Rasanya tidak perlu kita persoalkan di sini, ujar Keng Giyokeng, tapi, sekalipun Paman Tong Hongliang adalah seorang pentolan bandit, lantas apa sangkut paut dengan dirinya? Asal dia sendiri bukan orang jahat, toh sudah cukup. Kalau menuruti perkataanmu, jika seorang ayah melakukan kejahatan, maka anaknya yang harus masuk penjara? Pendapat yang hebat, pendapat yang hebat, puji putus sambil manggut-manggut, Giyokeng sutit, sungguh tidak kusangka dengan usiamu yang masih begitu muda, ternyata pemahamanmu sudah begitu luar biasa. Kembali buliang tot yang mendengus. HMM, pepatah mengatakan, begitu bapaknya, begitu juga anaknya. Sekalipun perkataan ini ada pengecualian, tapi apakah kalian bisa menjamin kalau di kemudian hari Tong Hongliang tidak akan menjadi seorang bandit jahat? Setelah diserang berulang kali dengan ucapan yang tajam, dia tetap berusaha membela pendapat sendiri, bahkan selalu tidak lupa menambahkan kata jahat di belakang kata bandit. Urusan di kemudian hari adalah urusan besok, paling tidak hingga sekarang dia tidak begitu, bantah Giyokeng. Tapi kau jangan lupa, ada sebagian ilmu pedangnya berhasil diperoleh dengan mencuri darimu, bila dia menggunakan kepandayan tersebut untuk melakukan kejahatan, bila kemudian ada yang mengusut, bagaimana pertanggungan jawab Bu Tong Pei akan persoalan ini? Apalagi jika waktu itu kau telah menjadi seorang Chiang Bunjin. Seandainya Tong Hongliang benar-benar berubah sejahat itu, kata Keng Giyokeng dengan tegas, aku bersumpah akan menggunakan ilmu pedang ajaran Su Chou untuk membasminya. Bila aku tidak mampu membunuhnya maka aku sendiri yang akan bunuh diri di hadapan makam Su Chou. Begitu perkataan itu diucapkan, seketika suasana di Arna berubah jadi hening dan serius. Sesaat kemudian Bu Beng Chinjin berkata, Giyokeng telah mengangkat sumpah berat, Bu Liang Su Heng, seharusnya semua keraguanmu bisa dihapus bukan? Terus terang, aku menaruh kesan yang sangat buruk terhadap Siang Tian Beng karena demi merebut sedikit nama bagi Su Chou Wanya Hian Tin Chu, berulang kali dia selalu berusaha mencari masalah dengan Bu Tong Pei kami. Tapi untunglah pertikaian yang telah berlangsung selama tiga generasi ini akhirnya dapat dihentikan pada hari ini. Sekalipun di kemudian hari Tong Hong Liang bisa saja akan mencari masalah lagi, paling tidak hingga hari ini sepak terjangnya belum pernah bersifat negatif. Jadi semisal Giyokeng berteman dengan dirinya pun tidak bisa dituduh sebagai bersahabat dengan bandit. Apalagi meski Giyokeng berteman dengan Tong Hong Liang, namun gurunya Tong Hong Liang justru berhasil diakalahkan, jadi tuduhan pagar makan tanaman semakin tidak sesuai untuk dijatuhkan pada dirinya. Dengan adanya urayan tersebut maka semua tuduhan yang dilontarkan buli yang tiang lo terhadap Giyokeng pun menjadi mentah kembali. Dari malu buli yang toti yang jadi naik pitam, teriaknya, hingga kini kau belum lengser berarti kedudukanmu masih seorang Chiang Bun Jin. Kalau sebagai Chiang Bun Jin maka seharusnya semua urusan diselesaikan menurut peraturan yang berlaku dalam perguruan, tapi kau justru kelewat membelai Giyokeng. Sekalipun kedua tuduhan itu tidak terbukti, namun perbuatannya membocorkan rahasia ilmu pedang perguruan kepada orang luar tetap merupakan sebuah pelanggaran berat. Aku rasa tidak ada satu peraturan pun dari perguruan kita yang melarang anak murid kita bertarung melawan murid partai lain. Apalagi hanya sebatas adu kepandayan. Giyokeng sendiri pun sudah bicara jelas, dia hanya beradu ilmu pedang melawan Tong Hong Liang dan belum pernah mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Sekalipun tidak ada peraturan yang tertulis, tapi peraturan semacam ini telah diakui semua umat persilatan sejak keribuan tahun berselang. Bolehkah Lolap ikut berbicara tiba-tiba pun Bu Tai Su menyela. Ketika dia hendak berbicara, siapa yang berani membantah? Terpaksa Bu Liang Tot yang manggut-manggut. Tentu saja boleh, sahutnya. Silahkan Tai Su memberi petunjuk, kata Bu Beng Chin Jin pula. Petunjuk mah tidak berani. Aku hanya ingin bertanya kepada kalian, ilmu silat dari aliran manakah yang sejak awal hanya diciptakan atas dasar pemikiran cowisunya sendiri? Ilmu silat dari aliran mana pula yang tidak pernah menghisap inti sari dari ilmu silat aliran lain. Tidak pernah terpengaruh oleh gerakan ilmu silat aliran lain. Sebagian besar tamu yang menghadiri upacara pemakaman Bus Yang Chin Jin kali ini boleh dikata memiliki ilmu silat yang rata-rata sudah terpengaruh oleh ilmu silat aliran lain. Tidak seorang pun yang berani membantah pernyataan ini. Melihat semua orang hanya membungkam, kembalipun Bu Tai Su melanjutkan kata-katanya, Lolap tidak tahu bagaimana dengan aliran perguruan lain, tapi ambil contoh partai Siawilim kami, ilmu silatnya bersumber dari negeri Tiantok, kini India, dan hampir semua orang mengetahui akan hal ini. Tapi setelah melewati perubahan hampir seribu tahun lebih, ilmu silat aliran negeri Tiantok yang ada dalam biara Siawilim telah membaur dan menyatu dengan ilmu silat daratan Tionggoan sendiri sehingga tidak bisa dibedakan jurus mana yang berasal dari Tiantok dan jurus mana yang berasal dari daratan. Namun ilmu silat dari biara Siawilim tetap dikatakan berasal dari ilmu silat yang datang dari kuil Nalanda di negeri Tiantok. Karena apa yang dikatakan memang merupakan kenyataan yang hampir diketahui setiap orang, ada terdengar seseorang berseru, rupanya dikarenakan partai Siawilim menyerap pelbagai ilmu silat yang ada di daratan Tionggoan maka kehebatannya baru berkembang jadi sehebat sekarang, perkataan Taishu benar-benar membuat pikiran ku jadi lebih terbuka. Ada seorang lagi yang merasa kagum dan takluk setelah mendengar perkataan itu, dia adalah Putpo Tojin. Tampak pendeta itu berdiri termangu bagai orang bodoh, tiba-tiba gumamnya, harus menyerap pelbagai ilmu, dengan begitu kepandayan sendiri baru makin berjaya. Masuk akal, sangat masuk akal. Tidak heran kalau ilmu silat aliran Siawilim selalu nomor wahid di kolong langit. Selama ini antara Siawilim dengan Butong selalu terjadi ganjalan hati, sekalipun tahun-tahun belakangan ganjalan itu sudah makin pudar namun bukan berarti lenyap begitu saja. Buliang Tot yang merasa sangat tidak puas, terutama setelah mendengar Putpo mengagumi kehebatan Siawilim, akan tetapi dia pun merasa tidak enak untuk menegur rekannya yang dianggap hanya memuji kehebatan orang hingga kejayaan perguruan sendiri jadi titak bercahaya. Sambil tersenyum pun Butai Su berkata lagi, pujian itu tidak berani ku terima, sebab banyak dari ilmu silat perguruanmu yang terbukti jauh lebih mengungguli biara Siawilim kami. Eh, apalagi Chow Wisu pendiri partai kalian Tio Chinjin adalah seorang tokoh yang luar biasa, sewaktu masih menjadi hosyo cilik di biara Siawilim si, dia hanya sempat mempelajari ilmu pukulan Lohon Kun, tapi setelah meninggalkan gara dan mengembara di kolong langit, akhirnya setelah menyaksikan bentuk dua bukit yang menyerupai kura-kura dan ular, beliau berhasil mendapat ilam sehingga menciptakan 13 jurus Taike Kun dan menjadi seorang pendiri partai. Lolap selama hidup tidak pernah berbohong, sejak dulu hingga sekarang, meski terdapat banyak tokoh persilatan namun orang yang benar-benar lolap kagumi hanyalah Tio Chinjin dari partai Butong. Ucapan ini sama artinya menerangkan bahwa ilmu silat yang dimiliki Butong P saat ini berasal dari biara Siawilim, jika menyerap ilmu silat dari partai lain pun dilarang, bagaimana mungkin bisa muncul partai Butong saat ini? dan mungkin hanyapun Butai Su seorang yang berani mengungkapnya. Oleh karena berulang kali pendekta ini menyatakan kekagumannya terhadap Tio Chinjin, segenap anggota Butong P pun ikut merasa nyaman di dalam hati. Put Po menggelengkan kepalanya berulang kali, setelah termenung sejenak, akhirnya dia tidak tahan dan ikut menimberung, benar juga, ketika terjadi pertarungan antara Gio Keng melawan Tong Hong Liang, meski kejadian tersebut membuat Tong Hong Liang berhasil mencuri beberapa jurus, bukankah manfaat yang diperoleh pihak kita pun lebih banyak? Jurus serangan adalah benda mati, pemahaman itulah yang penting. Misalkan saja jurus serangan yang sama-sama dirubah dari Tai Kekiam Hoat, bukankah permainan jurus dari Gio Keng Sutit masih setingkat lebih menang ketimbang gurunya Tong Hong Liang? Bukan hanya setingkat, tapi dua tingkat, tiga tingkat teriak pasan Kiam Kekok Tia Ching Lantang. Oleh karena itu, sekalipun kebiasaan ini sudah berlangsung sejak ribuan tahun berselang, belum tentu kebiasaan tersebut bisa diterima oleh setiap orang, katapun Butai Su lebih lanjut, dunia persilatan ibarat sebuah keluarga besar yang terdiri dari beribu keluarga, tidak seharusnyalah masing-masing perguruan menutup diri dan hidup mengasingkan diri. Pepatah mengatakan, kita jadi besar bila mau membaur. Lolap bersedia untuk berdiskusi dengan kalian semua. Begitu udah menyelesaikan perkataannya, para tokoh dari pelbagai. Perguruan pun sama-sama mengangguk tanda setuju. Terima kasih banyak atas petunjuk Tai Su, kata Bu Beng Chin Chin. Kemudian, Bu Liang Tiang Lo, apakah masih ada yang ingin kau sampaikan? Oleh karena situasi telah berubah jadi begini rupa, tentu saja Bu Liang Tiang tidak sanggup berbicara lagi, terpaksa dia hanya bisa tertawa getir. Apakah kalian sudah tidak ada perkataan lagi, kata Bu Beng Chin Chin kemudian, kalau begitu mari kita kembali ke pokok persoalan. Aku memutuskan untuk menyerahkan kedudukan Chiang Bun Jin kepada Gio Keng, mengenai bagaimana pelaksanaannya. Tanda petik. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar seseorang berteriak keras, tunggu sebentar. Seorang To Jin tua bertubuh bongkok perlahan-lahan tampil ke depan, semua anggota Butong Pei segera berseru tertahan setelah melihat kemunculannya. Eeei, bukankah dia, dia adalah To Jin Bisutuli dari istana Chi Siow Kiong yang selama ini bisu? Kenapa secara tiba-tiba bisa berbicara? Setelah tertegun berapa saat, suasana pun berubah menjadi gaduh. Terdengar ada orang yang berseru, dia sudah 30 tahunan hidup melayani Mendiang Chiang Bon Chin Chin, ternyata selama ini hanya berpura-pura bisu dan tuli. HMM, pura-pura bisu tuli, apa tujuan sebenarnya seru Bowet Yeu pula? To Jin Bisutuli mendengus dingin, katanya, boleh tahu, peraturan mana dalam Butong Pei yang melarang seseorang berlagak bisu tuli? HMM, rasanya tidak ada, sahut buli yang toti yang cepat. Bu Beng Chin Chin sadar, bentrokan tidak mungkin bisa dihindari lagi, maka katanya, baik, katakan lebih lanjut. Sepatah demi sepatah kata To Jin Bisutuli berkata, bagaimanapun juga, hingga sekarang kau masih tetap Chiang Bun Chin dari Butong Pei. Aku ingin kau laksanakan pembersihan perguruan terlebih dulu kemudian baru menyinggung masalah kedudukan ini akan kau wariskan kepada siapa. Begitu perkataan itu diucapkan, kembali terjadi kegaduhan di seluruh arena. Semua orang merasa perkembangan kejadian yang berlangsung sekarang makin lama semakin bertambah aneh. Membersihkan perguruan bukankah sama artinya menuduh Keng Giyokeng adalah seorang murid murtad? Sebab kalau yang dibicarakan adalah orang lain, tidak mungkin perkataannya dikaitkan dengan masalah regenerasi. Hei, membersihkan perguruan. Ucapan semacam ini tidak boleh dituduhkan secara sembarangan. Supek Bisutuli, kau tuli lagi bisu, masalah apa yang bisa kau ketahui? Ternyata yang berteriak adalah putpot Tojin, tosu yang polos dan suka bicara belak-belakan. Biarpun Tojin Bisutuli telah berbicara, namun dia masih tetap memanggilnya seperti kebiasaan semula, memanggilnya Supek Bisutuli. Busi Tojin paling encer otaknya di antara sekian banyak orang, dengan alis matu berkenyit segera ujarnya pula, walaupun peraturan perguruan tidak melarang seseorang untuk berlagak Bisutuli, tapi sebelum kau melontarkan tuduhan agar kami melakukan pembersihan atas perguruan, terlebih dulu kami ingin menanyakan satu hal terlebih dulu. Kau sudah hampir 30 tahunan menyembunyikan identitasmu dengan bersembunyi dalam partai butong, sudah jelas perbuatanmu bukannya tanpa tujuan. Aku minta kau berikan dulu sebuah penjelasan yang masuk akal. Kalau tidak kau akan menuduhku mempunyai maksud dan tujuan busuk Ejek Tojin Bisutuli. Betul, memang begitu maksudku. HMM, penjelasan yang paling nyata sudah berada di hadapanmu, buat apa kau bertanya lagi? Penjelasan apa? Aku sudah puluhan tahun hidup melayani Bu Siang Chinjin, seandainya aku adalah orang jahat dan bermaksud jahat, masa dalam puluhan tahun ini Chinjin tidak merasakannya? Masa dia tetap berani menerimaku untuk melayaninya? Karena yang dia usung adalah Mendiang Chiang Bunjin, orang yang paling dihormati segenap anggota Bu Tongpei, otomatis meski dalam hati kecil kawanan murid itu menaruh curiga, tidak seorang pun berani buka suara. HMM Busi Tojin mendengus dingin, seorang kuncu paling gampang dibohongi manusia licik, Bu Siang Chinjin adalah orang yang jujur dan polos, tidak aneh jika beliau pun bisa kau bohongi. Benar, serem tak berapa orang murid Bu Tongpei berseru, bukan saja kau telah berlagak bisutuli bahkan berhasil pula merahasiakan identitas serta asal usul ilmu silatmu, jadi, sekalipun kami tidak melacak apa sebabnya kau berlagak bisutuli, paling tidak kau harus memberikan penjelasan yang masuk akal, mengapa kau rela datang ke Gunung Bu Tong dan hidup sebagai seorang Tojin yang tugasnya hanya masak teh dan menyapu lantai. Mendadak Tojin bisutuli membusungkan dadanya, sambil angkat kepala katanya, tentu saja aku ada alasannya, tapi rasanya tidak ada kepentingan untuk disampaikan kepada kalian. Begitu dia membusungkan dadanya, seketika itu juga seakan berubah menjadi dua orang yang berbeda. Sikapnya yang semula layu dan kusut hilang lenyap seketika. Meski rambutnya tetap beruban namun semangatnya terlihat segar sekali. Ada berapa orang bulim Ciam Pue yang berusia lanjut nampak. Terperanjat setelah melihat wajahnya, serentak mereka berteriak hampir berbareng, kau, bukankah kau adalah orang kedua dari Si Ong Gogi yang tersohor pada 30 tahun berselang, Ong Huibun, Ong Tai Hiap? Sebutan Tai Hiap tidak berani ku terima. Betul, aku memang loji dari Si Ong Gogi. Si Ong Gogi atau lima sekawan sudah hamat tersohor sejak dulu, sekalipun di kemudian hari losu Sabunmu dan Langger Go Tong Hong Si Ong masuk kalangan Hek Tu, namun kejadian tersebut sama sekali tidak mempengaruhi nama baik ketiga orang lainnya. Tiga orang yang lain, Jitseng Kiam Kekwik Teng Lei, Hwe E Kota Isu serta Ong Huibun, pun secara beruntun lenyap dari peredaran dunia persilatan tanpa diketahui jejaknya lagi. Mereka yang mengetahui peristiwa itu pun tanpa terasa berpikir, tampaknya alasan Ong Huibun menyusup masuk ke dalam tokoan di Gunung Butong sama seperti alasan Hwe E Kota Isu menyusup masuk ke arah siaulim dan hidup sebagai juru masak. Bisa jadi mereka sedang menghindari kejaran musuh tangguh, atau bisa juga karena ingin menghindari masalah yang ditimbulkan Sabunmu. Dalam dunia persilatan memang sering terjadi tokoh persilatan yang tiba-tiba hidup mengasingkan diri. Apalagi para tamu yang hadir pun rata-rata pernah mendengar nama besar Ong Huibun, tanpa terasa orang-orang itu pun mempercayai perkataannya. Terdengar Ong Huibun berkata lebih lanjut, Aku sudah 30 tahunan hidup di sisi bus yang cinjin, walaupun dulunya bukan anggota Butong Pai, tapi sekarang rasanya aku sudah termasuk salah satu bagian dari partai ini. Selama ini aku telah banyak berhutang budi kepadanya, untuk membalas budi kebaikannya, sudah menjadi kewajibanku untuk membela dan melindungi Butong Pai dari pelbagai masalah. Masa Kalia pun masih menganggap aku sebagai orang luar. Buli yang toti yang mendehem berulang kali, lalu katanya, dengan kedudukannya serta hubungan yang ngerat selama ini dengan Perguruan kita, aku rasa sudah seharusnya kita memberi kesempatan kepadanya untuk berbicara. Terus terang saja, aku telah mendapat pesan dari bus yang cinjin menjelang ajalnya untuk secara khusus mengawasi seseorang. Orang ini adalah murid partai yang paling diakagumi juga ingin dia bina untuk disiapkan menerima tanggung jawab yang lebih besar. Tapi berhubung orang ini mempunyai rahasia yang takut diketahui orang, apalagi jika rahasia ini sampai terjatuh ke tangan orang lain, bisa jadi dia akan berada di bawah ancaman orang tersebut hingga melangkah ke jalan yang salah. Dan kini aku telah menemukan titik-titik yang mencurigakan dari orang itu. Tanda petik. Kecurigaan apa? Dia berniat menghancurkan perguruan sendiri bahkan akan menjerumuskan perguruan ke dalam kondisi yang berbahaya. Sebuah tuduhan yang berat untuk suatu pelanggaran, tidak aheran para murid Butong Pei saling berpandangan dengan perasaan kaget bercampur heran. Bila didengarkan secara seksama atas perkataan dari Ong Hui Bun tadi, bisa disimpulkan kalau orang tersebut adalah Kem Giyokeng, karena bocah ini paling mencurigakan, tapi bisa juga yang dimaksud adalah Bu Beng Chin Jin. Tentu tidak seorang pun berani mencurigai Bu Beng Chin Jin. Maka terdengar seseorang bertanya, lebih baik bicara secara belak-belakan saja, apakah orang yang kau maksud adalah Lan Giyokeng? Kau hanya mengatakan benar untuk dua per tiganya. Nama yang kau sebut betul, tapi sebutan marganya salah, dia Shi Keng, bukan dari margalan. Mana mungkin, bukankah dia adalah putra Lan Kausan, petani sayur itu berapa orang anggota Butong Pei segera membantah. Bukan, Ong Hui Bun menggeleng, dia adalah putra Keng Kingsi. Betul, ayahku memang Keng Kingsi, lantas kenapa teriak Keng Giyokeng? Tiba-tiba terdengar buliang toti yang menghela nafas panjang, ujarnya, sungguh tidak nyana, selama ini aku tidak tahu kalau dia ternyata adalah putra Keng Kingsi. Begitu buliang toti yang menghela nafas, ada banyak di antara anggota Butong Pei yang segera berpikir. Sebagai mana diketahui, selama ini Keng Kingsi dicurigai sebagai metu-metu bangsa Boan sehingga akhirnya tewas di ujung pedang kakak seperguruannya, Ko Cheng Kim, yang kemudian menjadi Put Ji To Jin. Sekalipun peristiwa ini merupakan rahasia besar yang tidak disiarkan keluar, namun ada banyak anggota Butong Pei yang mengetahui kejadian ini. Khususnya para murid dari angkatan Put. Buliang toti yang berlagak iba, dengan pandangan penuh rasa kasihan di atas Tap Keng Giyokeng, kemudian setelah menghela nafas katanya lagi, apakah hingga sekarang kau belum tahu, aaaai. Sebetulnya aku tidak ingin mengatakannya, tapi setelah kejadian berkembang jadi begini rupa, sekalipun tidak ingin ku katakan pun rasanya tidak mungkin lagi, ayah kandungmu Keng Kingsi sesungguhnya adalah seorang metu-metu bangsa Boan. Omong kosong teriak ke Giyokeng dengan amarah yang meledak, ayahku bukan metu-metu bangsa Boan. Sebetulnya mengumpat seorang tiang lo dengan kata omong kosong sudah merupakan satu tindakan yang tidak sopan. Tapi Buliang toti yang berlagak sok bijaksana dan berbesar hari, katanya lagi, anak membelai orang tua memang hal yang sangat jamak, aku tidak menyalahkan dirimu. Tapi kau harus menunjukkan bukti, dari mana bisa tahu kalau ayahmu bukan metu-metu bangsa Boan? Perkataan itu kontan saja membuat Keng Giyokeng tidak maaf, tanpa menjawab, dia hanya bisa berteriak berulang kali, aku tahu, aku tahu. Mendadak Ong Hui Bun berkata, aku mempunyai sepucuk surat, harap tiang lo sekalian memeriksanya. Buliang toti yang menerima surat itu, dibaca sebentar lalu tanpa bicara menyerahkan kepada Busi Tojin. Ketika selesai membaca surat tersebut, paras muka Busi Tojin nampak diliputi keraguan dan sanksi, kemudian dia serahkan surat tadi ke tangan Putpo, tiang lo yang baru saja diangkat. Begitu selesai membaca, Putpo segera berteriak, ah ah ah, tidak ada apa-apanya, cuma berisi sepucuk surat biasa dari seorang teman Keng Giyokeng. Surat biasa? Sudah kau periksa lebih jelas dengan Ong Hui Bun dingin. Kalau seorang teman memberi kabar tentang keadaannya, itu maklum rah, tidak ada yang istimewa. Di sana tertulis tanda tangan temannya, coba dibaca siapa nama itu? Putpo memeriksanya lebih seksama, kemudian katanya, Huo Bu Tuwo. Eh, nama ini memang agak istimewa, rasanya tidak mirip nama Bang Sahon. Siapakah Huo Bu Tuwo? Ada yang tahu dengan suara lantang Ong Hui Bun segera berteriak. Seorang busu yang berasal dari luar perbatasan segera menjawab, banyak tahun berselang, rasanya orang ini pernah menjadi pengawal pribadi Nur Hachikon dari bangsa Boan. Apakah orang ini pun pernah berdiam di sebuah kota yang bernama Usahutin? Rasanya benar, hanya waktu itu aku dengar dia merahasiakan identitasnya, di kota tersebut bekerja sebagai juragan ikan. Seorang jago yang datang dari peternakan di luar perbatasan. Ikut menimberung, menurut apa yang ku ketahui, penampungan ikan itu sesungguhnya dibuka oleh anak buah Nur Hachikon. Hanya saja kejadian ini telah berlangsung pada 20 tahunan berselang, waktu itu Nur Hachikon masih seorang kepala suku. Apakah hingga sekarang tempat itu masih ada? Rasanya masih ada. Juragannya masih tetap juragan yang lama. 18 tahun berselang, sewaktu Kengking Si pulang dari luar perbatasan, seorang murid preman kami yang tinggal di kota Kim Leng, Ting Hun Ho mendapat kabar bahwa di saku Kengking Si terdapat sepucuk surat rahasia yang ditulis seorang macem-macem bangsa Boan, sebetulnya dia ingin mengejar dan melacak kebenaran itu kemudian berusaha merampas surat rahasia tadi dari tangan Kengking Si. Siapa tahu belum sempat meninggalkan kota Kim Leng, secara misterius dia telah mati dibunuh orang. Setelah dia terbunuh, keluarganya sempat datang ke Gunung Butong untuk melaporkan kejadian ini kepada Bu Siang Chin Jin, tentunya Tiang Lo berdua masih ingat bukan? Bu Si Tojang tidak menjawab, sementara Bu Liang To Tiang segera menyahut, betul, memang ada kejadian seperti ini. Bisa jadi macem-macem bangsa Boan yang dimaksud adalah Huo Bu Tuo. Dengan perasaan terkejut Put Po Tojin segera berseru, wah, kalau begitu surat ini tidak boleh dianggap sebagai surat biasa, Huo Bu Tuo mengatakan kalau dia sudah menjadi pembesar di kota Kim Leng dan minta Kengking Si pergi menjumpainya. Dengan suara keras Ong Hui Bun segera berseru, kini sudah terbukti kalau Kengking Si mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan Huo Bu Tuo. Coba menurut kalian apakah pantas kalau dia dicurigai sebagai macem-macem juga? Perkataanmu tepat sekali, seru Bu Liang To Tiang, sejak mendapat tahu peristiwa ini dari keluarga Ting Hun Ho, aku sudah mulai curiga kalau Kengking Si adalah seorang macem-macem. Tanya-jawab yang dilakukan kedua orang ini mirip sebuah tontonan opera, kontan saja membuat Kenggyokeng gusar bukan kepalang, akan tetapi dia pun tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi membelai ayahnya. Harus diketahui, Huo Bu Tuo memang punya identitas ganda, dia pun pernah berjumpa Huo Bu Tuo sewaktu di kota Kim Leng. Jangan lagi dia memang tidak bisa membocorkan identitasnya sebagai Quick Bu, sekalipun diakatakan pun siapa yang bakal percaya kalau dia hanya pura-pura jadi macem-macem bangsa Bu An, sedang identitas yang sesungguhnya adalah melawan bangsa Bu An? Dengan care apa surat ini bisa terjatuh ke tanganmu? Tanya Bu Si Tojin Dingin. Biarpun aku berada di Butong, bukan berarti dalam dunia persilatan tidak memiliki teman. Maksud dari perkataan itu, surat tersebut diperoleh dari seorang temannya tapi dia enggan menerangkan hal ini secara terperinci kepada Bu Si Tojin. Seandainya berganti orang lain, Bu Si Tojin pasti akan mengejar terus hingga jelas, tapi pertama karena Ong Hui pun sudah tersohor sejak dulu, kedua dia pun sudah 30 tahunan melayani Bu Siang Chinjin, dengan sendirinya kurang leluasa baginya untuk memperlihatkan perasaan curiganya, apalagi merecoki dirinya terus-menerus. Walau begitu, Bu Si Tojin tetap berkata juga, terlepas Keng King Si seorang macem-macem atau bukan, apa sangkut pautnya dengan putra dia? Ketika Keng King Si mati terbunuh, putranya baru saja lahir. Ong Hui pun segera berpaling ke arah Keng Giyokeng, tanyanya tiba-tiba, bukankah kau pernah berkunjung ke Usahtin di luar perbatasan? Benar. Aku kesana karena ingin mencari keterangan yang sejelasnya tentang kematian ayahku. Tapi kenyataannya kau tidak berhasil menemukan bukti untuk membersihkan tuduhan atas diri ayahmu, sementara orang-orang yang pernah ada hubungan dengan ayahmu di masa silam masih tetap berada di sana. Tidak perlu ditambahi bumbu pun semua orang juga bisa mendengar kalau dia tetap menuduh Keng Giyokeng melanjutkan usaha ayahnya, paling tidak sukar terlepas dari kecurigaan sebagai metu-meta. Keng Giyokeng benar-benar naik darah, dengan penuh hamarah teriaknya, siapa yang jadi metu-meta? Suatu saat aku pasti dapat membuktikan. Tapi bukan sekarang, bukan EJ Ong Huibun sambil tertawa dingin. Dengan berkata begitu, apakah sekarang kau telah menemukan saksi yang berhubungan dengan kejadian itu tanya buliang toti yang tiba-tiba. Mendadak Ong Huibun menghela nafas panjang, katanya, sejujurnya aku sangat tidak ingin berbicara, tapi aku pun tidak bisa untuk tidak harus bersuara. Sepasang mata Ong Huibun tampak basah oleh air mata, mimik mukanya kelihatan begitu sedih seakan baru saja ditinggal mati anak kandungnya. Kalian semua juga tahu bahwa akulah yang menyaksikan Giyokeng si bocah ini tumbuh jadi dewasa, katanya, dia cerdas dan cepat tanggap dalam pelajaran, asal-usulnya pun amat menyedihkan, rasa cinta dan sayangku terhadapnya tidak akan berada di bawah siapapun. Semasa hidupnya dulu, yang paling dikhawatirkan Bush yang cincin adalah dia, dikemudikan orang lain setelah mengetahui rahasia asal-usulnya hingga tersesat ke jalan tidak benar. A-A-A-I, sungguh tidak nyana apa yang beliau khawatirkan kini menjadi kenyataan, bila dia orang tua di alam baka mengetahuinya, rasa sedihnya pasti tidak kalah dengan perasaan pedihku sekarang. Namun demi nama baik dan mati hidupnya Bu Tong Pei, demi juga pesan terakhir Bu Siang Cincin menjelang ajalnya, walau aku tidak ingin bicara pun tetap akan kukatakan. Benarkah sebelum ajalnya tiba Bu Siang Cincin telah meninggalkan begitu banyak pesan kepadanya? Yang sudah mati tidak dapat diminta sebagai saksi, siapapun tidak tahu apakah dia jujur atau bohong, tapi semua orang memang tahu kalau di masa lalu dia memang sangat menyayangi Keng Giyokeng. Tanpa terasa para murid Bu Tong Pei berpikir, dia berbicara dengan begitu sedih, rasanya tidak mungkin sedang menfitnah Giyokeng. Yang paling diperhatikan Bu Beng Cincin adalah perkataan dikemudikan orang lain, dia sangat paham, Ong Huibun sedang memaksanya untuk menumpukan kartu. Jika dirinya tidak melaksanakan seperti apa yang diharapkan, maka ujung tombak itu sudah pasti akan ditudingkan ke arahnya. Apabila Keng Giyokeng tidak mengetahui terlebih dulu kedok di balik wajah aslinya, saat ini dia pasti akan dibuat terharu sekali oleh perkataan itu. HMM, ilmu silatnya belum tentu nomor wahid di kolong langit, tapi kemampuannya berakting benar-benar tiada duanya di dunia ini. Kini, selain tertawa dingin di dalam hati, hanya satu pertanyaan yang masih menggelitik hatinya, benarkah sepanjang hidupnya Bu Siang Cincin telah ditipu habis-habisan oleh orang ini? Mungkinkah di saat menjelang ajalnya tiba-tiba dia orang tua menyadari kalau Tojin Bisutuli yang telah melayaninya hampir 30 tahunan patut dicurigai bahkan kemungkinan besar akan mencelakai aku sehingga aku segera diperintahkan untuk segera meninggalkan gunung? Selama ini dia memang tak habis mengerti kenapa sehari menjelang ajal, sucowunya memerintahkan dia turun gunung. Dulu, rasa curiganya dilimpahkan pada ayah angkatnya, Put Ji Tojin, sebab Put Ji Tojin telah mengajarkan ilmu pedang aspal kepadanya dan hal ini diketahui sucowunya. Tapi sekarang mau tidak mau dia harus melimpahkan kecurigaannya pada Ong Huibun, si Tojin Bisutuli Gadungan. Sikapnya yang risau dan tidak tenang segera terlihat oleh Put Po Tojin yang polos, gerak-gerik itu seketika menimbulkan perasaan curiganya. Jangan-jangan bocah ini benar-benar telah melakukan pelanggaran besar demikian dia berpikir. Maka dia pun berkata, Paman Guru Bisutuli, Ah-ah-ah-ah, maaf, aku sudah terbiasa memanggilmu dengan sebutan tersebut hingga untuk sesaat sukar untuk dirubah. Kalau didengar dari nada pembicaraanmu, tampaknya kau telah mempunyai bukti atas pengkhianatan kegiyokeng terhadap perguruan. Karena masalah ini besar, lebih baik cepat kau beberkan. Baik, kalau begitu pertama-tama izinkan aku untuk mengundang seseorang sebagai saksi. Siapa? Dia tidak lain adalah Put Ji Tiang Lo, orang yang menjadi gurunya sekaligus menjadi ayah angkatnya. Hah? Bukankah Put Ji telah jatuh sakit karena kelelahan? Masa kau tidak mendengar penjelasan dari Chiang Bun Jin? Penaga dalam yang dimiliki Put Ji sangat hebat, sekalipun kelelahan tidak mungkin jatuh sakit hingga tidak mampu bangkit, sekalipun sakit parah, untuk berbicara saja tentu masih sanggup bukan? Kalau tenaga untuk bicara saja tidak punya, berarti dia sudah sekarat. Seharusnya tidak sampai separah itu. Tepat sekali, biarpun dia tidak sanggup bangkit dari tempat tidurnya, toh kita bisa menggotongnya keluar. Baik, kalau begitu izinkan aku untuk menggotongnya kemari. Toh dia memang tinggal dalam kompleks pemakaman ini, tidak butuh banyak waktu. Tidak seharusnya kau yang pergi cegah Hong Hoi Bun. Oha, maksudmu? Tanda petik. Aku bilang seharusnya Keng Giyokeng sendiri yang pergi menjemputnya, pertama karena dia adalah anak angkat Put Ji, kedua Put Ji adalah saksi paling penting dalam kasus ini, tapi terus terang aku sendiri pun tidak tahu apa yang bakal dia berikan dalam kesaksiannya nanti, bila ucapannya menguntungkan bagi Keng Giyokeng, maka Keng Giyokeng pun akan bebas dari segala tuduhan, serta merta dia pun dengan lancar dapat diangkat menjadi Chiang Bun Jin berikut. Jelas berita ini merupakan sebuah berita gembira, seharusnya kita undang kehadiran ayah angkat sekaligus gurunya ini untuk turut merayakan hari kegembiraan ini, bukan begitu? Begitu mendengar ucapannya itu, semua orang segera tahu kalau dia sedang berbicara kebalikannya, tanpa terasa pikirnya, tampaknya dia sangat yakin dan sudah menduga kalau kesaksian yang diberikan Put Ji bakal menguntungkan dirinya, jika menguntungkan Keng Giyokeng, tidak nanti dia akan minta Put Ji tampil sebagai saksi. Hanya Put Put Jin yang polos mempercayai perkataan itu dan mengira dia berkata tulus, maka sambil garuk-garuk kepalanya dia berkata, betul, perkataanmu memang masuk di akal. Aku benar-benar pikun, masa hal semacam ini pun tidak pernah kubayangkan. Sementara itu Ong Hui pun telah menatap lagi Keng Giyokeng dengan wajah dingin, katanya, semua orang berpendapat kau lah yang paling pantas mengundang keluar ayah angkatmu, kenapa belum juga berangkat? Selama ini Keng Giyokeng telah menahan sabar hingga mencapai pada puncaknya, tiba-tiba bagaikan gunung berapi yang meletus, dia mencabut keluar pedangnya sambil membentak. Kau telah membunuh ayah angkatku, bajingan tua, akan ku cabut nyawamu. Entah dari mana datangnya kekuatan, sekali melompat dia sudah mencapai beberapa tombak, pedang diiringi desingan angin tajam langsung ditusukkan ke tubuh Ong Hui pun. Di antara anggota Bu Tong Pei, hanya Bu Beng Chin Jin dan Bu Wit Ye U berdua yang tahu kalau Put Jito Jin telah meninggal, tidak heran kalau semua orang tertegun dibuatnya setelah mendengar berita yang sangat mengejutkan itu muncul dari mulut Keng Giyokeng. Dengan kecepatan luar biasa ujung pedang Keng Giyokeng yang memancarkan cahaya kehijauan menusuk ke tubuh Ong Hui Bun. Jangan bentak Bu Si To Jin keras. Tapi tubuh Keng Giyokeng sudah keburu roboh terjungkal ke tanah. Sambil mengebaskan jubahnya Ong Hui Bun menghela nafas panjang, katanya, Percuma ku sayangi bocah ini selama belasan tahun, A.A.A.I. Sungguh tidak ku sangka dia benar-benar menginginkan kematianku. A.A.I., tapi aku tidak boleh melayani kebrutalannya. Kini bocah itu hanya jatuh pingsan, kalian tidak perlu khawatir. Orang-orang yang berdiri di seputar sana dapat melihat dengan jelas, di atas bajunya telah muncul tujuh buah lubang kecil yang berderet membentuk tujuh bintang bujur utara. Pak Tujit Seng atau tujuh bintang bujur utara merupakan salah satu jurus pamungkas dari Bu Tong Pei, Bu Siang Chin Jin lah yang berhasil mempersatukan dengan jurus Lian Huan Toh Beng Kiam Hoat. Lurus dan berlawanan saling menumbukan, keras dan lembek saling beriring, dalam Bu Tong Pei hanya Bu Si To Jin seorang yang menguasai junis itu secara sempurna. Tampak Bu Si To Jin terkejut bercampur girang setelah menyaksikan Keng Giyokeng dapat menggunakan jurus itu dengan begitu sempurna, dia sadar bahwa kesempurnaan jurus bocah itu jauh di atas kemampuannya. Tapi justru karena itu, semua anggota Bu Tong Pei semakin percaya bahwa apa yang dikatakan Ong Hui Bun memang tidak salah, karena dengan jurus pamungkas itu Keng Giyokeng jelas berkeinginan untuk mencabut nyawanya. Setelah suasana kalut menjadi tenang kembali, Bu Si To Jin membimbing bangun Keng Giyokeng. Namun bocah itu memejamkan matanya rapat-rapat dan belum tersadar kembali. Kini Giyokeng sutit sudah jatuh tidak sadarkan diri, lantas, lantas bagaimana baiknya tanya Put Po. Aku pun tidak menyangka kalau persoalan bisa berubah seperti ini, kata Bu Beng Chin Jin, tampaknya masalah regenerasi harus ditunda sementara waktu, nanti saja kita bicarakan lagi. Ong Hui Bun tertawa dingin, jengeknya, sekalipun dia telah jatuh tidak sadarkan diri, toh penyelidikan masih bisa diteruskan hingga menjadi jelas semua. Maksudmu Tanda petik Sebenarnya Put Ji telah meninggal atau belum? Persoalan ini yang pertama-tama harus diperjelas lebih dahulu. Benar. Kita harus memperjelas dahulu masalah ini, Put Po segera mendukung. Baru selesai dia berkata, terlihat dua orang tosu telah menggotong keluar tubuh Put Ji yang telah meninggal. Kedua orang tosu itu tidak lain adalah murid ketiga dan murid keempat dari buliang totiang, Put Bo dan Put Yok. Sambil menengus kembali Ong Hui Bun berkata, coba kalian periksa, apa penyebab kematian Put Ji? Tentunya ada orang yang dapat mengenalinya bukan? Cepat buliang totiang menyahut, di antara alis matanya lamat-lamat munculnya warna hijau, eeei, tampaknya dia tewas keracunan karena terkena jarum lebah hijau. Suan Sian Seng, coba kau periksa teriaknya kemudian. Suan Jiching adalah seorang tokoh yang ahli dalam ramuan obat-obatan, pengetahuannya terhadap pelbagai senjata rahasia beracun pun sangat luas. Begitu diperiksa, dengan wajah berubah segera serunya, betul, memang terkena jarum lebah hijau. Jarum lebah hijau merupakan senjata rahasia andalan Siang Geronio, seketika ada banyak anggota Butong Pei yang mulai mengumpat, lagi-lagi perbuatan siluman wanita itu. Di antara mereka, khususnya Put Hui Sutai yang paling membencinya hingga merasuk ke tulang sum-sum, sambil menggertak gigi makinya, perempuan siluman ini pernah menggunakan jarum lebah hijau untuk mencelakai Put Kotsuheng kita, kemarin pun pernah menggunakan jarum lebah hijau untuk membungkam mulut Lian Heng, HMM. Sungguh tidaknya Nadia berani bersembunyi di gunung kita bahkan lagi-lagi mencelakai Put Ji Tiang Lo dengan jarum lebah hijaunya. HMM. Apabila berhasil membekuknya, aku bersumpah akan mencincangnya hingga hancur berkeping. Belum tentu orang yang mencelakai Put Ji adalah siluman wanita itu sendiri-sindir Ong Hui Bun dengan nada dingin. Memangnya kau sangka perbuatan dari Giyokeng si bocah itu seru Put Hui Sutai. Tiba-tiba Put Bo, murid ketiga dari Buliang Tot yang berseru, Oh oh oh, aku teringat akan satu hal, tahun berselang perempuan siluman itu pernah naik ke gunung Butong, bukan saja dia pernah mengunjungi rumah keluarga Lan Kausan, bukankah Giyokeng pun pernah dilarikan? Put Hui Suci, kalau tidak salah pada hari itu. Put Hui Sutai adalah seorang tokoh yang temperamen dan tidak sabaran, segera sahutnya, Benar, kebetulan hari itu aku bertemu dengan siluman wanita itu, kebetulan Giyokeng sedang turun gunung, sedang dia lagi mengancam ncinya Giyokeng yakni. Murid Kulan Suileng. Aku yang berhasil mengusir siluman wanita itu, tapi akibatnya aku tersambar pula jarum beracunnya hingga nyaris kehilangan nyawa. Aku dengar Siang Go Nio hendak mengangkat Giyokeng menjadi anak angkatnya. HMM, itu mah pikiran gila siluman wanita itu, mana mungkin Giyokeng mau mengakuinya sebagai ibu angkat? Tapi bagaimanapun juga, siluman wanita itu jelas mempunyai sedikit hubungan dengan Giyokeng, kalau tidak, mengapa dia bukannya merampas orang lain tapi justru mengincar Giyokeng seru Putbo Tojin lagi? Apa maksud perkataanmu itu teriak Puthoi Sutai Gusar, kau sangka Giyokeng bersekongkol dengan siluman wanita itu untuk mencelakai ayah angkatnya sendiri? Aku yakin Giyokeng tidak bakal melakukan perbuatan semacam itu. Putbo Tojin sengaja tidak berbicara lagi, dia hanya tertawa dingin tiada hentinya. Puthoi Sutai, kata Ong Huibun kemudian dengan nada hambar, persoalannya sekarang bukan bisa dipercaya atau tidak. Terbukti jelas kalau Putji tewas keracunan karena terkena jarum lebah hijau, mengapa Keng Giyokeng harus merahasiakan kejadian ini dan mengatakan ayah angkatnya hanya menderita sakit tidak bisa bangun. Bahkan setelah kenyataan semakin jelas, kenapa dia malah mengumpat dan menyerangku? Siapapun tahu kalau jarum lebah hijau adalah senjata rahasia andalan Siang Geronio, padahal aku sendiri tidak pernah memakai senjata rahasia, kini kenyataan sudah terbukti di depan mata, apabila dia bukan sedang melindungi Siang Geronio, pastilah dia telah meminjam jarum lebah hijau dari tangan perempuan siluman itu. Urayan tersebut disampaikan secara detik dengan didukung fakta yang kuat, Puthoi Sutai seketika tertunduk dan tidak mampu berbicara lagi, pikirnya, mungkinkah bocah ini termakan hasutan orang jahat setelah mengetahui rahasia asal-usulnya hingga melakukan tindakan bodoh? Sementara dia masih berpikir, Puthoi yang polos kembali telah berseru, sebenarnya aku pun tidak percaya kalau Giyokeng bakal berubah sejahat ini, tapi sekarang, sekalipun tidak berani percaya pun mau tidak mau harus mempercayainya juga. Bu Si Susiok, Puthoi Suci, menurut pendapatku, tidak sepantasnya bila kita kelewat melindungi bocah ini, mending kita bersama-sama mohonkan ampun kepada Chiang Bon Chin Jin, mengingat dia hanya bertujuan membalaskan dendam atas kematian ayahnya maka tanpa mengetahui masalah yang sejelasnya telah melakukan sebuah kesalahan besar. Puthoi Sutai tidak bicara, sebaliknya Bu Si Tojen dengan kening berkerut berkata, aku lihat dibalik kesemuanya ini mungkin masih ada hal lain yang mencurigakan, lebih baik kita tunggu dulu sampai Giyokeng sadar lalu menginterogasi dirinya sebelum menjatuhkan hukuman. Kenyataan telah terpampang di depan mata, buat apa kita bertanya lagi kepadanya. Apa yang dikatakan Supek Bisutuli benar, kalau bukan dia yang melakukan. Tanda petik. Semua perkataannya telah kudengar dengan sangat jelas, tidak perlu kau ulang lagi, tukas Bu Si Tojen cepat. Kalau begitu mohon tanya, menurut kau ucapannya masuk akal atau tidak desak Putho? Aku tidak tahu. Sebab masih-masih membutuhkan lebih banyak bukti sebelum memutuskan, hingga saat ini aku tetap merasa kejadian ini mencurigakan. Sebetulnya Bu Si Tojen termasuk orang yang simpatik, tapi berhubung jalan pikiran dan pandangan sebagian besar anggota Bu Tong Pei sama seperti apa yang dipikirkan Putho, menganggap Keng Giokeng telah melakukan kesalahan karena ingin membalas dendam atas kematian ayahnya, maka tanpa terasa sikap mereka terhadap Put Si pun ikut berubah, untuk sesaat suasana berubah jadi gaduh. Put Ji Tiang Lo telah memeliharanya hingga dewasa, selain ayah angkatnya, dia pun gurunya, budi kebaikan yang telah diberikan lebih tinggi dari bukit, ayah kandungnya mati karena kesalahannya memang pantas menerima ganjaran tersebut, sekalipun ayahnya benar tewas dibunuh Put Ji Tiang Lo di masa lalu, tidak seharusnya dia melakukan pembunuhan sekeji ini. Kalau hanya berniat balas dendam mah masih mending, jangan lupa, dia pun masih dicurigai sebagai metu-metu yang berhubungan dengan bangsa Boan. Betul, sekalipun tuduhan sebagai metu-metu belum terbukti, tapi persekongkolannya dengan siluman wanita Siang Go Nyo sudah jelas terbukti. Peristiwa ini pantas diselidiki hingga tuntas. Sudah cukup, harap kalian tenang teriak Putho kemudian, menurut aku, lebih baik kita nantikan keputusan dari Chiang Bon Chin Jin, bagaimanapun dia adalah seorang bocah berbakat luar biasa, sekalipun telah melakukan perbuatan bodoh, namun, namun, tanda petik. Bu Beng Chin Jin mendaham berulang kali, kemudian katanya, seandainya dia benar-benar telah melanggar dosa seperti yang dituduhkan Ong Huibun, tentu saja kesalahan tersebut harus dijatuhi hukuman yang setimpal. Semua orang menyangka Keng Giyokeng sudah tidak mungkin lolos dari semua tuduhan itu, ada yang merasa sayang dengan bakatnya yang bagus, ada pula yang kasihan karena usianya masih muda, semua orang berharap Bu Beng Chin Jin dapat menjatuhkan hukuman yang ringan hingga bocah itu terbebas dari siksaan. Siapa tahu pada saat itulah muncul seseorang yang membantu Keng Giyokeng berbicara, bahkan orang itu tidak lain adalah Buliang Tiang Lo. Apa yang diucapkan Putpo Sutit memang betul, kata Buliang Totiang, Giyokeng masih muda, rasanya tidak mungkin dia bisa melakukan perbuatan dengan begitu berpengalaman, bahkan pada saat yang bersamaan melakukan beberapa perbuatan sekaligus. Begitu mendengar ada orang membantu berbicara, bahkan yang berbicara pun merupakan ketua Tiang Lo, Putpo merasa sangat bangga, segera ujarnya, betul juga, baru saja dia pergi keluar perbatasan untuk bersekongkol dengan bangsa Boan, kemudian sekembalinya ke daratan bersekongkol pula dengan perempuan siluman, padahal dia hanya seorang pemuda berusia 7, 18 tahunan. Jika kedua perbuatan ini bisa terbukti, wah ah ah, perbuatannya benar-benar sedikit di luar dugaan siapapun. Dosa memang tidak mungkin bisa dicuci bersih, selaong Hoi Bun, hanya saja. Tanda petik. Hanya saja kenapa? Hanya saja aku duga di belakangnya masih ada aktor lain yang mendalangi kesemuanya ini. Buliang Totiang menghela nafas, Ujarnya, dalam hal ini pun telah kubayangkan, kalau hanya mengandalkan kemampuannya, tidak mungkin bisa dia lakukan perbuatan jahat sebanyak ini, justru dalang yang menjadi otak itulah merupakan penjahat sesungguhnya yang harus kita selidiki. Aku rasa Giyokeng hanya seorang pembantu saja. Walaupun Putpo berharap dapat membantu Giyokeng untuk meringankan dosanya, namun perkataan yang barusan didengar merupakan satu kejadian yang sama sekali tidak terduga sebelumnya. Dengan perasaan terkesiap teriaknya, kalau didengar dari nada pembicaraanmu, seolah orang yang berada di belakangnya adalah seseorang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam Butong Pei. A-A-A-I, pada hakikatnya mereka tidak bisa sebanding, jangan lagi kedudukannya jauh di atasnya, bahkan jauh di atas posisimu juga. Saat ini kedudukan Putpo Tojin adalah seorang tianglo, mana ada orang lain yang mempunyai kedudukan jauh lebih tinggi daripada dirinya? Dalam waktu singkat perasaan hati semua murid Butong Pei jadi terkesiap, tentu saja mereka tidak berani mengatakan siapa gerangan orang yang telah diduga itu. Putpo biarpun kasar ternyata dia cukup teliti, sengaja katanya, aku dengar sewaktu Giyokeng turun gunung tahun berselang, dia mendapat perintah dari Mendiang Chiangbon Chinjin. Apakah kau dengar dengan matuk kepala sendiri Bu Siang Chinjin berkata begitu? Tanya Ong Hoi Bun. Tidak sahuk Putpo, sebenarnya dia ingin mengatakan kalau mendengar dari Bu Beng Chinjin, tapi akhirnya dia tidak berani mengutarakannya keluar. Kalau memang tidak, dari mana kau bisa buktikan kalau perintah itu memang berasal dari Bu Siang Chinjin? Apalagi setelah dia pergi jauh keluar perbatasan, semakin menyimpulkan kalau perintah itu bukan berasal dari Bu Siang Chinjin. Berarti pada waktu itu orang tersebut sudah berada di atas gunung Butong, kata Putpo lagi. Tentu saja, kalau tidak mana mungkin bisa menurunkan perintah? Jawaban ini sudah menjelaskan segala sesuatunya secara gamblang, di saat Giyokeng turun gunung, pada hari itu juga Bu Beng Chinjin tiba di atas gunung Butong. Kini, hampir semua pandangan Matla tertuju ke diri Bu Beng Chinjin. Paras muka Bu Beng Chinjin sama sekali tidak berubah, dengan tenang katanya, kalau begitu kau sudah tahu siapakah dia? Benar. Kenapa tidak kau katakan? Pertama, karena urusan ini menyangkut keadaan yang sangat besar, kedua jelek-jelek orang itu tetap merupakan seorang tokoh. Persilatan kelas 1, asal dia tahu kesalahannya dan bersedia menuruti bujukan, bahkan penampilannya dalam melaksanakan janji memang bisa dipercaya, aku tidak ingin merusak nama baiknya. Maksud lain dari perkataan itu adalah mengingatkan Bu Beng Chinjin, bila kau tidak melaksanakan sesuai yang kuinginkan, aku segera akan membuat nama baikmu tercoreng. Bu Beng Chinjin segera berkata pula, aku pun berharap orang itu jangan melanjutkan perbuatannya yang terkutuk, tapi harus diketahui seseorang yang semula baik, dengan gampang bisa berubah jadi jahat, tapi kalau dari jahat susahlah untuk menjadi baik. Kami pun tidak berharap menaruh pengharapan, padahal yang kosong, kita harus mengetahui lebih dulu apa gerangan masalah yang sebenarnya. Setelah berhenti sejenak, dia berpaling ke arah Hong Hui pun lalu bertanya, kau mengatakan di belakang kenggiok kengada dalang yang mengatur semua rencana, boleh tahu apa rencananya? Menguasai seluruh Butong Pei dalam genggamannya. Yang kau maksudkan sebagainya apakah sekelompok pengkhianat bangsa benar? Maka dari itu, maka dari itu bila rencana busuk mereka berhasil, itulah saat Butong Pei musnah dari dunia persilatan sambung Bu Beng Chinjin cepat. Memang begitulah. Setelah terjadi adu debat di antara kedua orang ini, kini sekalipun orang yang paling bodoh dengan otak paling sederhana pun dapat menangkap kalau ujung tombak dari Ong Hui Bun ditujukan langsung kepada Bu Beng Chinjin. Bu Beng Chinjin minta kenggiok keng untuk meneruskan jabatannya sebagai Chiang Bunjin, sementara kenggiok keng pun dicurigai sebagai metumete. Bukankah hal ini sama artinya seperti apa yang dikatakan Ong Hui Bun tadi, ingin menguasai seluruh Butong Pei? Paras muka Bu Beng Chinjin tetap tidak berubah, namun nada suaranya lebih berat dan serius, katanya, karena urusan sudah menyangkut mati hidupnya perguruan kita, hal ini tidak bisa diselesaikan hanya mengandalkan emosi. Sekarang aku masih seorang Chiang Bunjin, aku perintahkan kepadamu untuk berbicara sejujurnya. Tapi harus dapat menunjukkan saksi dan bukti yang otentik, Bu Si Tojan menambahkan. Dia kuatir Ong Hui Bun mengandalkan hubungan eratnya dengan Bu Siang Chinjin dan menyampaikan firman palsu yang justru merupakan hayalannya. Chiang Bun Chinjin, kata Ong Hui Bun kemudian, bolehkah aku tampilkan seorang saksi penting? Sejak awal Bu Beng Chinjin sudah tahu siapa yang hendak ditampilkan, namun dia tetap bertanya, tentu saja, siapa saksi penting itu? Siang Go Ni mau jawab Ong Hui Bun sepatah demi sepatah kata. Begitu nama itu disebut, suasana dalam arna pun terjadi kegaduhan. Serentak para murid Bu Tong Pei bertanya, memangnya siluman wanita itu masih di atas gunung? Dia adalah musuh besar partai kita, mana mungkin bersedia tampil sebagai saksi? Dia telah kutangkap hidup-hidup ujar Ong Hui Bun. Seketika itu juga berita ini menghebohkan seluruh harna, seluruh anggota Bu Tong Pei jadi gaduh dan saling berbisik. Bahkan ada yang mulai berteriak, minta Ong Hui Bun segera tampilkan siluman perempuan itu. Ong Hui Bun membuat gerakan tangan menekan bibirnya dengan kedua belah tangan, setelah kegaduhan menjadi tenang kembali, dia baru berkata, tapi kalian harus berjanji dulu untuk mengampuni jiwanya, kalau tidak, bisa jadi dia malah langsung ingin mati daripada tampil sebagai saksi. Semua orang mulai mempertimbangkan usulan itu, untuk sesaat siapapun tidak berani bersuara. Berarti siluman wanita itu telah memberikan pengakuannya kepada mutanya Busi Tojin. Betul. Daripada aku yang membeber, lebih baik biar dia saja yang mengakui di hadapan jakuapsenya. Tapi kita pun harus mengampuni nyawa siluman perempuan ini, aku tidak tahu bagaimana perhitungan siapa dalam hal ini seruput potojin, kalau memang dia sudah mengaku semua, seharusnya, seharusnya. Tanda petik. Belum selesai dia berkata, kembali ucapannya ditugas oleh seruan orang agar dia membungkam. Perlu diketahui, dalam hati sebagian besar orang yang hadir saat ini, kebanyakan mereka hanya ingin nonton keramaian, kalau Xiang Go Nyo belum tampilkan diri, bagaimana mungkin hal tersebut bisa memuaskan hati mereka semua? Ong Hui Bun menggelengkan kepalanya berulang kali, kepada Busi Tojin katanya, lebih baik biar Xiang Go Nyo mengaku sendiri. Kalau tidak, takutnya ada orang akan curiga kalau semuanya itu hanya karangan aku sendiri. Tentu saja ucapan ini sengaja ditujukan untuk menyindir Busi Tojin yang minta dia mengusung keluar bukti dan saksi. Busi Tojin segera mendengus dingin. HMM, ucapan siluman wanita mana boleh dipercaya. Kita mengundangnya untuk tampil sebagai saksi tentu saja bukan hanya mendengar perkataan dia seorang. Tapi akan kita adu muka dengan orang yang berada di belakang Keng Gio Keng. Di saat mereka saling bertemu, tentunya dari tanya jawab mereka berdua kita bisa menarik kesimpulan yang lebih jelas dan menentukan mana yang dia katakan itu benar dan mana yang salah. Kembali Puto Tojin garuk-garuk kepalanya. HMM, masuk akal juga perkataan ini, katanya. Apabila dari pengakuan siluman wanita itu kita benar-benar bisa membuktikan kalau dalam partai kita tersusup pengkhianat, akurlah mengampuni nyawa perempuan itu seru Puthui Sutai dengan nada serius. Di antara setian banyak orang yang hadir, permusuhan Puthui Sutai dengan Siang Go Niu terhitung paling dalam, setelah dia berjanji begitu, tentu saja orang lain pun tidak banyak komentar. Baik, kalau begitu persilahkan kau untuk mengundang keluar Siang Go Niu. Aku telah mengurungnya di dalam sebuah gua di atas tebing bukit seberang sana dan menguncinya di dalam sebuah peti besi. Silahkan Chiang Bon Chin Jin mengutus dua orang murid untuk menggotong kemari peti besi itu. Bagus, tidak nyana kera kerjamu sangat cermat dan teliti, kata Bu Beng Chin Jin. Orang pertama yang mengajukan diri adalah Puto Tojin, dia bersama murid Buliang Tot yang pergi menggotong peti besi itu. Gua itu terletak tidak jauh dari kompleks pemakaman, tidak butuh waktu terlalu lama, peti besi itu sudah digotong ke depan Bu Beng Chin Jin. Kehadiran peti besi itu segera menarik perhatian semua orang, terutama anggota perguruan Bu Tong Pei. Tanpa sadar serentak mereka meluruk maju ke depan, setiap orang membawa perasaan ingin tahu dan perasaan gembira yang meluap, semua orang berharap peti besi itu segera dibuka dan menunggu permainan sandiwara apalagi yang bakal ditayangkan. Bahkan Bu Beng Chin Jin sendiri pun merasakan hatinya bergebar. Keras, walaupun permainan ini sudah berada dalam dugaannya, bahkan dia pun telah memikirkan care untuk menghadapinya. Tapi siapa tahu apakah aktor dari permainan ini bakal berubah pikiran atau tidak di tengah jalan. Kalau ditinjau dari sikap Ong Huibun, sudah jelas di alaseng sutradara, atau dengan perkataan lain, segala sesuatunya berjalan mulus sesuai dengan rencananya, dan tidak perlu ditebak pun sudah bisa diduga permainan macam apa yang sedang dialaksanakan. Tapi sikapnya saat ini sama seperti orang lain, tidak dapat menutupi perasaan tegang yang mencekam hatinya, bahkan terselip pula berapa bagian rasa heran dan tercengang. Karena orang yang masuk ke dalam arna telah berkurang dengan seseorang. Sesuai dengan skenario yang telah dirancang, seharusnya saat ini masih ada seseorang lagi yang mengikuti di belakang putbo dan putbo yang menggotong peti besi itu dan bertindak sebagai orang yang membebaskan kurungan. Sebetulnya inilah kesempatan paling baik baginya untuk menampilkan diri, aku pun dengan niat baik telah menyiapkan tugas ini kepadanya dan berniat mempromosikan dirinya setelah rencana ini berhasil. Kenapa dia malah menyembunyikan diri? HMM, tampaknya di akuatir mendapat satu tapi kehilangan yang lain, takut aku tidak sanggup mengungguli Bouchi Yonglong. Maka di saat terakhir berubah pikiran dan pilih jadi cucu kura-kura. HMM, betul-betul tidak tahu diri, yaa sudah, biarlah semau dia. Demikian Ong Huibun berpikir. Walaupun sebelum acara pembukaan dimulai, dia sudah kehilangan seorang pemain, namun untungnya yang menyingkir hanya seseorang yang tidak penting peranannya. Tanpa dia pun sandiwara masih bisa dilangsungkan. Oleh karena itu meski dalam hati kecilnya Ong Huibun sedikit merasa tidak senang hati, namun dia tidak terlalu masukkan ke dalam hati. Lapor Chiangbon Chinjin, siluman perempuan itu telah digotong kemari, lapor Putbo. Bagus, segera buka peti besi itu perintah Bu Beng Chinjin. Ong Huibun segera mengeluarkan anak kunci dan diserahkan kepada Putbo, dengan membawa anak kunci itu Putbo Tojin pun membuka gembokan di depan peti besi. Entah dikarenakan gembokan besar lagi kuno itu sukar dibuka atau dikarenakan perasaan hatinya kelewat tegang, terlihat jari tangannya gemetaran keras, sampai lama kemudian dia masih juga belum berhasil membuka kunci gembokan itu. Habis sudah kesabaran Putbo, sambil mencengkeram rantai gembokan itu dia menariknya kuat-kuat, katanya, merusak sebuah gembokan tidak terhitung apa-apa, supek bisu tuli, kau pasti tidak menyalahkan aku karena merusak gembokanmu bukan. Karena betotannya yang kuat, rantai berikut gembokan itu segera terbetot patah jadi beberapa bagian. Dia langsung membuka tutup peti, mencengkeram tubuh seseorang dari dalam peti dan melemparnya ke atas tanah. Mungkin karena bantingan itu kelewat keras, orang itu segera menjerit kesakitan. Dalam waktu singkat beberapa ratus pasang metu dibuat terperana, dibuat bodoh setelah melihat wajah orang itu. Ternyata orang itu bukan Siang Goh Niu. Melainkan seorang tosu tua dan tosu tua itu sudah dikenal oleh setiap anggota Butong Pei yang berada di sana. Eeei, Put Wong Su Heng teriak Put Po, bukannya berada di istana Chi Siow Kiong, mau apa kau bersembunyi dalam peti? Ternyata To Jin itu adalah seorang pengurus rumah tangga di istana Chi Siow Kiong dengan gelar Put Wong. Usianya lebih tua sedikit daripada Put Po, menjadi pengurus di istana Chi Siow Kiong pun sudah mencapai 30 tahunan. Ilmu silat yang dimiliki orang ini biasa saja, tapi orangnya jujur bahkan sangat pandai bekerja, oleh sebab itu mendapat kepercayaan penuh dari bu Siang Chin Jin. Selama berperan sebagai To Jin Bisutuli dan bertugas di istana Chi Siow Kiong, dia adalah atasan langsung Ong Huibun. Buliang To Tiang tampak amat cemas, bentaknya nyaring, coba periksa lagi, apakah dalam peti masih terdapat orang lain? Tihi tidak ada sahuk Put Po agak gemetar. Put Wong, apa yang sebenarnya terjadi hampir pada saat yang bersamaan Bu Beng Chin Jin dan Ong Huibun mementak bersama? Kini Put Wong To Jin telah bangkit berdiri, pandangan matanya dialihkan ke wajah Ong Huibun, tampaknya rasa kaget masih mencekam perasaannya bahkan kelihatan sekali kalau dia takut ditegur karena kelalaiannya. Dengan badan menggigil ujarnya kemudian, bukannya aku tidak menjaga dengan sepenuh tenaga, tapi aku, aku tidak mampu melawannya. Tanda petik. Dengan ucapannya itu maka semua orang pun segera memahami apa yang telah terjadi, ternyata dia mendapat perintah dari Ong Huibun untuk menjaga Siang Go Niu. Namun kalau ditinjau dari kedudukan mereka berdua, rasanya saat ini justru terjadi kebalikannya. Kalau dilihat dari mimik mukanya yang begitu ketakutan, seolah Ong Huibun adalah atasannya saja. Di antara murid angkatan put, usianya terhitung paling tua namun kedudukannya paling rendah. Oleh sebab itu selama ini semua murid Butong Pei tidak terlalu memperhatikan dirinya, otomatis tidak ada yang menaruh perhatian apakah dia ikut menghadiri upacara penguburan atau tidak. Namun setelah mendengar tanya jawabnya dengan Ong Huibun. Barusan, semua orang pun menaruh pandangan yang berbeda terhadapnya. Pikir mereka, ternyata sejak awal dia sudah mengetahui asal usul Tojin Bisutuli yang sebenarnya. Kini Ong Huibun sudah merasa tidak perlu untuk merahasiakan hubungan mereka lagi, segera bentaknya, bagaimana aku perintahkan dirimu, sekalipun kau tidak berdaya untuk melawan, begitu bertemu orang asing, kau seharusnya segera berteriak minta tolong. Sebetulnya hal ini bukan dikarenakan kecerobohan Ong Huibun, pertama karena letak gua itu memang sukar diketahui orang, kedua dia telah menyiapkan berapa jenis senjata rahasia paling lihai untuk putuong menghadapi musuh dan ketiga letak gua itu tidak terlalu jauh dari kompleks pemakaman, asal putuong berteriak, dia dan buliang toti yang segera akan menyusul ke situ. Perasaan bingung kembali menyelimuti wajah putuong Tojin, katanya, aku, aku, aku tidak tahu. Tanda petik. Tidak tahu apa. Tidak tahu apakah dia adalah dirimu. Apa maksud perkataan itu? Semua orang tertegun dan dibuat tidak habis mengerti. Namun paras muka Ong Huibun segera berubah sangat hebat. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar seseorang tertawa nyaring, disusul kemudian serunya, kalian tidak perlu gelisah, aku telah mengundang datang saksimu itu. Bersama dengan bergemanya perkataan itu, semua orang kembali dibuat tertegun. Ternyata jagoan yang muncul adalah seorang tokoh silat yang tidak pernah diduga siapapun, tapi dia mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam dunia persilatan. Terdengar pasan kiam keko Tia Cing berseru tertahan, teriaknya, bukankah kau adalah Kwik Tai Hiap? Tidak disangka dapat bertemu dengan kau di sini, selama banyak tahun kau bersembunyi di mana saja? Pun Bu Taisu, ketua tiang loruang tatmo dari biara Siaulim merangkap pula tangannya memberi hormat. Sapanya, aku masih ingat ketika Kwik Tai Hiap datang berkunjung ke biara Siaulim dan berbincang tentang ilmu pedang dengan Pin Cheng, mungkin kita sudah berpisah hampir 30 tahunan bukan? Betul, 32 tahun, jawab orang itu sambil tertawa. Biarpun hanya beberapa orang di antara para pelayat dan murid. Bu Tong Pei yang mengetahui orang itu, namun setelah mendengar, Kok Tia Cing serta pun Bu Taisu menyebutnya sebagai Kwik Tai Hiap, hampir setiap orang segera mengetahui siapakah dirinya. Ternyata orang ini tidak lain adalah pemimpin kelompok lima setia kawan Siaung Gogi di masa lalu, Jit Seng Kiam Ke Kwik Teng Lei. Dialah orang pertama yang lenyap dari peredaran dari antara kelompok Siaung Gogi, disusul kemudian Ong Huibun dan Hue Kota Isu ikut lenyap dari dunia persilatan, sejak itu pula kelompok lima setia kawan Siaung Gogi lenyap di telan bumi. Teka teki tentang hilangnya mereka dari dunia persilatan merupakan misteri yang tidak pernah terjawab selama 30 tahunan, siapapun tidak mengira mereka bakal bermunculan pada hari yang sama di atas Gunung Butong. Seandainya Kwik Teng Lei datang dengan tangan kosong pun sudah cukup menghebohkan, apalagi sekarang dia muncul sambil menggendong sebuah karung yang terbuat dari kulit. Kantung kulit itu panjang lagi besar, dengan ketinggian badannya yang mencapai 7 kaki, lebih kurang 2,3 meter, ternyata kantung kulit yang dipikulnya masih menyentuh permukaan tanah. Selain Kok Tia Ching yang maju menyambut, masih ada seorang lagi yang ikut maju, dia adalah busu tuat Chin Ling Hun. Dengan wataknya yang suka bicara terus terang dan mempunyai perasaan ingin tahu yang besar, Chin Ling Hun segera tampil ke depan dan langsung menegur, Kwik Teng Lei, apa isi kantung kulit itu? Tidak usah terburu napsu, jawab Kwik Teng Lei sambil tersenyum, nanti toh kau akan tahu dengan sendirinya. Sembari bicara dia telah berjalan sampai di depan kuburan bus yang Chin Jin, saat itulah dia baru menurunkan kantung kulit itu, kemudian sambil bersujud memberi hormat di depan batu nisan, katanya, Chin Jin, di masa hidupmu, aku tidak berkesempatan mendapat petunjuk darimu, hal ini merupakan satu kejadian besar yang paling membuat aku kecewa. Hari ini aku khusus datang untuk membalas bu di atas kebaikanmu. Seluruh anggota Bu Tong Pei, termasuk juga Bu Liang Totiang, Toda ada yang tahu tentang persoalan ini, tanpa terasa mereka saling bingung dan menduga-duga. Mereka tidak tahu apa sebenarnya yang dia maksudkan sebagai balas budi itu. Dalam pada itu Ong Huibun telah maju memberi hormat sambil menyapa, To'ako, aku dengarkah sudah hidup mengasingkan diri di luar perbatasan, sungguh bukan pekerjaan yang gampang untuk jauh-jauh datang kemari. Desa kelahiran Kwik Teng Lei ada di kota Lokyang, tapi Ong Huibun sengaja mengubahnya menjadi mengasingkan diri di luar perbatasan, Tujuannya jelas sedang memperingatkan dia, Kau mengetahui urusanku, aku pun mengetahui urusanmu, Jika kau bongkar rahasiaku, aku pun tidak akan sungkan-sungkan menghadapi dirimu. HMMM Kwik Teng Lei mendengus dingin, Ujarnya hambar, Sudah hampir tiga puluhan tahun kau berada di Gunung Butong, Kalau kau bisa datang, kenapa aku tidak bisa kemari? Bu Beng Chin Jin segera maju memberi hormat. Katanya pula, waktu aku berada di kota Hang Chiu, ternyata saat itu tidak ada kesempatan untuk berjumpa dengan To'ako, hal ini benar-benar membuatku menyesal. Ada satu hal aku harus melaporkan kepadamu. Kwik Teng Lei tertawa terbahak-bahak, Tukasnya, aku sudah tahu mengenai urusanmu, tapi sekarang kau telah menjadi Chiang Bon Chin Jin, buat apa harus mempersoalkan adat kau mawam? Chiang Bun Sute, apakah kau tidak merasa pertanyaanmu itu sedikit menggelikan ejek buliang to tiang tiba-tiba? Bagaimana menggelikannya? Tolong dijelaskan. Sambil menuding ke arah Hong Hui Bun Ujar buliang to tiang, untuk mempermudah komunikasi, aku tetap menggunakan nama panggilannya dulu. Siapapun tahu kalau To'jin Bisutuli bertugas melayani keperluan mendiang Chiang Bun Jin, bila dia pergi meninggalkan gunung, memangnya Bu Siang Chin Jin tidak akan mengetahui akan hal ini. Masuk di akal juga perkataanmu itu, Bu Beng Chin Jin manggut-manggut, tapi aku tetap ada pertanyaan yang perlu diajukan. Put Wong, aku tetap mempercayai perkataanmu tadi, dia tidak pernah meninggalkan gunung, tapi dalam beberapa hari itu apakah telah terjadi sesuatu kejadian yang istimewa atas dirinya? Semisal kedatangan tamu asing yang mengunjunginya, atau menderita sakit. Belum pernah ada yang datang mencarinya, sedangkan mengenai sakit, soal ini, soal ini. Kenapa? Kejadiannya sudah lewat cukup lama, aku tidak teringat lagi, HMM. Lebih baik pikirkan lagi dengan cermat, dengus kuik. Teng leh. Rasanya, rasanya, Put Wong bergumam tiada hentinya namun tidak muncul jawaban. Tiba-tiba Put Wong memukul benak sendiri sembari berseru, ah ah ah, aku teringat sekarang, benar, beberapa hari sebelum keluarga Ho tertimpa kejadian, rasanya Paman Guru Bisutuli pernah menderita sakit yang cukup parah. Bagaimana mungkin daya ingatanmu begitu jelas seru buliang totiang? Ketika Ji Outai Hiap Ho Suheng terbunuh, aku pernah datang ke istana Chi Siow Kiong, waktu itu ku dengar dia sedang sakit dan sempat mendatangi kamarnya untuk menjenguk. Mengapa aku bisa teringat begitu jelas? Karena selewat beberapa hari kemudian ada orang naik ke gunung untuk melapor kepada Chi Yang Bun Suheng katanya di saat Ho Suheng terbunuh, katanya aku terlihat hadir juga di tempat kejadian. Maka setelah pembawa berita itu pergi, aku pun sempat bertanya kepada Put Wong, apakah sakit Tojin Bisutuli telah sembuh? Dia bilang belum. Betul, kini Put Wong Tojin baru berkata, aku pun teringat sudah, beberapa hari itu dia memang sakit. Siapapun dapat terserang sakit setiap saat, apa yang perlu diherankan, selah Ong Hoi Bun. Ilmu silatmu begitu bagus, kau menderita penyakit apa? tanya Bu Beng Chin Chin. Kejadian itu pun sudah berlangsung 17 tahun berselang, mana mungkin aku masih ingat sakit apa yang kenderita waktu itu? Jawaban itu seketika menimbulkan perasaan curiga dari para anggota Bu Tong Pei. Perlu diketahui, dalam ingatan mereka, Tojin Bisutuli jarang sekali sakit, mungkin sakitnya waktu itu merupakan satu-satunya sakit yang pernah diderita, mana mungkin dia bisa tidak teringat? Sorot meco banyak orang mulai dialihkan ke tubuh Putpo. Terdengar Putpo Tojin berkata lagi, aku menengoknya ketika dia berada dalam kamar, memang dia, bukan orang lain. HMM, masih ada yang hendak kalian katakan jengek Ong Hoi Bun sambil tertawa dingin. Masih jawab Kuik Teng Lei. Sebelum Ji Outai Hiap Hoki Bu dibunuh orang, telah terjadi pembunuhan misterius terhadap Ting Hun Hok, seorang murid preman perguruan kita di kota Yan Keng, disusul kemudian Bu Kek Tiang Lo dibokong orang hingga menderita luka parah sewaktu dalam perjalanan menuju kota raja, dari pelbagai gejala yang tampak, jelas ada sekawanan pengkhianat yang berniat mencelakai perguruan. Bu Kek Tiang Lo meninggal setelah beberapa hari menderita luka parah, tapi terus terang saja sebelum dia tewas, aku telah mendapat kabar kalau seorang murid Hoki Bu telah bersekongkol dengan bangsa Bu An di luar perbatasan, bahkan sedang dalam perjalanan pulang ke selatan. Waktu itu aku khawatir sasaran ketiga yang bakal dibunuh para pengkhianat adalah Hoki Bu, oleh sebab itu aku memohon kepada Bu Siang Chin Jin agar segera mengutus orang untuk memberi kabar kepada keluarga Ho. Dari mana kau bisa memperoleh berita yang sangat penting itu tanya Bu Si To Jin. Biarpun aku hidup mengasingkan diri dan bersembunyi di atas gunung Butong, akan tetapi di tempat luaran aku masih mempunyai banyak sekali metumete. Kabar itu ku peroleh lewat Put Wong saat dia naik ke gunung Butong waktu itu. Karenanya aku pun langsung melapor kepada Bu Siang Chin Jin, atas seizin Chiang Bun Jin, aku pun meminta kakakku untuk menggantikan aku berlagak sakit, sementara aku turun gunung melakukan penyelidikan akan sepak terjang para pengkhianat. Jadi sebenarnya sejak awal Bu Siang Chin Jin maupun Put Wong sudah mengetahui identitasku yang sebenarnya. Di antara para murid Bu Tong Pei meski ada juga yang curiga kalau pengakuannya tidak jujur, namun Bu Siang Chin Jin maupun Ong Hui Sin, kakak Ong Hui Bun, telah meninggal, orang yang sudah mati memang tidak bisa dimintai kesaksian. Yang lebih sukar dibantah lagi adalah semua persoalan dialimpahkan atas nama Bu Siang Chin Jin, kalau bukan mengatakan hal ini telah dilaporkan kepada Bu Siang Chin Jin, dia pasti beralasan ide tersebut muncul atas saran Bu Siang Chin Jin, tapi memang dalam. Kenyataan dia telah melayani Bu Siang Chin Jin hampir 30 tahunan lamanya. Bila ada yang menunjukkan sikap curiga, bukankah hal ini sama artinya tidak menaruh hormat kepada Bu Siang Chin Jin? Paling tidak Bu Siang Chin Jin pun tersangkut dalam kesalahan ini. Padahal segenap anak murid Bu Tong Pei menaruh sikap yang sangat hormat terhadap Bu Siang Chin Jin, sekalipun timbul kecurigaan tersebut, mereka pun tidak berani mengutarakannya keluar. Sambil tertawa dingin kata Bu Siang Chin Jin, benarkah Keng Kingsi memiliki kemampuan yang begitu hebat sehingga mampu mencelakai seluruh anggota perguruannya? Perkataanmu tepat sekali seruong hui bun cepat, yang kumaksudkan sebagai seng penghianat tentu saja bukan Keng Kingsi, Keng Kingsi tidak lebih hanya merupakan kuku Garudanya. Padahal Hloki Bu sendiri pun tewas di tangan penghianat itu, tentu saja dia bisa masuk ke rumah keluarga Ho dengan mulus lantaran mendapat bantuan dari Keng Kingsi. Wah, kau mengetahui kejadian ini dengan begitu jelas, tampaknya saat itu pun kau berada di sana sindir Bu Si To Jin. Waktu itu kedatanganku terlambat selangkah, yang kulihat hanya bayangan punggungnya. Kepandaian yang dimiliki orang itu jauh di atas kemampuanku dan aku yakin masih bukan tandingannya, oleh karena itu aku hanya bisa menghindari memukul rumput mengejutkan ular. Ehem, kalau dibicarakan sesungguhnya sangat memalukan, waktu itu pun aku kelewat egois, terus terang, dengan orang itu aku pernah mempunyai hubungan yang cukup akrab, lagi pula orang itu pun merupakan seorang jago dengan bakat alam yang hebat, karena muncul dari perasaan sayang maka aku berharap dia dapat bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Aku pikir jika tujuannya hanya ingin merebut kekuasaan dalam partai, apa salahnya kalau aku bantu dia untuk merahasiakannya sementara waktu sambil melihat perkembangan di. Kemudian hari. Begitu ucapan tersebut diutarakan, maka jelas sudah kalau orang yang diatuduh sebagai pengkhianat tidak lain adalah Bu Beng Chin Jin. Kalau begitu mengapa tidak segera kau sebutkan, siapakah pengkhianat itu kata Bu Beng Chin Jin dingin. Ong Hui pun tertawa dingin. Kau benar-benar menyuruh aku untuk mengatakannya ejeknya. Tiba-tiba terdengar seseorang tertawa dingin, dengan suara yang lebih nyaring serunya, kalau begitu biar aku saja yang mewakilimu untuk mengatakan, pengkhianat itu tidak lain adalah kau. Pengkhianat bangsa yang telah menjadi matum-matum bangsa Bu An pun adalah kau. Tentu saja orang yang mengucapkan perkataan itu tidak lain adalah Jit Seng Kiam Ke Kwik Teng Lei. Kejut bercampur Gu Sarong Hui pun segera membentak. Kau. Tanda petik. Kau, kau apa tuh Kas Kwik Teng Lei? Aku mah tidak seperti dirimu. Kau sangka karena yang mati tidak dapat bersaksi maka kau boleh bicara sembarangan? HMMM. Kalau aku berbicara disertai dengan bukti yang jelas. Kedar juga perasaan hati Ong Hui pun setelah mendengar kata-kata itu, namun dia enggan menyerah dengan begitu saja, pikirnya, kenapa aku tidak mengajaknya berdual sampai titik darah penghabisan. Berpikir begitu segera bentaknya, mana buktinya di sini telah hadir saksi-saksi hidup. Mendadak Bu Beng Chin Jin seperti tersadar kembali, segera ujarnya pula, benar, tadi kau mengatakan semuanya ada tiga orang saksi, saksi pertama adalah Put Wong, saksi kedua adalah Ong Hui Seng, saksi ketiga adalah Tanda petik. Saksi ketiga adalah Aku sambung Kwik Teng Lei dengan ada lantang. Kau jangan ngacobe lo bentak Ong Hui bun. Bukti pengkhianatanmu dengan bangsa Boan telah terjatuh ke tanganku, apakah harusku bacakan surat itu di depan orang banyak sebelum kau mau mengakuinya? Aneh, sambil keraskan kepala Ong Hui bun berseru, seandainya benar-benar ada bukti bahwa aku telah bersekongkol dengan bangsa Boan, seharusnya bukti itu rahasia sekali, mana mungkin bisa terjatuh ke tanganmu? Kalau bukan barang palsu, kecuali kau adalah. Belum selesai ia berkata, Kwik Teng Lei telah menukas lebih dulu, betul sekali, kau adalah metu-metu bangsa Boan, aku pun metu-metu bangsa Boan. Tapi aku adalah metu-metu gadungan sementara kau adalah metu-metu beneran. Selama banyak tahun meski kau belum pernah bertemu aku, tapi kau seharusnya tahu, sesungguhnya akulah atasanmu selama ini. Tampaknya Ong Hui bun telah terdesak hingga seakan hewan buas yang terperangkap dan tidak mampu melarikan diri lagi, tiba-tiba dia menerkam ke arah Kwik Teng Lei. Tampak cahaya pedang berkelebat, di tengah gulungan bayangan telapak tangan, ujung baju yang dikenakan Ong Hui bun telah terpapas kutung sebagian dan kebetulan hancur menjadi tujuh keping, ketujuh keping hancuran kain itu bagaikan tujuh ekor kupu-kupu yang terbang dan menari di tengah hembusan angin. Serentak Busi Tojin serta Potpo Tojin bersorak memuji, ilmu pedang tujuh bintang yang hebat. Kedua orang ini sama-sama merupakan jagoan kelas satu dalam dunia persilatan, menurut peraturan yang berlaku, bila dua orang jagoan sedang bertarung, orang lain tidak diperkenankan ikut campur, sekalipun ingin campur tangan pun belum tentu dapat mencampurinya. Ong Hui bun segera merangkap tangannya di depan dada, dengan tangan kiri membetut tangan kanan menarik, gerak pukulannya mantap bagaikan batu karang, tapi juga ringan baga selembar bulu angsa. Pada serangan pertama meski Kuik Teng Lei berhasil mendesak musuhnya namun pada serangannya yang kedua ujung pedangnya seolah terjerumus dalam pusaran angin yang tidak berwujud, cahaya pedang mesti bergerak berulang kali namun tidak satu pun berhasil menusuk ke arah tubuhnya. Menyaksikan kehebatan ini, tanpa terasa ada orang yang berteriak memuji, bagus sekali, bah. Tanda petik. Mendada ucapan itu terhenti di tengah jalan, agaknya secara tiba-tiba dia teringat kalau Tojin Bisutuli telah terbukti merupakan pengkhianat yang menyusup ke dalam perguruan mereka, masa dia harus memuji seorang mata-mata? Kuik Teng Lei bergerak cepat bagaikan bayangan setan, di mana cahaya pedangnya melintas seketika terciptalah beratus-ratus perubahan yang luar biasa. Sebaliknya sepasang tangan Ong Hui Bun berputar bagaikan gelang, jurus demi jurus dilancarkan dengan membetuk lingkaran bulat. Lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran kiri, lingkaran kanan, lingkaran lurus, lingkaran serong, dalam lingkaran terdapat lingkaran lain. Kalau dibicarakan memang sungguh aneh, betapapun ganas dan cepatnya permainan pedang Kuik Teng Lei, ternyata tidak satu jurus pun yang mampu mendekati tubuhnya. Lingkaran pedang itu bagaikan pusaran air yang tidak berwujud, mengiring ujung pedang Kuik Teng Lei menjadi serong. Kesana kemari tidak beraturan. Terdengar desingan angin tajam menderu-deru, dedaunan yang berada pada pepohonan di seputar mereka berguguran tiada hentinya, bila diperhatikan, dapat dilihat setiap daun yang rontok semuanya telah terbelah menjadi tujuh keping. Busi Tojin benar-benar kesemsem dibuatnya, tiada hentinya dia bergumam, menyerang belakangan mencapai tujuan duluan, meminjam tenaga memukul tenaga, tai kek berputar bular, bersambungan tiada putus. Ah ah ah, aku mengerti sekarang apa maksud dari teori ini, tapi alangkah sulitnya untuk bisa mencapai tingkatan seperti ini. Tiba-tiba terdengar kenggiokeng berbisik lirih, walaupun tidak berbentuk, juga tidak nampak sakti, misalkan seratus langkah baru dilewati sembilan puluh. Sama seperti semula, sama sekali tiada daya cipta. Waktu itu Busi Tojin sedang memusatkan seluruh perhatian untuk mengikuti jalannya pertempuran, dia tidak memperhatikan kalau saat itu kenggiokeng telah tersadar kembali. Terkejut bercampur gembira Busi Tojin segera berteranya, maksudmu ilmu pukulan tai kekunya masih terdapat banyak titik kelemahan? Kenggiokeng mengangguk. Benar, dia itu tebal tapi tidak lentur, kesempurnaan yang dicapai sesungguhnya belum mampu melebih dirimu. Kau bukan sedang memuji aku bukan? Penaga dalamnya jauh lebih hebat dariku, jurus serangannya juga lebih lihai daripada diriku. Nah, titik kelemahannya justru terletak pada kata lihai. Busi Tojin seperti mengerti tapi tidak paham, namun berhubung pertarungan antara Kwik Teng Lei dengan Ong Huibun makin lama berlangsung makin sengit, dia pun tidak ada waktu lagi untuk berpikir lebih jauh. Berbicara tentang tenaga dalam, sesungguhnya kemampuan Kwik Teng Lei jauh lebih hebat daripada Ong Huibun, hanya saja karena terkendali oleh pukulan tai kekun lawan maka daya kemampuan yang dimiliki Jik Seng Kiam Hoat jadi terhambat dan sukar untuk dipancarkan keluar. Walau begitu, dengan ketajaman matanya yang bisa mengawasi empat penjuru dan pendengarannya yang bisa menangkap suara di delapan arah, kendatipun ucapan dari Keng Giokeng sangat lirih, namun setiap patah kata dapat didengarnya amat jelas, dalam waktu singkat dia pun memahami maksud dari perkataan itu. Sebagai mana diketahui, Ong Huibun baru setengah jalan masuk menjadi pendeta dan hidup melayani kebutuhan bus yang cincin selama hampir tiga puluhan tahun lamanya, meskipun dia telah memperoleh ajaran ilmu silat tingkat tinggi dari Butong Pei, namun ilmu silat asalnya telah mendarah daging hingga sulit baginya untuk membuang semuanya. Ilmu silat yang semula dipelajarinya tergolong ilmu silat bertenaga keras, setelah melalui latihan hampir tiga puluhan tahun, dia mengira dirinya berhasil membaurkan sifat keras dari ilmu silat asalnya dengan sifat lembut dari ilmu silat Butong Pei, padahal justru karena hal inilah dia jadi gagal mencapai tingkatan yang lebih sempurna. Ketika keadaan tersebut jatuh dalam pandangan Matukeng Giokeng, dia pun menganggap hal ini sebagai tebal tapi tidak lentur. Di tengah pertempuran sengit yang sedang berlangsung, tiba-tiba terdengar suara, kerieyit bahu kiri Ong Huibun telah terkena sebuah tusukan, namun tusukan itu tidak sampai mengucurkan darah, hanya pakaiannya yang tertembus oleh hujung pedang. Menyusul kemudian Buuk Kuik Tengle terhajar pula oleh sebuah pukulan hingga mundur berapa langkah sebelum dapat berdiri tegak. Tampaknya luka yang diderita pun tidak terlampau berat, namun bagaimanapun juga jelas dia pun menderita kerugian yang cukup besar. Sesudah termangu berapa saat mendadak Busi Tojin menari-nari sambil berteriak, Anak Keng, perkataanmu memang benar, aku mengerti, aku mengerti sudah. Tebal tapi tidak lentur, kelihatan kuat padahal lemah, tidak masuk sarang harimau mana mungkin bisa memperoleh anak macan. Orang yang berada di sampingnya, kecuali Keng Giyokeng, tidak seorang pun mengerti apa yang dia katakan. Susiok, kau mengerti soal apa? Katanya Putpo cepat. Coba lihat, begitu besar titik kelemahannya teriak Busi Tojin lagi. Putpo mencoba mengawasi tengah harna, tapi segera katanya sambil garuk-garuk kepala, titik kelemahan siapa? Mengapa aku tidak melihatnya? Saat itu Kuik Teng Le telah merangsek maju lagi setelah mundur sejenak, jurus serangannya makin cepat dan ganas, bunga pedang yang berkuntum-kuntum ibarat bintang yang bertaburan di tengah kegelapan malam dan berguguran ke atas bumi. Begitu sengitnya pertarungan yang sedang berlangsung, membuat Putpo Tojin terbelalak lebar, dalam keadaan begini dia pun tidak sempat lagi berbicara dengan Busi Tojin. Hei, hei, kau paham tidak teriak Busi Tojin lagi, kalau tidak masuk sarang harimau, bagaimana bisa memperoleh anak macan? Walaupun serangan yang dilancarkan Kuik Teng Le makin cepat dan makin garang, namun tenaga serangannya telah berkurang banyak sekali. Diam-diam menghwibun kegirangan, dia sangkap pukulan yang disarangkan ke tubuhnya tadi meski tidak sampai menimbulkan luka yang sangat parah, namun bisa diduga kalau lukanya pun tidak ringan. Cepat dia gunakan jurus Huan Tiong Poguat, dalam rangkulan memeluk rembulan, gerak pukulannya menciptakan satu lingkaran yang besar sekali dan segera mengurung seluruh tubuh Kuik Teng Le. Menanti Kuik Teng Le menarik kembali pedangnya, pukulan yang semula tipuan pun berubah jadi pukulan nyata, biar menyerang belakangan namun tiba di sasaran lebih dulu, dia berniat mencabut nyawa Kuik Teng Le. A-a-a-ai, kau! Bu Si Tojin menghela nafas panjang. Tiba-tiba dia menyaksikan sekulum senyum kegirangan melintas di wajah Keng Giyokeng, Bu Si Tojin jadi tercengang, pikirnya, bukankah Kuik Teng Le telah menunjukkan gejala kalah, kenapa dia malah tanpa kegirangan? Jangan-jangan dia pun berharap Ong Huibun yang berhasil meraih kemenangan? Belum habis singatan tersebut melintas, mendadak terdengar Kuik Teng Le berseru, terima kasih banyak atas petunjukmu. Mendadak tubuhnya merangsak maju ke depan, dengan jurus pek hang keanjit, biang lalap putih menembusi matahari, ujung pedangnya langsung menusuk ke dalam lingkaran pukulan yang diciptakan Ong Huibun. Benar sekali seru Bu Si Tojin kegirangan. Tiba-tiba dia menyaksikan paras muka Keng Giokeng berubah jadi pucat pias, perasaan gelisah mencekam seluruh wajahnya, senyuman girang yang semula menghiasi bibirnya, kini hilang lenyap tidak berbekas. Dengan cepat Bu Si Tojin tersadar kembali, teriaknya, aaaai, masih tetap keliru. Cepat, cepat mundur. Belum habis dia berteriak, tampak tusukan pedang Kuik Teng Le telah menusuk masuk ke dada Ong Huibun, tapi dengan cepat senjata itu berhasil direbut lawannya, menyusul kemudian sebuah pukulan dasyat membuatnya roboh terjungkal ke tanah. Ternyata yang dimaksud sarang harimau oleh Bu Si Tojin adalah lingkaran yang diciptakan oleh pukulan Ong Huibun, apabila telah dilatih hingga mencapai puncak kesempurnaan, lingkaran tersebut seharusnya merupakan tempat yang paling kuat mengandung tenaga merekat. Ketika tusukan pedang menembusi lingkaran pukulan itu, sudah pasti pedang tersebut akan dirampasnya, tapi berhubung dia masuk jadi pendeta di tengah jalan, maka yang dipelajarinya pun jadi tebal tapi tidak lentur. Tenaga dalam yang terkandung dalam lingkaran pukulannya jadi menyebar keempat penjuru, dengan begitu akan terbukalah sebuah titik kosong. Tadi, Kuik Teng Le tidak memahami teori tersebut, karena itu ketika melihat ujung pedangnya selalu tergiring ke sana kemari setiap kali mendekati tubuh lawan, maka dia pun hanya bisa mundur dan tidak berani meneter lebih jauh. Tapi sayang walaupun pada akhirnya dia memahami petunjuk dari Bu Si Tojin, namun tenaga serangannya tidak sesuai dengan kehendak hatinya, dia hanya memburu maju tapi lupa meninggalkan sisa kekuatan untuk perlindungan, kecepatan tusukan pedangnya pun tidak mencapai pada posisi yang tepat. Akibatnya walaupun dia berhasil melukai lawan, namun luka yang dideritanya justru jauh lebih berat. Baru saja Bu Si Tojin hendak berteriak, mendadak terlihat sekilas cahaya pedang meluncur ke arahnya dengan kecepatan tinggi, ternyata Ong Hoi pun gemas karena dia banyak bicara, maka dengan menggunakan pedang hasil rampasan dari Kuik Teng Le, dia timpuk ke arahnya. Cepat Bu Si Tojin mencabut pedangnya untuk menangkis, terangin percikan bunga api menyebar keempat penjuru, pedang tersebut terbang lewat nyaris menempel di atas jidatnya. Bu Si Tojin tidak menyangka kalau Ong Hoi pun dalam keadaan terluka parah ternyata masih memiliki tenaga dalam yang begitu kuat, buru-buru teriaknya, anak Keng, hati-hati. Keng Giyokeng segera menempelkan tangan kirinya di atas pedang yang sedang meluncur ke arahnya, begitu gagang pedangnya sedikit ditarik, tahu-tahu senjata itu sudah jatuh ke tangannya. Entah dari mana datangnya kekuatan itu, dari menerima pedang sampai melesat ke muka, semua gerakan dilakukan hampir bersamaan waktu dan secara tepat menghadang jalan pergi Ong Hoi Bun. Tidak salah, E.J. Ong Hoi Bun dengan suara sinis, akulah yang telah membunuh ayah angkatmu, ayoh, kalau berani turun tangan. Tidak seorang pun yang percaya kalau dia akan menyerah dengan begitu saja, segera terdengar teriakan orang-orang itu, cepat mundur. Cepat mundur. Busi Tojen jauh lebih gelisah, bentaknya nyaring, kalau berani melukai anak Keng, aku orang pertama yang tidak akan melepaskan dirimu. Belum selesai dia berkata, Keng Giyokeng telah melancarkan sebuah tusukan ke depan. Dalam waktu sekejap, hampir setiap orang mengkhawatirkan keselamatan jiwa Keng Giyokeng, mereka khawatir sebelum ujung pedangnya sempat menyentuh lawan, dia sudah dihajar mati duluan oleh tenaga pukulan musuh. Perlu diketahui, Keng Giyokeng baru saja tersadar dari pingsannya, tenaga dalam yang dimilikinya sekarang nyaris telah tiada, sementara Ong Hoi Bun selain pandai menggunakan ilmu pukulan pedang dari Butong Pei, meski dia pun sudah terluka namun bagaimanapun juga kondisinya masih jauh lebih prima daripada Keng Giyokeng. Tapi semua kejadian hanya berlangsung dalam waktu singkat, belum habis mereka mengkhawatirkan keselamatan Keng Giyokeng, kini hampir semuanya berubah jadi tercengang, kaget dan terperangah. Ternyata dari sisi alis mata, tengah kening, sepasang tulang pipa kut pada bahunya serta dua puting susu di dada Ong Hoi Bun telah muncul butiran darah sebesar beras, setetes demi setetes meleleh keluar tiada hentinya. Tiada reaksi dari Ong Hoi Bun, juga tidak ada serangan balasan, hanya sepasang matanya terbelalak lebar-lebar, mengawasi Keng Giyokeng tanpa berkedip. Yang lebih aneh lagi, ternyata sinar matanya memancarkan perasaan girang bercampur kaget. Pasan Kiam Kekok Tia Ching yang mempunyai gelar dewa pedang pun berseru tertahan, dengan suara lirih tanyanya kepada Potpo Tojin yang berdiri di sisinya, kenapa dia pun bisa menggunakan Jit Seng Kiam Hoat? Tampaknya Potpo sendiri pun berdiri tertegun, entah apakah lantaran dia tidak mendengar pertanyaan itu atau karena hal lain, dia hanya terbungkam dalam seribu bahasa. Bagus, ilmu pedang yang bagus terdengar Ong Hoi Bun berkata, kata pelan, jurus Pak Tujit Seng, tujuh bintang busur utara, mu sudah jauh mengungguli Bu Siang Chin Jin. Aai, tidak sia-sia aku. Bagaikan orang yang kehabisan tenaga hingga untuk berbicara pun tidak mampu, belum selesai dia berkata, tubuhnya sudah roboh lemas dalam pelukan Keng Giyokeng. Pak Tujit Seng merupakan jurus hasil ciptaan Bu Siang Chin Jin, sepintas memang mirip dengan ilmu pedang Jit Seng Kiam Hoat. Padahal jurus ini merupakan gubahan dari ilmu pedang Tai Kek Kiam Hoat, dibandingkan Jit Seng Kiam Hoat berbeda sekali. Mendengar perkataan itu Kok Tia Ching semakin tercekat, pikirnya, sekalipun Ong Hoi Bun masih mempunyai kekuatan untuk melancarkan serangan balasan pun, rasanya sulit bagi dia untuk menghindari jurus serangan yang mahadasyat ini. Ong Hoi Bun tergeletak lemas dalam pelukan Keng Giyokeng, di tubuhnya terdapat tujuh buah mulut luka, yang besar seperti matu uang dan yang kecil seperti matu jarum, darah masih meleleh terus. Tiada hentinya. Kini semua kegarangan dan keangkerannya telah musnah, mimik mukanya telah pulih kembali seperti mimik muka tojin bisutuli yang sudah sering dilihat Keng Giyokeng. Walaupun ucapan terakhirnya hanya disampaikan separuh kata, namun Keng Giyokeng mengetahui dengan jelas apa yang hendak dia katakan. Pertama kali belajar Tai Kek Kiam Hoat, Keng Giyokeng belajar dari ayah angkatnya Putji, yaitu mempelajari ilmu pedang Tai Kek Kiam Hoat Aspal, asli tapi palsu. Orang pertama yang menunjukkan kesalahan pada permainan pedangnya adalah Tojin Bisutuli, waktu itu dia mencoba memperagakan jurus pedangnya di hadapan Bu Siang Chinjin. Kemudian Bu Siang Chinjin baru meminta Bu Si Tojin untuk mengajarkan ilmu pedang Butongpei kepadanya dan terakhir Bu Siang Chinjin mewariskan Kiam Bo serta Sim Hoat tenaga dalam miliknya kepada bocah itu, sebelum akhirnya berhasil mencapai taraf seperti hari ini. Jadi kalau ditelusuri kembali, Tojin Bisutuli sesungguhnya masih terhitung gurunya yang pertama. Ucapan terakhirnya yang belum sempat disampaikan adalah, Tidak sia-sia aku pernah mengajarimu mungkin saja orang lain tidak paham, tapi Keng Giokeng sangat memahaminya. Apalagi sama seperti Bu Siang Chinjin serta Bu Si Tojin, rasa cinta kasih Tojin Bisutuli terhadapnya boleh dibilang sangat tulus dan benar-benar menaruh perhatian. Untuk berapa saat Keng Giokeng mengenang kembali masa-masa kecilnya dulu, benar, orang yang mencintainya masih ada lagi ayah dan ibu asuhnya, hanya mereka amat jarang menemaninya bermain. Bu Si Tojin hanya mengajarkan ilmu pedang, dia pun amat jarang menemaninya bermain, apalagi Bu Siang Chinjin. Selama ini yang menemaninya bermain selain Cicinya Lan Suileng, hanya Tojin Bisutuli inilah teman bermain sejatinya. Bahkan boleh dibilang Tojin Bisutuli adalah satu-satunya sahabat karib dia yang tidak mungkin bisa terlupakan. Tapi sekarang sahabat tuannya telah terluka oleh hujung pedangnya, bahkan segera akan tewas di dalam pelukannya. Keng Giokeng terhitung seseorang yang gampang terpengaruh oleh emosinya, dalam waktu itu juga dia seolah sudah lupa kalau Ong Huibun telah membunuh kedua orang tua asuhnya, dia seakan sudah lupa dengan dendam kesumatnya. Sambil memeluk Tojin Bisutuli, serunya sambil berisak, aku, sebenarnya aku tidak ingin berbuat begitu. Tanda petik. Sekulum senyuman segera tersungging di ujung bibir Ong Huibun, katanya lirih, Kau sudah seharusnya berbuat begini, tidak perlu menyesal, aku lebih suka mati di tanganmu daripada harus mati di tangan Kuik Lotoa. Eh, ada satu hal kau harus-harus percaya kepadaku. Berbicara sampai di sini, napasnya sudah bertambah lemah dan setiap saat seakan bakal putus. Terpaksa Keng Giokeng menempelkan telinganya di sisi bibir Ong Huibun. Terdengar dia berbisik, Bukan aku yang membunuh kakek luarmu. Dia, dia. Buru-buru Keng Giokeng mengurut dadanya sembari bertanya, siapakah dia? Tapi akhirnya Ong Huibun tidak sanggup menyebutkan nama orang itu, dia keburu menghembuskan napasnya yang penghabisan. Meledaklah isak tangis Keng Giokeng. Tiba-tiba terdengar Bu Beng Chin Jin berteriak memanggil, Keng Ji, cepat kemari. Ternyata Jit Seng Kiam Kekuik Teng Lei sudah mendekati saat ajalnya. Luka yang diderita Kuik Teng Lei jauh lebih berat daripada Ong Huibun, isi perutnya telah hancur sebagian karena termakan pukulan berat yang dilepaskan Ong Huibun tadi. Saat ini Bu Beng Chin Jin telah membangunkan dirinya, dengan tangan sebelah menempel di punggungnya, dia menyalurkan segulung hawa murni ke dalam tubuhnya lewat jalan darah di atas punggung. Perlahan-lahan Kuik Teng Lei membuka kembali matanya dan menggerakkan bibir. Cepat Bu Beng Chin Jin menempelkan telinganya, terdengar Kuik Teng Lei dengan suara yang amat lirih berbisik, Aku, aku telah melepaskan dirinya. Tentu saja Bu Beng Chin Jin tahu dirinya yang dimaksud adalah si lebah hijau siang go niu. Tampaknya sejak awal Kuik Teng Lei sudah tahu kalau persoalan inilah yang paling menghuatirkan dirinya, sehingga ucapan pertamanya adalah membebaskan semua kerisauan hatinya. Selain terharu dan berterima kasih, Bu Beng Chin Jin merasa juga amat malu bercampur menyesal, untuk sesaat dia sampai tidak tahu apa yang harus dikatakan. Kembali Kuik Teng Lei berkata, Manusia mana yang tidak pernah melakukan kesalahan, kesalahan yang ku lakukan jauh lebih besar darimu, hanya saja. Tanda petik. Berbicara sampai di sini dia mulai terngah-ngah hingga tidak mampu melanjutkan kembali perkataannya, terpaksa dia berhenti sambil mengatur napas. Bu Beng Chin Jin segera menguruti dadanya, beberapa saat kemudian napas Kuik Teng Lei baru bisa teratur kembali, ujarnya lebih jauh sambil menghela napas, sebenarnya watak hawi pun tidak terlampau jahat, hanya sayang ambisinya untuk memperoleh nama dan pahala kelewat besar, dia iri padamu dan longko, itulah sebabnya sampai terjebak dalam perangkap orang lain dan berakhir secara tragis, aku, aku. Tanda petik. Bu Beng Chin Jin tahu, yang dimaksud sebagai longgoo adalah lioklimbengcu wilayah utara Tong Hong Xiao, hanya saja dia tidak tahu kerelaan Ong Hui Bun menjadi matu-matu bangsa Bu An kenapa bisa berhubungan dengan Tong Hong Xiao. Tentu saja dalam keadaan seperti ini dia tidak sempat lagi untuk banyak bertanya. Dalam berapa saat kemudian sepasang metu kuik Teng Lei kembali kehilangan cahaya, ketika Bu Beng Chin Jin menempelkan tangan di punggungnya, terasa hawa murni yang berada di dalam tubuhnya telah semakin kacau hingga mencapai keadaan yang sukar dikendalikan lagi. Bagi seorang jago dengan tenaga dalam yang sempurna, bila hawa murninya telah kacau hingga mencapai taraf seperti itu, sekalipun terdapat pil dewa juga sulit untuk menyembuhkannya kembali, setiap saat jiwanya bisa melayang. Padahal masih terdapat banyak persoalan yang ingin ditanyakan Bu Beng Chin Jin, sadar kalau keadaan sudah makin mendesak, terpaksa dia pun bertanya, To Ako, apakah kau masih ada pesan terakhir yang hendak disampaikan? Sementara itu Keng Giokeng telah membaringkan Ong Hui Bun yang berada dalam pelukannya dan berlari menghampiri Jit Seng Kiam ke Kuik Teng Lei. Saat itu napas Kewik Teng Lei sudah semakin lirih, namun masih bisa memaksakan diri untuk berbicara, Keng Syao Hiap, aku mohon satu hal. Tanda petik. Kewik Lo Chiampo E, buru-buru Keng Giokeng menyahut dengan perasaan terperanjat, ketika masih berada di luar perbatasan, aku pernah menerima budi pertolonganmu, kalau ada pesan silahkan diperintahkan. Konon kau pernah berkunjung ke kota Kim Leng dan bertemu dengan anakku? Keng Giokeng manggut-manggut. Benar, sewaktu berada di kota Kim Leng, kebetulan putramu Kewik Bu baru datang dari kota Raja. Aku sempat berjumpa muka dengan dirinya. Dia sengaja menyebut nama Kewik Bu agar orang lain tahu kalau Kewik Bu yang dituduh buli yang toti yang sebagai matu-matu bangsa Boan meski mempunyai nama Boan sebagai Huobutuo, sesungguhnya dia tidak lain adalah putrajit sengkiam ke Kewik Teng Leng. Terdengar Kewik Teng Leng berkata lagi, tolong sampaikan semua kejadian yang berlangsung hari ini kepadanya, suruh dia secepatnya hidup mengasingkan diri, makin jauh bersembunyi semakin baik. Kau, kau, kau pun harus. Tanda petik. Agar tidak terlalu payah untuk berbicara, buru-buru Keng Giyokeng menukas, aku mengerti. Aku akan segera berangkat selesai upacara penguburan ini dan berusaha menyampaikan kabar ini kepadanya sebelum berita tersebut terkirim keluar perbatasan. Sebagai mana diketahui, peran Kewik Bu adalah seorang spion ganda, dalam tampilan dia seolah sedang bekerja untuk bangsa Boan, padahal kenyataannya adalah kebalikan. Kini identitas Kewik Teng Leng telah terbongkar, tentu saja kejadian ini besar kemungkinan akan mempengaruh peran putranya. Begitu bangsa Boan memperoleh berita ini, mereka pasti akan mengutus sekawanan jago lihai untuk membunuh Kewik Bu. Tadi, Kewik Teng Leng ingin berkata kau pun harus secepatnya menyampaikan kabar ini, makin cepat makin baik. Namun setelah mendengar jawaban Keng Giyokeng, sepulung senyum kepuasan pun tersungging di bibirnya. Kini dia alihkan sinar matanya ke wajah Bu Beng Chin Jin. Pikiran dan perasaan hati Bu Beng Chin Jin saat itu dipenuhi. Dengan keraguan, mengikuti rencananya semula, dia ingin Keng Giyokeng menjabat sebagai Chiang Bun Jin baru, kalau memang begitu, mana boleh dia melakukan perjalanan jauh. Tapi hari ini Kewik Teng Leng telah membantunya membongkar kedok penghianat yang menyusup dalam partainya, jasa yang dia lakukan terhitung sangat besar, apalagi permintaan itu merupakan permintaan terakhirnya, mana boleh dia tampik permintaan orang, Maka setelah ragu sejenak dia pun berkata, Tau aku tidak usah khawatir, walau ada urusan sepenting apapun, aku pasti akan mengizinkan anak Keng untuk menyelesaikan pesanmu itu. Kewik Teng Leng merasa sangat lega, perlahan-lahan dia pejamkan matanya. Tiba-tiba Keng Giyokeng berteriak keras, Kewik Lo Chiam Poe, ada satu persoalan aku ingin bertanya kepadamu. Bu Beng Chin Jin segera menyalurkan kembali tenaga dalamnya ketubuh Kewik Teng Leng. Tampak Jit Seng Kiam Kek membuka matanya, ketika melihat kegelisahan yang mencekam wajah Keng Giyokeng, tidak menunggu pemuda itu buka suara, dia sudah berkata lebih dulu, aku tahu apa yang ingin kau tanyakan, apa yang dia katakan tentang persoalan itu? Dia bilang kakek luarku bukan dia yang bunuh. Mendadak Kewik Teng Leng melototkan sepasang matanya semakin besar, dia seakan bimbang juga oleh jawaban tersebut. Bu Beng Chin Jin sendiri pun mempunyai satu persoalan penting yang ingin ditanyakan kepada Kewik Teng Leng, dia tahu nyawa Kewik Teng Hei sudah berada di ujung tanduk, saat ini dia bisa melanjutkan hidup karena dukungan hawa murninya, jelas keadaan seperti ini tidak akan berlangsung lama. Dia tidak ingin Kewik Teng Leng menggunakan tenaga kelewat besar, maka segera selanya, masa kau percaya dengan perkataan? Seorang pengkhianat? Kewik Teng Leng menggeleng, katanya tiba-tiba, tidak, bila seseorang hendak meninggal, ucapannya pasti jujur dan benar. Aku mulai curiga kalau pada malam itu. Tanda petik. Bayangan punggung yang kau jumpai malam itu, buru-buru Keng Giyokeng bertanya. Aku selalu mengira sebagai dia. Tapi kalau memang dia berkata begitu, besar kemungkinan masih ada pembunuh lain. Apakah dia tidak beritahu siapakah orang itu? Belum sempat mengatakannya, dia sudah keburu pergi. Tapi kalau didengar nada suaranya, ilmu silat yang dimiliki orang itu rasanya masih jauh di atas kemampuannya, bahkan sangat mahir menggunakan senjata rahasia. Jangan-jangan dia adalah Tong Tiong San. Tidak mungkin perbuatan Tong Ji Sian Seng. A-a-a-i, jangan-jangan dia adalah, a-a-a tidak benar, rasanya tidak-tidak benar. Kalau memang tidak ingat, lebih baik kita bicarakan persoalan yang lain. Selah Bu Beng Chin Jin. Tapi keadaan Quick Tank Lei Barat Lentera yang kehabisan minyak, belum sempat Bu Beng Chin Jin mengutarakan persoalan yang lain, kepalanya sudah terkulai lemas. Sekali lagi sepasang matanya terpejam rapat-rapat. Kali ini meski Bu Beng Chin Jin ingin menyalurkan tenaga murninya pun tidak akan bisa memperpanjang usianya lagi. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar Putpo berseru kaget, lalu teriaknya, kemana perginya Bu Liang Tiang Lo? Sebetulnya persoalan yang ingin Bu Beng Chin Jin tanyakan kepada Quick Tank Lei adalah urusan yang menyangkut Bu Liang Tiang Lo. Sejak awal Bu Liang To Tiang dan Ong Hui Bun telah bersekongkel sudah merupakan satu kenyataan yang tidak perlu disangsikan lagi. Tapi apakah dia pun musuh dalam selimut? Apakah dia pun pengkhianat bangsa? Atau karena kemaruk nama, kekuasaan dan kedudukan sehingga dia dimanfaatkan Ong Hui Bun? Bersamaan dengan teriakan Putpo, Bu Wet Ye U menemukan pula satu kejadian aneh, ternyata kedua orang utusan kerajaan Tujian Sik serta Tio Tai Hong ikut lenyap dari tempat upacara. Kalau mengikuti keadaan biasa, tidak mungkin tokoh penting seperti ini dapat kabur secara diam-diam tanpa diketahui siapapun. Tapi sayang perhatian hampir seluruh orang yang ada di sana sedang tercurahkan ketubuh Jit Seng Kiam Ke Quick Teng Lei dan To Jin Bisutuli Ong Hui Bun yang sedang sekarat sehingga tidak seorang pun dari mereka yang memperhatikan perginya para utusan itu. Karena utusan penobatan gelar sudah menghilang, terpaksa Bu Beng Chin Jin pun sementara waktu mengesampingkan niatnya untuk melepaskan kedudukan Chiang Bun Jin. Katanya kemudian, persoalan regenerasi rasanya harus ditunda dulu perundingannya sementara waktu. Mari kita cari dulu Bu Liang Tiang Lo. Bu Liang Tiang berhasil ditemukan, dia berbaring di bawah Batu Lokun dengan wajah menunjukkan perasaan kaget, ngeri dan rasa takut yang mencekam. Di atas alis matanya terdapat sebuah titik merah bekas lubang jarum. Dia sudah tewas sejak tadi. Keng Giokeng telah tiba di kota Hang Chiu, tinggal di sebuah penginapan di tepi Telaga Siou. Pemandangan alam di Telaga Siou memang indah menawan. Konon berapa tempat pesiar yang terkenal adalah, menikmati suasana musim sepi di Tanggul Syokti, mendengarkan kicauan burung di tengah hombak pohon liu, menikmati ikan di bandar Hoakong, melihat teratai di ruang Chiwan, menyaksikan sepasang puncak yang menembus awan, menikmati cahaya rembulan di Telaga Semden, menikmati rembulan musim gugur di Telaga Pengau, mendengarkan suara lonceng dari Lempin. Sayang Keng Giokeng tidak punya selera untuk menikmati semua pemandangan alam dan tempat pesiar terkenal itu. Kedatangannya karena satu urusan dan bukan untuk mengagumi keindahan Telaga Siou. Cicinya adalah putri angkat Soe Bon Hu Jin, sedang Soe Bon Hu Jin pun jarang datang ke daratan Tionggoan, apalagi untuk mengunjungi tempat-tempat kenangan lama. Karena orang Tualan Sui Leng telah meninggal, maka selama ini dia pun menemani ibu angkat dan adik angkatnya berpesiar di seputar Telaga Siou. Dia tahu jarak antara kota Kim Leng dengan Hang Chiu hanya beberapa hari perjalanan, maka dia minta adiknya seusai menyampaikan pesan dari Kuik Teng Lei di kota Kim Leng untuk datang berkunjung ke Hang Chiu. Sayang dia tidak mengetahui alamat lama Soe Bon Hu Jin berada di mana, sewaktu terburu-buru turun gunung hari itu, dia tidak sempat bertanya secara jelas kepada Soe Bon Hu Jin. Padahal biarpun ditanya, mungkin Soe Bon Hu Jin sendiri pun tidak dapat memberi petunjuk yang jelas. Karena waktu itu dia tinggal di rumah Chihunya dan peristiwa pun telah berlangsung pada 30 tahun berselang. Apakah alamat lama masih tetap seperti dulu? Hal ini pun masih menjadi tanda tanya besar. Keng Giokeng hanya berharap sewaktu sedang berpesiar di Telaga, dia dapat bertemu dengan mereka. Sudah hampir tiga hari dia tinggal di sana, semua pemandangan indah di Telaga Si O pun telah habis dijelajahi, namun dia belum berhasil menemukan mereka. Malam ini seperti kebiasaan sehari-hari, dia duduk bersemedi sambil mengatur pernafasan. Di saat seperti ini, apalagi ketika pikirannya terlepas dari segala pikiran, pendengarannya boleh dibilang luar biasa tajamnya. Di tengah keheningan tiba-tiba dia mendengar suara orang sedang berbincang. Suara pembicaraan itu berasal dari dua kamar tamu di seberang kamar tidurnya, di sana ada dua orang tamu sedang berbisik-bisik. Begitu lirihnya suara bisikan mereka hingga bagi orang biasa, walau kau berdiri di depan pintu kamar pun tidak bakal mendengar suara apa-apa. Kebetulan Keng Giokeng menangkap suara pembicaraan lirih itu, SSST, perlahan sedikit suaramu, benarkah Lotang Kei telah datang? Begitu mendengar istilah Lotang Kei, Keng Giokeng segera tahu kalau mereka adalah orang persilatan, maka dia pun menghimpuin tenaga dalamnya dan memasang telinga lebih tajam. Ah ah ah, ini mah rahasia yang luar biasa besarnya. Justru karena rahasia yang luar biasa besarnya, maka kita harus berlagak seolah-olah tidak tahu. Pangcu, kau tidak ingin menggunakan kesempatan ini untuk minta kepada Lotang Kei. Tanda petik. Kata berikut tidak dipahami Keng Giokeng karena menggunakan istilah dunia persilatan, tapi dia dapat menduga artinya kalau dia sedang minta pangcunya kembali ke pangkuan Lotang Kei. Jangan, jangan sampai begitu, bila Lotang Kei sampai memanfaatkan kita, dia, dia tentu. Tanda petik. Dalam berapa hari ini pasti akan terjadi peristiwa besar, ingat, jangan sekali-kali kau bocorkan rahasia ini di luaran. Tidak, mulai sekarang pun kau tidak boleh menyinggung masalah ini kepada siapapun, termasuk juga jangankah singgung lagi sebutan Lotang Kei. Baik, aku tidak akan menyinggung soal Lotang Kei, tapi bolehkan kalau bicara soal seorang nona cilik. Nona cilik yang mana? Siang tadi bukankah kita telah bertemu dengan seorang pemuda? Tampan di seputar bukit Seng Kusan. Toh aku, mungkin kau tidak perhatian, tapi aku telah memperhatikan dengan seksama, aku yakin 80% bocah muda itu adalah penyamaran dari seorang budak. Kalau memang nona lantas kenapa? Dia mempunyai sepasang metu yang besar. Apa anehnya kalau mempunyai sepasang metu yang besar? Sepasang metu besarnya begitu bening dan indah, hahaha. Asal kau dikerling oleh metu besarnya itu, hehehe. Tanda petik. Kenapa? Apakah kau merasa nyawamu terbetot oleh kerlingan matanya? HMM, dasar manusia yang tidak punya otak, kembali kau terjangkit penyakit lama. Toh aku, kau hanya benar setengah, budak liar itu memang benar-benar pandai membetot sukma, tapi yang digunakan adalah pedang, buka mata. Sebetulnya aku pun bukan berniat ingin chai hoa, memetik bunga, aku hanya ingin membantu longgerong melampiaskan rasa jengkelnya. Sebetulnya kelihatannya si Toh aku terperanjat, segera ujarnya, jadi kau curiga kalau budak itu adalah budak yang telah membantu si wanita iblis Hang Sihu memusuhi kita? Betul, aku lihat 90% pasti dia. Tempo hari kita liongbun go ta menguntit mereka dari Toan Hunkok hingga di tebing kisik Hang dengan maksud akan merebut Hang Sihu untuk dijadikan bini longgo, baru saja akan berhasil, budak itu sudah datang mengacau, bukan cuma longgo dan kita semua menderita kerugian besar, bahkan sampai Toh aku, kau, kau sendiripun. Seng toh aku segera mendengus. Benar, aku pun sudah menderita kerugian. Tapi bukan karena kemampuan budak itu. Aku sudah tahu kalau ada orang lain yang secara diam-diam membantunya. Ken Giyokeng yang mencuri dengar pembicaraan itu jadi terkejut bercampur girang, pikirnya, kalau didengar dari pembicaraan mereka, tampaknya Nona yang menyamar sebagai pemuda tampan itu pastilah ciri. Dia bukannya khawatir liongbun go ta mencari cicinya untuk balas dendam, tapi dia memang ingin secepatnya menemukan cicinya itu. Maka tanpa membuang waktu lagi dia tinggalkan rumah penginapan dan malam itu juga menyambangi Bukit Kusan. Baru tiba di kaki bukit dia sudah mendengar suara seruling yang mengalun lembut. Bukit Kusan merupakan sebuah tempat dengan pemandangan paling idah di seputar Telaga Siou. Tempat itu pun merupakan tempat paling bagus untuk menikmati pemandangan alam di Telaga. Di sisi timur laut terdapat sebuah hutan bunga bue. Konon merupakan tempat tinggal penyair terkenal dari zaman Song, Lim Ho Ching. Konon Lim Ho Ching senang menanam bunga bue sambil memelihara bangau, itulah sebabnya orang-orang di zaman itu menyebutnya sebagai bini bunga bue, anak bangau. Artinya dia memperistri bunga bue dan mempunyai anak burung bangau. Setelah dia meninggal, orang pun membangun sebuah gardu bue teng dan gardu hok teng untuk memperingati dirinya, kini disebut Hang Hok Teng. Selain itu orang pun menanam beratus batang pohon bue hingga arna hutan bue saat ini jauh lebih luas dan lebar daripada hutan bunga bue di zaman Lim Ho Ching dulu. Suara seruling berasal dari balik hutan bunga bue. Di antara suara seruling yang sebentar terdengar sebentar menghilang, tiba-tiba terlihat seorang wanita cantik muncul dari balik pepohonan. Si peniup seruling segera maju menyongsong sambil menyapa, Beng Cu, akhirnya aku berhasil menemukan dirimu. Nada ucapan itu selain murung, terselip juga rasa kagum. Ternyata orang yang meniup seruling itu adalah Bung Ciong Long, sedangkan wanita cantik setengah umur itu adalah Seobun Hu Jin. Keng Giokeng sama sekali tidak menyangka kalau Ciong Bun Jin-nya bakal muncul di sana bahkan muncul dalam keadaan seperti ini, dia semakin tidak berani menampakkan diri. Tampak Seobun Hu Jin berkata sambil tertawa getir, A-a-a-a-i, Ciong Long, kau tidak seharusnya datang kemari. Kenapa? Karena dia pun telah datang. Dia siapakah dia dengan pandangan tertegun Bung Ciong? Long mengawasi sinar matanya, kemudian dengan hati tergoncang jeritnya, kau maksudkan dia? Dia, bukankah dia, dia telah. Tanda petik, ternyata dia tidak mati jawab Seobun Hu Jin dengan suara gemetar, aku-aku pun baru tahu belakangan ini. Jadi kau telah bertemu dengannya paras muka Bung Ciong Long bertambah pucat. Belum, tapi aku tahu dia pun telah kemari. Setelah sempat tergoncang, lambat laun Bung Ciong Long dapat menenangkan kembali hatinya, sesaat kemudian ujarnya sambil tertawa getir, betul-betul satu kejadian yang sama sekali tidak disangka, tidak heran kalau kau mengatakan aku tidak seharusnya datang. Tapi aku tidak bakalan menghindar. Kau ingin bertemu dengannya? Bung Ciong Long menghela nafas panjang. Aku tidak tahu apakah perbuatan yang ku lakukan dulu benar atau salah, tapi sejujurnya aku pun berharap dia masih tetap hidup. Tapi keinginanku tetap berada bersamamu merupakan hal yang lain. Aku menyesal kenapa dulu tidak punya keberanian untuk memberitahukan hubungan kita berdua kepadanya, dan sekarang, aku rasa merupakan saat yang tepat untuk menjelaskan segala sesuatunya. Aku khawatir bila kalian saling bertemu maka ada seorang di antaranya bakal roboh, kalau bukan kau pastilah dia. Aku tidak akan membunuhnya. Tapi kau pun tidak rela dibunuh olehnya bukan? Bung Ciong Long tampak sangat ngurung dan masgul, dia tidak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan itu, terpaksa katanya, bagaimanapun, persoalan ini toh harus ada penyelesaian. Aku tidak ingin kehilangan kau, tapi aku pun tidak tega melihat dia mati sekali lagi, ujar seabun hujin sedih, Cong Liong, lebih baik tinggalkan saja tempat ini untuk sementara waktu. Aku pun tidak tega membiarkan kau susah, baiklah, apa yang kau ingin kulakukan, akan kulakukan. Tapi dengan susah payah akhirnya aku baru dapat berjumpa denganmu, paling tidak biarkan aku berada sejenak di sampingmu. Beng Cu, coba pikirlah sejenak, apa yang hendak kau katakan kepadaku? Seabun hujin seperti ada yang dipikirkan, sejenak kemudian katanya, kedatanganmu memang ada baiknya juga, aku memang ada satu masalah yang ingin kurundingkan denganmu. Tapi bukan masalah kita berdua, melainkan, melainkan, Tanda petik. Masalah anak-anak kita selabau kionglong. Anak Ye Ujardas dan pandai bekerja, aku tidak perlu mengkhawatirkan dirinya. Justru yang membuat hatiku khawatir adalah Yan Ji. Apa yang kau khawatirkan? Aku mengkhawatirkan masalah perkawinannya. Bukankah kau telah menjodohkannya kepada Tong Hong Liang? Meskipun karena urusan perguruan Tong Hong Liang yang harus berhadapan denganku sebagai lawan, sejujurnya aku pun sangat mengagumi dirinya. Lagi pula Yan Ji memang amat menyukainya. Padahal perselisihan dari generasi sebelumnya tidak susah untuk dihapus, asal aku mengalah sejurus saja masalah pasti sudah beres. Tong Hong Liang memang lumayan, dia pun satu-satunya keponakanku, boleh dibilang semakin merekatkan persaudaraan. Tapi sayang, dia berhenti sejenak kemudian baru melanjutkan, tahukah kau ilmu silap tingkat tertinggi dari perguruan yang harus dilatih dengan dasar ilmu jejaka? Oha, kau takut lantaran hal ini maka dia enggak mempunyai ini. Tapi dia ingin berlatih ilmu silap tingkat tinggi pun tidak lebih hanya akan digunakan untuk menghadapiku. Aku bisa saja memberitahu kepadanya, biar dia berhasil melatih ilmu tingkat tinggi itu pun belum tentu sanggup mengalahkan aku. Daripada susah-susah, lebih baik biar kuajarkan sejenis ilmu tenaga dalam yang lain. Dijamin ilmu tersebut dapat mengalahkan ilmu sakti dari perguruannya. Aku tahu, tenaga dalam aliran lurusmu memang jauh lebih hebat, tapi ada satu hal yang tidak kau ketahui, tahukah kau masalah apa yang paling dirisaukan Xiang Tian Beng, guru Tong Hong Liang? Mana mungkin aku tidak tahu kalau dia ingin melatih ilmu sakti yang bisa mengungguli ilmu pedang Butong Pei, HMMM. Padahal kekatnya hanya bermimpi. Belum tentu sedang bermimpi, kata So Bon Hujin, misalnya saja bila dia dapat mempersatukan ilmu Huyeng Kiam Hoat dengan Taike Kiam Hoat, apa yang bakal terjadi? Sekalipun berhasil menyatukan dua jenis ilmu tersebut, belum tentu dia mampu mengungguli ilmu pedang Butong. Kalau belum tentu berarti masih ada harapan. Tapi untuk mencapai pengharapan itu, dia harus melatih ilmu tenaga dalam. Aliran sesat itu. Kita toh bisa memhujuknya agar tidak melakukan latihan itu. Tanda petik, kata Bo Xiong Long. Tiba-tiba dia menangkap perubahan aneh di wajah So Bon Hujin, sesudah tertegun sejenak, tanyanya, apakah sudah terjadi penyimpangan untuk melatih ilmu tersebut, atau masih ada kejadian lain. Tanda petik, mendadak paras muka So Bon Hujin berubah jadi merah padam, tapi akhirnya berkata juga, dia telah menyetujui maksud gurunya, mengebiri diri untuk berlatih pedang. Bo Xiong Long tampak tertegun, tapi dengan gusar ujarnya kemudian, kurang ajar, Syang Tian Beng Si Bedebah Tua itu telah memaksanya untuk berbuat begitu. Biar ku cari dia untuk membuat perhitungan. Belum tentu dia dipaksa. Memangnya dia melakukan dengan sukarela? Seabun Hujin hanya membungkam tanpa menjawab, sedang Bo Xiong Long seolah teringat akan sesuatu, paras mukanya dari gusar berubah jadi bimbang dan panik, pikirnya, kalau begitu masalahnya tidak sesederhana, hanya ingin merebut nama baik untuk perguruannya saja. Entah berapa banyak yang dia ketahui tentang kejadian di waktu itu, takutnya dia hanya tahu setengah-setengah hingga tidak jelas. Sementara Bo Xiong Long masih diombang-ambingkan dengan pelbagai pikiran, tiba-tiba terdengar Seabun Hujin berteriak, ah ah ah, coba lihat, dia-dia telah datang. Baiklah, kalau begitu biar aku berbicara yang jelas dengan dirinya. Dalam dugaannya, orang yang muncul adalah dia yang paling ditakuti Seabun Hujin, cepat dia berpaling dan menatapnya tajam. Ternyata orang yang telah muncul di hadapannya bukanlah dia. Melainkan Tong Hong Liang. Mimik muka Tong Hong Liang tampak sangat aneh, sorot matanya dipenuhi cahaya kegusaran, dia menatap Bo Xiong Long tanpa berkedip. Biarpun di sana hadir Seabun Hujin yang merupakan bibinya, dia bersikap seolah-olah tidak melihat. Anak Liang, kenapa kau teriak Seabun Hujin? Jangankan berpaling, melirik ke arah Seabun Hujin pun tidak. Tong Hong Liang langsung menegur Bo Xiong Long. Bo Xiong Long, aku tahu ilmu pedangku bukan tandinganmu. Tapi biarpun aku ditakdirkan harus mati di ujung pedangmu, aku tetap akan melakukan penyelesaian terakhir dengan dirimu. Dendem sakit hati apa yang terjalin di antara kita berdua? Kenapa kau harus beradu nyawa dengan ku tanya Bo Xiong Long? Bo Xiong Long, kau tidak usah berlagak pilon bentak Tong Hong Liang penuh kegusaran, apa yang pernah kau lakukan di masa lalu tentunya sudah kau ketahui dengan jelas. Terlalu banyak perbuatan yang pernah ku lakukan di masa lalu, kasus mana yang kau maksudkan? Kau telah membunuh pamanku, kemungkinan besar ayahku pun sudah tewas di tanganmu teriak Tong Hong Liang. Anak Liang, kau salah jerit Sobun Hu Jin. Yang salah mungkin kau, jangan panggil aku anak Liang lagi, kau tidak pantas menjadi bibiku dengus Tong Hong Liang sinis. Sambil berusaha menahan rasa pedih dan sakit kembali Sobun Hu Jin berkata, aku tidak ambil peduli bagaimana jalan pikiranmu, aku hanya ingin beritahu satu hal kepadamu, pamanmu masih hidup. Tong Hong Liang tampak sangat terperanjat, mendadak kembali. Dia tertawa dingin, HMM, hanya setan yang bakal mempercayai kebohonganmu itu, paman adalah seorang enghiong sejati, semisal masih hidup, kau sangka dia rela hidup sebagai kura-kura hampir dua puluhan tahun lamanya? Mau percaya atau tidak terserah dirimu sendiri? Sedangkan tentang ayahmu. Tanda petik. Kembali Tong Hong Liang tertawa dingin, tukasnya, akulah yang mengangkut balik peti jenazah ayahku, sebelum dikuburkan aku pun sempat membuka tutup peti mati dan melihat wajah terakhirnya, tentu kau tidak akan mengatakan dia belum mati bukan? Rupanya Tong Hong Siao pulang ke rumah dari tempat luaran dengan membawa luka yang sangat parah, tapi sebelum menginjakan kakinya di gerbang rumah, dia sudah tewas lebih dulu di tepi jalan. Ayahmu memang tewas karena dibokong orang, seabun hujin membenarkan, tapi orang yang mencelakainya bukan Bo Kiong Long. Lalu siapa tanya Tong Hong Liang? Aku sendiri pun tidak tahu, tapi aku percaya bukan perbuatannya. Dia, 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 mesra amat panggilan itu ejek Tong Hong Liang dengan wajah sinis, HMM, aku jadi bingung, seharusnya tetap memanggilmu bibi atau seharusnya memanggilmu Bo Hujin? Seabun hujin benar-benar mendongkol bercampur jengkel, dia hanya bisa melelahkan air mati dan tidak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Tong Hong Liang Bo Kiong Long segera membentak gusar, jangan kau pojokan bibimu, terus terang saja aku beritahu, bukan aku yang membunuh ayahmu. Tanda petik. Sudah kuduga kau bakal berkata begitu kembali Tong Hong Liang mengejek. Bo Kiong Long tidak menggubris ejekan itu, kembali lanjutnya, walaupun bukan aku yang bunuh, tapi orang itu memang mempunyai hubungan dengan diriku, dan aku pun tidak ingin lari dari tanggung jawab ini. HMM, tidak ingin lari dari tanggung jawab Tong Hong Liang tertawa dingin, aku ingin bertanya, kalian mengatakan pamanku masih hidup, lantas di mana dia sekarang? Kalau bukan kau yang membunuh ayahku, lalu siapakah dia? Bila kau tidak dapat menjawabnya. Tanda petik. Bo Kiong Long tertawa terbahak-bahak, tukasnya, walaupun selama hidup aku belum pernah berbohong, tapi untuk menghadapi anak muda macam kau, aku belum merasa perlu untuk membohongi dirimu. Kalau memang tidak percaya, silahkan saja bunuh diriku. Belum habis dia tertawa, mendadak terdengar seseorang dengan suara yang tinggi melengking dan menusuk pendengaran telah menyela, apa yang dia katakan memang tidak salah, aku masih hidup. Yang membunuh ayahmu juga bukan dia. Dalam waktu singkat, Bo Kiong Long maupun Seobun Hujain berdiri tertegun saking kagetnya, ternyata tokoh misterius yang muncul secara tiba-tiba itu bukan lain adalah Seobun Mu yang sudah mati semenjak 20 tahun berselang, atau dengan kata lain, dia adalah suami In Beng Cu, Seobun Hujain. Biarpun Bo Kiong Long maupun In Beng Cu sudah tahu kalau dia masih hidup, namun kemunculannya yang secara tiba-tiba tetap membuat mereka terperangah dan kaget. Tong Hong Li yang ikut tertegun, lalu teriaknya, Paman, kau, kau katakan kepadaku, siapa yang telah membunuh ayahku? Walaupun dia dicekam perasaan kaget dan keheranan, namun dia tidak ambil peduli akan hal itu. Hal terpenting yang paling ingin diketahui olehnya saat ini adalah kematian sebenarnya yang menimpa ayahnya dulu. Aku jawab Seobun Mu dengan wajah tanpa emosi. Tong Hong Li yang kembali terperangah, dia seolah tidak berani mempercayai pendengaran sendiri. Paman, apa kau bilang? Aku bilang, akulah yang telah membunuh ayahmu. Kali ini Tong Hong Li yang benar-benar yakin kalau dia tidak salah mendengar. Setelah termangu beberapa saat, teriaknya, tidak benar, aku tidak percaya. Bukan saja kau masih ada hubungan saudara dengan ayahku, kalian pun merupakan sahabat yang paling karib, mengapa kau harus membunuhnya? Tadipun Bo Ciong Long telah mengaku, dia yang telah membunuh ayahku, aku tidak mengerti, mengapa kau harus memikul tanggung jawabnya? Dia hanya mengatakan kau boleh menganggap dialah yang membunuh, dengan suara rendah Seobun Hu Jin segera mengingatkan. Bo Ciong Long tertawa getir, selanya, kita tidak perlu membantah atau berdebat lagi dalam masalah tersebut. Bicara sampai di sini dia pun berpaling, saling berhadapan dengan Seobunmu, menyongsong pandangan matanya yang dingin bagaikan salju. Seobunmu, kau memang memiliki kelebihan yang patut membuatku kagum, tapi juga membuat hatiku muak. Terlepas kagum atau muak, aku tidak ingin kau mewakiliku untuk menerimanya. Baiklah, Tong Hong Liang, kalau toh kau ingin mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, dengarkan penjelasanku. Bo Ciong Long, tukas Seobunmu sambil tersenyum, kau bilang selain kagum kepadaku, kau pun muak padaku, hehehehe. Sejujurnya, aku pun mempunyai perasaan yang sama terhadap dirimu. Baiklah, aku pun ingin mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya waktu itu, coba kau katakan lebih dulu. Persoalan ini harus dimulai dari dirimu, ujar Bo Ciong Long perlahan, saat itu kau adalah seorang Liok Lim Beng Cu yang hebat. Hampir semua orang mengagumi baik soal menyali, pengetahuan maupun ilmu silat yang kau miliki, termasuk diriku sendiri. Tapi kau pun memiliki kelemahan yang membuat orang jadi segan, kau kelewat otoriter, dalam pandanganmu hanya adakah seorang dan seolah tidak ada orang lain, apalagi di kemudian hari kau berubah makin jahat, telengas, buas, melanggar hukum dan membunuh orang semau sendiri. Wah, benar-benar jiwa seorang pendekar sejati, tiba-tiba seabunmu menukas dengan dingin, aku cukup mengetahui manusia macam apakah diriku, jadi tidak perlu kau memberi analisa yang panjang lebar. Aku hanya ingin tahu apakah niatmu untuk membunuhku waktu itu bukan muncul karena kepentingan pribadi. Bo Ciong Long sama sekali tidak menghindari tatapan matanya, dia berkata lebih jauh, betul, aku juga memang bertindak karena ada kepentingan pribadi, karena aku tidak ingin Beng Cu menjadi bini seorang bandit macam dirimu hingga hidupnya susah dan tidak pernah mendapat ketenangan. Ketika Hans Yang dan sekelompok kalangan hitam menghianatimu, secara diam-diam aku pun telah membantu mereka. Mendadak Tong Hong Liang berteriak keras, sebenarnya siapa yang telah membunuh ayahku? Tong Hong Liang, aku pun akan memberitahukan keadaan yang sebenarnya, sahut seabunmu, walaupun ayahmu bukan terbunuh oleh tanganku sendiri, tapi orang itu mempunyai hubungan yang sangat terat denganku, jadi kau pun boleh anggap akulah yang telah membunuhnya. Siapakah orang itu dengan perasaan setengah percaya setengah tidak Tong Hong Liang bertanya? Kau pernah mendengar nama Bok Ing Ing Bok Ing Ing? Dia adalah putri ketujuh keluarga Bok di wilayah Lyong Se, Kain Siok, kehebatan senjata rahasia keluarga Bok dari Lyong Se. Sama tenarnya dengan keluarga Tong dari Su Chuan. 20 tahun berselang nama besarnya sudah hamat tersohor, jauh lebih terkenal dari si lebah hijau Siang Gergonio, orang persilatan menghormatinya sebagai Bok Jitkoh jadi ayahku dibunuh perempuan itu? Betul, ayahmu dibunuh oleh Bok Ing Ing, kenapa dia membunuh ayahku? Dia membunuh karena aku. Maksudmu tanya Tong Hong Liang sambil membelalakan matanya lebar-lebar. Dia menjadi istriku setelah aku mati, tapi bila aku bangkit dan hidup kembali maka dia tidak bisa menjadi istriku. Waktu itu aku merasa kecewa dan putus asa karena terjadi perahara dalam rumah tanggaku, maka setelah terjadi pertarungan sengit aku pun melenyapkan diri dari peredaran dunia, semua orang menyangka aku sudah mati. Tapi dia takut kalau aku berubah pikiran, karenanya dia sengaja membunuh ayahmu agar aku tidak punya kesempatan lagi untuk bangkit dan hidup kembali. Bini setelah mati walaupun merupakan sebuah ungkapan yang lucu, tapi siapapun dapat memahami maksudnya. Tong Hong Liang mengerti jauh lebih banyak lagi, dia tahu dalam keadaan seperti ini, andai kata pamannya hidup kembali, maksudnya tampil lagi dalam dunia persilatan, maka pertama-tama dia harus membunuh Bok Inging terlebih dulu untuk balaskan sakit hati ayahnya, kalau tidak berbuat begitu, mana mungkin dia bisa kembali ke keluarganya dan memperoleh pengertian dari istri serta keponakannya? Dengan suara para Tong Hong Liang berteriak keras, mengapa kau beritahu kejadian yang sebenarnya kepadaku? Karena aku tidak ingin kau mati di tangan Bok Ciyong Long, jawab seabun muhambar, aku pun tidak ingin Bok Ciyong Long terluka oleh pedangmu, sebab aku hendak menantang dia untuk berdual. Sekarang tinggal menunggu keputusanmu, apakah saat ini juga kau akan balas denam? Aku, 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 untuk sesaat Tong Hong Liang tergagap, tapi akhirnya sambil menggigit bibir katanya, aku tidak ingin Bok Ciyong Long memperoleh keuntungan darimu, baiklah kita bicarakan lagi masalah ini di kemudian hari. Bagus, kalau begitu istirahatlah dulu kata seabun muh. Tiba-tiba dia melancarkan sebuah totokan dengan kecepatan tinggi, Tong Hong Liang segera terkapar di tanah dan jatuh tidak sadarkan diri. Akulah yang telah bersalah kepadamu, kata seabun hujin kemudian dengan nada sedih, bila ingin membalas denam, hukumlah diriku, apapun hukuman yang akan kau limpahkan kepadaku, akanku terima tanpa mengeluh. Beng Cu, kau tidak boleh berkata begitu serubu Ciyong Long cepat, bila ada kesalahan, seluruh kesalahan ada pada diriku seorang. Sebetulnya aku bisa mengawinimu sebagai istriku, bila dulu aku tidak menuruti perkataan ayahku, mana mungkin akan terjadi peristiwa hari ini. Tapi, seabun muh, kau pun punya kesalahan, aku berhubungan lebih dulu dengannya dan kau bukannya tidak tahu akan hal ini, tapi setelah tahu, kau pun tetap meminangnya menjadi binimu, apakah kau tidak pernah berpikir, yang kau peroleh selama ini hanya tubuh kasarnya. Tentu saja dia tahu, perkataan ini pasti akan menimbulkan hawa amarah seabunmu, tapi bagi jagoan yang bertarung, semakin bisa mengkalutkan konsentrasi lawan, hal mana semakin menguntungkan bagi posisi sendiri. Betul saja, pancaran sinar berapi-api mencorong dari metu seabunmu, tampaknya dia benar-benar sangat gelusar dan tersinggung oleh perkataan itu. Cepat Bo Ciong Long membuat persiapan, dia menunggu sampai musuhnya bertindak lebih dulu, maka dia akan segera melancarkan jurus pamungkas. Dia yakin, jurus pedangnya pasti akan mencapai sasaran terlebih dulu meski dilancarkan belakangan. Siapa tahu kejadian sungguh di luar dugaan, gunung berapi yang nyaris meletuk itu mendadak meredah kembali, bukan meredah, bukan menjadi tenang, tapi dia tampil dengan minit muka lain. Tiba-tiba saja paras muka seabunmu yang diliputi hawa amarah berubah menjadi amat sedih dan berduka. Tidak tahan seabun hujan berteriak keras, sebenarnya apa yang kau inginkan, cepat katakan. Dia sedang ketakutan, kalau harus ketakutan terus seperti ini, biar seabunmu tidak gila pun, dia yang bakalan gila. Akhirnya seabunmu buka suara, aku tahu, kalian memang berpacaran lebih dulu sebelum kenal dengan diriku, aku akhpun tahu, Bo Wet Yew adalah anak yang dilahirkan hasil hubungan dengan dia. Waktu itu dia belum menjadi istrimu cepat Bo Ciong Long menyela. Tapi saat itu kau sudah mempunyai orang lain sebagai istrimu, sambung seabunmu. Oleh karena itulah aku mengakui bahwa disinilah letak kesalahanku, lantas mau apa kau? Silahkan saja. Tiba-tiba seabunmu mementak nyaring, lalu teriaknya dengan suara berat, tentu saja aku tidak bakalan melepaskan dirimu, tapi sekarang aku sedang berbicara dengan istriku, kau tidak usah ikut campur. Tampaknya seabun hujan telah mengambil keputusan, dengan berani dia sambut tatapan matanya. Terdengar seabunmu berkata lagi, aku hanya ingin mengetahui satu hal, apakah seabun yan adalah putriku? Biarpun seabun hujan telah mengambil keputusan, tidak urung. Gelagapan juga setelah menghadapi pertanyaan dari bekas suaminya itu, dia jadi tergagap dan tidak mampu menjawab. Jadi dia pun putrinya desak seabunmu lagi. Benar, dia adalah putrinya, jawab seabun hujan sambil menghindari tatapan matanya. Tiba-tiba seabunmu menyongakan kepalanya dan tertawa kalap, keluhnya, selama ini aku selalu menganggap seabun yan adalah putri kandungku, ternyata dia pun bukan. Hehehe, hahaha ternyata apapun tidak kumiliki, percuma. Aku pernah hidup sebagai suami istri denganmu. Ternyata salah satu tujuan kedatangannya kali ini adalah ingin minta kembali putrinya. Seabunmu tertawa kalap tiada hentinya, dia seolah ingin melampiaskan keluar seluruh rasa gusar, kecewa dan mendongkolnya lewat gelap tertawa itu. Kalau ingin bunuh, bunuhlah aku, jerit seabun hujan, aku harap kalian jangan berdua lagi karena aku. Oh oh, jadi kau takut dia mati di tangaku sehinggarlah mengorbankan diri sendiri ejek seabunmu. Sejak awal aku sudah tahu kalau kau berselingkuh dengannya, kalau ingin membunuhmu, kenapa harus menunggu hingga hari ini? Bukan saja aku tidak pernah punya ingatan untuk membunuhmu, bahkan karena alasan kau, aku pun tidak ingin membunuhnya. Kendatipun aku tahu dengan jelas kalau kau tidak setia, namun aku masih tetap tidak tahan untuk mencintaimu, berusaha membuat kau gembira. A-a-a-i, ternyata kau sama sekali tidak tahu akan maksud hatiku ini, benar-benar membuat hatiku pedih. Entah karena terharu oleh ucapan itu atau karena alasan lain, air mat mulai berlinang membasai wajah seabun hujin. Katanya lirih, aku pun tidak ingin menyaksikan kau mati di tangannya. Sekali lagi seabunmu tertawa tergelak. Hahaha memang dia mampu membunuhku ejeknya. Kau pun belum tentu sanggup membunuhku sahut bau cionglong sambil tertawa dingin. Perkataanmu itu ada benarnya juga. Sewaktu terjadi pertempuran sengit di Toan Hun Kok dulu, dengan mengerudungi wajah kau ikut serta mengerubutiku, sebetulnya waktu itu kau mendapat satu kesempatan untuk membunuhku, tapi kesempatan tersebut kau lepaskan dengan begitu saja. Apakah lantaran saat itu kau merasa terusik harga dirimu dan tidak ingin mencari kemenangan dengan mengandalkan banyak orang? Itu mah bukan, aku hanya merasa tiba-tiba saja tidak ingin membunuhmu. Tapi aku tidak pernah menyesal telah melepaskan dirimu waktu itu. Tapi tahukah kau, di saat Tong Hong Xiao datang membantu aku waktu itu, aku pun mempunyai satu kesempatan untuk membunuhmu ejek seabunmu sambil tertawa dingin. Aku tahu, aku pun berterima kasih sekali karena waktu itu kau telah melepaskan aku. Tidak, aku hanya tidak tega membiarkan Bengcu sedih. Tidak ada salahnya ku beberkan jalan pikiranku waktu itu, aku sudah tahu kalau perasaan hatinya sudah bukan milikku, tapi aku pun tidak tega membuatnya sedih, maka semua kekesalan dan amarahku kulampiaskan kepada orang lain, pertama-tama yang menjadi sasaranku adalah para bekas anak buahku yang berniat berhianat. Selama tahun-tahun itu, aku memang banyak membunuh orang tidak bersalah. Tapi apa mau dikata hanya kau seorang yang paling ku benci, aku pernah bersumpah akan membunuhmu, tapi tidak pernah tega untuk turun tangan. Setelah pertempuran berdarah di Tong Hong Kong, hatiku mulai patah arang, kecewa dan putus asa, maka semenjak saat itulah aku melenyapkan diri, aku berharap kalian berdua bisa jadian. Terima kasih banyak, tapi mengapa setelah kematianmu hampir 20 tahun lamanya, kini kau muncul kembali tanya? Saabun hujin. Tentu saja ada alasannya, karena aku menemukan kalau dia telah melakukan hal yang tidak boleh dimaafkan terhadap dirimu. Kesalahan apa yang telah dia lakukan terhadapku? A-A-A-A-I, masa kau tidak tahu? Di samping merajut tali cinta denganmu, ternyata secara diam-diam dia menjalin hubungan dengan seorang gundik lagi, dan gundiknya tidak lain adalah perempuan paling busuk dari dunia persilatan, Siang Go-Nyu. Aku tahu, jawab seabun hujan hambar, tapi kabut cinta terlarang itu pada akhirnya putus sudah. Ketika dia menjalin hubungan dengan Siang Go-Nyu, hubunganku dengannya belum terjalin kembali. Tapi aku pun tidak ingin membelai dia, karena dia telah menyalahi bininya sendiri. A-A-A-I, bicara sejujurnya, kami semua yang telah melakukan kesalahan terhadap istrinya. Seabunmu tertawa dingin. Tidak salah, kami pun telah menyalahi dirimu, seabun hujan menambahkan. Beng Cu, aku kagum dengan kebesaran jiwamu, tapi sayang Bo-Ciong Long bukan seseorang yang patut memperoleh perhatian yang begitu besar darimu. Tampaknya seabunmu masih mengetahui banyak perbuatan busuk yang telah dilakukan Bo-Ciong Long, hanya saja dia enggan untuk mengatakan, A-A-A-I, manusia mana yang tidak pernah melakukan kesalahan? Yang sudah lewat biarkan saja lewat, kau pun tidak usah mengungkitnya lagi. Engkohmu, aku pun kagum dengan kebesaran jiwamu, aku bersalah padamu, menyesal dan sedih karena kau harus bersembunyi hampir dua puluhan tahun lamanya. Aku mohon kepadamu. Tidak usah mohon kepadanya Tukas Bo-Ciong Long tiba-tiba, walaupun selama hidup aku telah banyak melakukan kesalahan. Namun belum pernah membohongimu. Tapi hingga kini dia masih tetap membohongimu. Omong kosong bentak seabunmu gusar, aku bohong soal apa. Membohongi rasa simpatiknya Dengus Bo-Ciong Long dingin, HMM, kau bilang karena ingin memberi kesempatan kepada kami berdua maka kau pura-pura mati, ucapan ini jelas kebohongan yang paling besar. Seabunmu, sungguh tidak disangka kecuali hebat dalam hal ilmu silat, kepandayanmu bermain sandiwara pun luar biasa. Merah membara sepasang metu seabunmu saking gusar dan mendungkolnya, dengan geram bentaknya, jadi kau menuduh semua yang ku lakukan di hadapan Beng Cu hanya sandiwara, bukan bersungguh hati. Betul, kau telah menipunya, tapi di depan dia, kau justru berlagak minta dikasihani. Agaknya seabun Hujan pun menganggap ucapan ini sedikit kelewat batas, segera teriaknya, Cong Leong, jangan. Belum selesai dia berkata, mendadak terdengar seabunmu mementaknya ring, selama hidup, belum pernah seabunmu minta belas kasihan dari orang lain. Dalam waktu sekejap, baik seabunmu maupun Bo Chiyonglong sama-sama menerjang ke arah lawannya dengan kecepatan luar biasa. Belah aam sepasang tangan saling beradu, tubuh Bo Chiyonglong tergetar mundur tiga langkah, sementara tubuh seabunmu hanya gontai sedikit. Cepat seabun Hujan menerobos masuk ke tengah antara kedua orang itu, jeritnya, bila kalian ingin turun tangan, bunuhlah aku terlebih dulu. Kemudian kepada seabunmu mintanya, engkohmu, lepaskan. Kami berdua. Kau ingin aku sekali lagi menjadi orang mati tegur seabunmu dingin. Dua puluh tahun yang lalu pun kau rela berbuat begitu, kini kita semua sudah tua, buat apa harus mengungkit kembali semua dendam sakit hati di masa lalu? Jadi kau ingin mengetahui alasannya kau bersedia memberitahu. Seabunmu berpikir sejenak, kemudian sahutnya sambil menggigit bibir, tidak. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara seorang wanita berseru, kau ingin tahu. Baik, akan ku beritahu, dia berbuat begitu karena aku. Kalau dilihat dari wajahnya, perempuan itu seharusnya telah berusia di atas empat puluh tahunan, apa mau dibilang dia justru masih berdandan seperti seorang gadis remaja. Hanya saja walaupun dandanannya tidak genah namun masih tetap memancarkan sifat liar yang menggairahkan. Jadi kau adalah bok ingin tanya seabun hujin. Tepat sekali dugaanmu, betul, aku adalah bok ingin. Hehehe seabun hujin, sudah lama ku dengar namamu. Padahal kau lah yang seharusnya dipanggil seabun hujin. Sekali lagi bok ingin tertawa tergelak. Hahaha, lagi-lagi ucapanmu sangat tepat, memang seharusnya hanya ada seorang seabun hujin. Maka kau minta dia datang membunuhku. Untuk ketiga kalinya ucapanmu tepat sekali. Bagaimanapun kau memang seorang wanita, hanya wanita yang mengetahui jalan pikiran wanita lain. Bagaimanapun juga aku toh tidak bisa. Selamanya menjadi seabun hujin di belakang layar. Aku rela menyerahkan gelar yang kusandang itu untukmu, siapa suruh kau mengalah, terus terang saja aku yang minta dia. Untuk membunuhmu, bukan saja karena kau adalah seabun hujin. Yang sebetulnya, karena aku ingin kau lenyap untuk selamanya dari dalam pikirannya. Aku mengerti. Kau minta dia membunuhku untuk membuktikan rasa cintamu kepadanya, kata seabun hujin sambil manggut-manggut. Kemudian setelah berhenti sejenak kembali terusnya, ucapanmu memang benar, aku memang seharusnya mati. Padahal kau tidak perlu memohon dia untuk melakukannya, karena sejak awal aku sudah rela mati di tangannya. Bengcu, jangan kau lakukan perbuatan bodoh hardi seabunmu, ingin, aku tidak pernah menyanggupi permintaanmu itu, mana boleh kau berbicara semaunya sendiri? Aku bicara semauku sendiri HMM, tampaknya kau sudah melupakan semua perkataan yang pernah ku sampaikan padamu teriak. Bo ingin sambil tertawa dingin. Kapan aku pernah menyanggupi permintaanmu untuk membunuh Nbengcu? Tapi kau pernah mohon bantuanku untuk membunuh Bo Cheonglong? Hehehe, aku tahu, kau pasti akan mengawalkan permintaanku. Maksud lain dari perkataan itu adalah dia minta dia membunuh Nbengcu sebagai pertukaran syarat. Kau ingin membunuh, bunuhlah aku lebih dulu. Kenapa harus membunuh Bo Cheonglong? kata seabun hujin. Kalau dia tidak sanggup membunuh Bo Cheonglong, mana mungkin punya wajah untuk muncul lagi dalam dunia persilatan. Setiap orang tentu akan mencertawakan dirinya sebagai kura-kura. Yang pandainya menyembunyikan kepala kata Bok In-ing. Ketika berbicara sampai di situ, paras muka seabunmu telah berubah jadi merah padam sakin jengkelnya, namun dia masih terbungkam dalam seribu bahasa. Terdengar Bo In-ing berkata lebih lanjut, selama dia tidak bisa muncul lagi dalam dunia persilatan, bukankah aku pun tidak akan pernah mendapat kesempatan menjadi seabun hujin yang resmi? Aku belum pernah punya rencana untuk mengambil kau sebagai biniku mentak seabunmu. Jadi kau tidak butuh bantuanku untuk Bo? Cheonglong. Tidak usah kau bantu, HMM. Kau sangka aku tidak tahu kalau kau jauh lebih ingin menghabisi nyawa Bo Cheonglong ketimbang aku. Ternyata semasa masih remaja dulu Bo In-ing pun pernah mengejar Bo Cheonglong, tapi kemudian lantaran ungkapan cintanya tidak mendapat perhatian, dari cinta dia pun berubah menjadi benci. Bo Cheonglong yang selama ini hanya membungkam tiba-tiba membentak keras, seabunmu, kau ingin membunuhku, padahal aku lebih ingin membunuhmu. Seabun hujan tampak sangat terperanjat, serunya, Cong Leong, bukankah kau pernah berkata tidak akan membunuhnya, kenapa sekarang berubah pikiran? Engkohmu, kau, tolong kau. Tanda petik. Sementara itu Bo Cheonglong telah tiba di depan seabunmu, sambil menuding ke arahnya dia berteriak, kau adalah pembunuh yang telah membinasakan buket tiang lo. Seabunmu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, sekarang baru tahu ejeknya, aku juga yang telah membunuh Ting Hun Ho. Bagaimana dengan Ji O Tai Hiap Ho Ki Bu? Kalau soal itu mah tidak ada sangkut pautnya dengan dia, karena akulah yang membunuh Hoki Bu Selabok ingin sambil tertawa dingin, aku sengaja menyamar jadi muridnya, kengking si, menggunakan kesempatan di saat dia terperanjat, aku pun membunuhnya. Hehe, kalau bukan ilmu merubah wajahku tiada. Tandingan di kolong langit, mungkin tidak selancar itu aku berhasil membunuhnya. Biarpun Bo Inging sengaja membesar-besarkan kemampuannya, namun Bo Ciong Long tahu kalau ilmu menyaruh muka yang dia miliki memang sangat hebat. Sekarang Bo Ciong Long baru paham, pikirnya, tidak heran kalau kata umpatan Hoki Bu menjelang ajalnya adalah, ternyata kasih binatang berpikir begitu, kembali dia membentak. Buket tiang lo, Hoki Bu maupun Ting Hun Ho tidak punya dendam sakit hati apapun dengan dirimu, kenapa kau turun tangan sekeji ini terhadap mereka? Mereka memang tidak punya dendam denganku, tapi kau punya dendam kesumat dengan aku jawab seabunmu dingin, hehehe sekarang kejadian telah berkembang jadi begini, aku pun tidak khawatir bicara sejujurnya. Kau sangka aku benar-benar ikhlas menyerahkan Beng Cu kepadamu. Aku justru berlagak mati karena ingin membalas rasa maluku karena kau telah merebut istriku. Setelah pertempuran di Tuan Hun Kok, aku sadar kalau tidak punya kemampuan untuk membunuhmu, maka pura-pura mati adalah cara menghindari yang paling tepat. Pertama bisa berlatih silat lebih tekun, kedua dapat menghindari perhatianmu, dan ketiga bila kesempatan emas telah muncul, aku masih bisa menfitnah dirimu. Setelah berlatih beberapa tahun, aku pun berhasil melatih semacam ilmu pukulan yang mirip Tai Kekun, akhirnya aku pun menghajar Bu Kek Tiang Lo hingga tewas termakan pukulanku. Tidak banyak jagor di kolong langit yang mampu melukai Bu Kek Tiang Lo dengan tenaga pukulan semacam itu, apalagi jika ilmu yang digunakan adalah ilmu pukulan Tai Kekun dari Bu Tong Pei. Kau berharap kecurigaan orang terhadap diriku jadi semakin besar tanya Bu Tong Long. HMM, tapi aku tidak menyangka kalau Bu Siang Chin Jin begitu menaruh kepercayaan kepadamu, meski tahu kalau kau sangat mencurigakan, ternyata dia tetap menyerahkan jabatan Chiang Bun Jin kepadamu. Bu Tong Long tertawa getir. Dia orang tua bukannya sama sekali tidak menaruh curiga terhadapku, katanya, dia memang mengangkat aku menjadi Chiang Bun Jin, tapi pada saat yang bersamaan dia pun memasang To Jin Bisutuli untuk mengawasi semua gerak geriku. Ilmu berakting dari To Jin Bisutuli jauh lebih hebat daripada aktingmu, ternyata dia pun berhasil membohongi dia orang tua. Masih untung di saat yang kritis muncul Jit Seng Kiam Ke Kekwik Teng Lei yang membantu aku membongkar ke dokmat matanya. Berbicara sampai di sini, tiba-tiba dia membentak keras, apakah kau yang sengaja mengatur Rong Hoi Bun sebagai To Jin Bisutuli dan menyusupkan dia ke Gunung Butong sebagai Matu Matu Bang Saboan? Mencorong sinar gusar dari balik Matu Sao Bunmu, teriaknya marah, percuma aku bergaul selama belasan tahun denganmu, ternyata kau berani mengucapkan kata-kata busuk semacam itu kepadaku. HMM, perbuatan macam apapun berani kulakukan, hanya perbuatan yang menjual negara tidak bakalan sudiku kerjakan. Jika aku tahu Rong Hoi Bun adalah Matu Matu Bang Saboan, sejak awal pasti sudah kubunuh dirinya. Bagus, aku percaya dirimu. Tapi aku tidak yakinkah seorang diri sanggup membunuh Bu Kek Tiang Lo kata Bo Chiong Long. Bo ingin tertawa terkekeh. Bo Chiong Long, ternyata kau memang sangat pintar, tapi masih belum cukup cerdas. Seharusnya kau bisa menduga, tentu saja aku telah menggunakan senjata rahasia untuk membantumu. Oh oh oh, rupanya begitu. Baik, sekarang kalian boleh maju bersama. Dari nada pembicaraan yang semula tenang, tiba-tiba saja berubah jadi keras dan nyaring. Bo ingin sama sekali tidak acuh, dengan senyuman di kulum katanya santai, engkohmu, terlepas kau ingin aku membantumu atau tidak, orang lain sudah menganggap kita memang bersekongkol. Mendadak seabunmu mendorong tubuhnya hingga mundur, lalu bentaknya, kau ingin melihat semua nghiong hohan di kolong langit mentertawakan diriku? Aku ingin duel satu lawan satu dengan dirinya, kau tidak boleh ikut campur. Bentakan ini sangat menyinggung perasaan Bo ing ing, dia jadi kikuk dan merasa serba salah, pikirnya, HMM, dia tidak lebih hanya ingin berlagak sok enghiong di hadapan Beng Cu. Hatnya merasa jengkel bercampur kecut, namun dia pun tidak berani mengumbarnya keluar. Terdengar suara burung mulai berkicau di tengah keheningan, kemudian cahaya terang pun mulai menyelimuti menembusi kegelapan. Tanpa disadari Fajar telah menyingsing, cahaya matahari mulai memancar masuk kebalik hutan pohon W.E. Cepat seabunmu merebut posisi yang lebih menguntungkan dengan berdiri membelakangi cahaya matahari, bentaknya, ayoh maju. Sepasang lengannya direntangkan, sepuluh jari tangannya bagaikan sepuluh batang pik baja langsung dihujamkan ke tubuh Bo Ciong Long. Menghadapi datangnya ancaman, cepat Bo Ciong Long membalikan tubuh sambil berputar, pedangnya dilapisi cahaya dingin menyongsong maju ke depan dan membabat pergelangan tangannya. Seabunmu mementaknya ring, dari jari tangan berubah jadi pukulan, tenaga serangan yang kuat bagaikan gulungan ombak di samudera langsung menyapu ke depan, menggetar ujung pedang hingga miring ke samping. Langkah kaki Bo Ciong Long bagaikan lelaki mabok, pedangnya bergoyang kacau, sepintas serangannya tampak tidak beraturan, namun dalam perasaan seabunmu, seakan dari empat arah delapan penjuru muncul pedang tajam yang menusuk ke arahnya. Begitulah, kedua orang itu sama-sama mengerahkan segenap ilmu yang dimilikinya untuk saling menggempur, pertarungan pun makin lama makin seru. Di antara kilauan cahaya pedang dan bayangan tangan, pertarungan kedua orang itu bagaikan sebuah pertempuran masalah yang melibatkan ribuan orang. Seabun Hujin sadar, tidak mungkin dia bisa mencegah terjadinya pertarungan itu, bahkan sebelum salah satu terluka atau tewas, tidak mungkin pertarungan sengit itu akan berhenti. Merasa tidak tega menyaksikan akhir dari pertarungan itu, tidak tahan dia menghela nafas panjang, pikirnya, terlepas siapa benar siapa salah, semua musibah dan bencana ini timbul gara-garaku. Dengan membawa perasaan menyesal yang luar biasa, tiba-tiba dia mencabut pedangnya lalu dihujamkan ke atas dadanya sendiri. Biarpun jago-jago lihai itu sedang bertarung, namun pandangan mati mereka masih awas terhadap sekeliling arna pertarungan, seabunmu yang pertama-tama menyaksikan kejadian itu. Beng Cu jangan. Dalam situasi seperti ini, pada hakikatnya seabunmu sudah tidak memperdulikan keselamatan dirinya lagi, nyaris dia telah menggunakan seluruh kekuatan yang dimilikinya untuk meluncur ke sisi arna, melewati dari atas kepala Bo Qiong Long dan langsung menerkam kehadapan bekas istrinya. Bo Qiong Long melancarkan serangan secepat kilat, dengan jurus Kihwe Liao Tian, angkat Ebor membakar langit, dia tinggalkan sebuah mulut luka yang tipis memanjang di atas betis lawannya. Tapi segera dia mengetahui juga akan peristiwa itu, sebab walaupun posisi berdirinya membelakangi seabun hujin, namun bayangan yang terbias dari tubuh seabun hujin tercermin jelas di atas permukaan tanah dan terpampang di hadapannya. Masih untung dia cepat menarik kembali serangan itu, kalau tidak mungkin seluruh kaki seabunmu telah terpapas kutung. Tanpa memperdulikan luka di kakinya seabunmu berlarian ke depan. Siapa tahu belum meredah sebuah gelombang, timbul kembali gelombang lain, kali ini yang mencipta gelombang baru adalah Bo Qiong. Dua orang lelaki, yang satu adalah pria yang pernah dicintainya semasa masih muda dulu tapi sayang hanya bertepuk sebelah tangan, Bo Qiong Long, sedang yang lain adalah suaminya sekarang, seabunmu, namun kini dua orang pria yang sedang bertempur sengit segera menyelesaikan pertarungannya hanya dikarenakan ingin menolong seorang wanita yang lain, bisa dibayangkan bagaimana perasaan hatinya saat itu. Terbakar oleh api cemburu yang berkobar, tanpa pikir panjang dia samlitkan segenggam senjata rahasia ke arah seabun hujin. Kebetulan saat itu seabunmu sedang berlarian mendekat, selisih jaraknya dengan bo ingin masih cukup jauh. Pada detik yang amat kritis itulah mendadak tubuh seabunmu melambung ke udara, bagaikan seekor burung raksasa dia terbang lewat dengan cepatnya. Dia bukan termasuk orang yang hebat dalam ilmu meringankan tubuh, tapi berhubung keadaan sangat kritis dan bahaya, terpaksa dia pun harus mengeluarkan ilmu yang bukan andalannya itu. Di saat tubuhnya sedang melambung, dia melepaskan juga sebuah pukulan dasyat, kemudian menyusul tubuhnya meluncur turun, dia langsung mencengkeram pergelangan tangan bo ingin. Sebetulnya waktu itu bo ingin sedang melepaskan senjata rahasianya berulang kali, tapi begitu pergelangan tangannya dicengkeram, otomatis serangannya tidak bisa dilanjutkan. Sementara senjata rahasia yang telah terlanjur dilepaskan pun segera tercerai berai dan rontok semua ke tanah akibat terjangan pukulan dasyat. Tidak terlukiskan rasa gusar bo ingin, jeritnya, aku tidak mempermasalahkan bila kau tidak mau bantu aku untuk membunuhnya, kenapa sekarang kau malah berbalik membantu dia untuk menghadapi aku? Apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa, jawab seobunmu dengan nada dalam, sekali lagi kau berani mengusik seujung rambutnya, segera akan ku sayat kulit tubuhmu. Bo ingin menangis terseduh-seduh, teriaknya semakin keras, bagus, ternyata dalam bayanganmu, aku lebih rendah dari seujung rambutnya. Lelaki selingkuh hanya ingin membunuhmu, tapi kau tetap memandangnya sebagai istri tercinta. Cis, selama hidup belum pernah ku jumpai lelaki hina dan tengik macam kau. Ternyata selama banyak tahun aku mendampingimu, kau hanya berbohong dan menipuku. Baiklah, aku akan adu nyawa denganmu. Dengan kuku jari tangannya yang tajam dan runcing, dia cakar tangan seobunmu, begitu dalam dia mencengkeram hingga kuku jari yang tajam terbenam ke dalam daging tangan suaminya. Dalam keadaan begini, jelas tidak gampang baginya untuk melepaskan diri. Seobunmu ikut naik darah, bentaknya, aku tidak punya waktu untuk ribut denganmu. Diam-diam dia kerahkan tenaga dalamnya kemudian sambil merentangan sepasang lengan, dia lempar tubuh perempuan itu jauh ke belakang. Sekalipun pada akhirnya dia berhasil melepaskan diri dari cengkeraman bok inging, namun Bo Chionglong pun telah mendahuluinya dan tiba terlebih dulu di samping Seobun Hujin. Jantung Seobun Hujin sedang gemetar, jari tangannya ikut gemetar. Tapi untung dia sedang gemetar sehingga meski mata pedang telah menghujam di atas dadanya, namun tidak sampai menusuk jantungnya. Dengan cepat Bo Chionglong telah tiba di sisinya. Dada Seobun Hujin yang dingin bagaikan es segera terasa munculnya hawa panas, sekulum senyuman mulai menghiasi wajahnya yang pucat. Peluklah aku, jangan tinggalkan diriku. Suaranya halus bagaikan hembusan angin musim semi di atas permukaan telaga. Seobun mu ikut mendengar bisikan itu. Dia terperangah, tertegun, seakan terkena tenungan secara tiba-tiba, tubuhnya berdiri kaku, sama sekali tidak mampu bergerak. Tapi satu hal yang sama sekali tidak terduga, nyaris pada saat yang bersamaan telah terjadi, terdengar suara lain yang memilukan hati. Kriyayit diikuti kemudian teriying suara yang menusuk telinga kemudian tampak Seobun Hujin merintih kesakitan. Biarpun Seobun mu bukan seorang ahli dalam ilmu senjata rahasia, namun dia pun tahu kalau mereka telah dibokong orang. Perempuan hina, baru saja dia mulai mengumpat, mendadak terdengar suara tertawa yang jalang telah bergema di udara, kau telah salah menuduhnya, inilah senjata rahasia dari keluarga Tong, masih selisih jauh bila dibandingkan senjata rahasia dari keluarga Bog. Dalam pada itu Bo Ciong Long masih memeluk ratu buh Seobun Hujin, sambil mendengus pentaknya, lebih baik kau cepat. Pergi, kalau tidak, jangan salahkan kalau aku segera akan mencabut nyawamu. Seobun Hujin yang berada dalam pelukannya segera berbisik, apakah Siang Go Niu? Tidak salah, ternyata yang membokongnya adalah Siang Go Niu, bukan Bog In-ing. Dia telah terhajar sebatang jarum lebah hijau milik Siang Go Niu. Ampuni dia, pintas obun Hujin lirih, bagaimanapun, dia pernah terjalin hubungan cinta denganmu. Saat itulah dari balik hutan pohon Bwe berkumandang suara tertawa seram yang serak dan tua, kemudian terdengar orang itu berseru, Bo Ciong Long, kau telah melakukan kesalahan terhadapku, sudah lama aku ingin membunuhmu. Tapi sekarang akanku beri waktu selama setengah jam, karena kekasihmu masih bisa bertahan hidup setengah jam lagi. Tapi bila kau tega meninggalkan dia, sekarang juga majulah untuk berdual denganku. Ternyata orang yang berbicara itu tidak lain adalah Tong Ji Sian Seng, jago senjata rahasia nomor wahid di kolong langit. Tiba-tiba seabunmu mementaknya ring, tidak perlu menunggu setengah jam lagi, sekarang juga aku akan menjajal kehebatan senjata rahasia keluarga Tong. Eeei, aneh sekali, ejek Tong Ji Sian Seng sambil tertawa dingin, sejak lama In Beng Cu sudah tidak menganggapmu sebagai suaminya lagi, bahkan sekarang pun dia sedang berbaring dalam pelukan laki-laki lain, heran, kenapa kau malah membantu gendaknya untuk beradu nyawa denganku? Siang Gero Nyo sering selingkuh dengan lelaki lain, kenapa kau pun selalu mendukungnya balas seabunmu ketus. Diam-diam Tong Ji Sian Seng berpikir, andai kata kau belum terluka, mungkin aku masih takut tiga bagian kepadamu, tapi sekarang, HMMM, aku yakin kau bukan tandinganku lagi. Berpikir begitu segera bentaknya, bagus, kalau begitu rasakan dulu kelihayan dari senjata rahasiaku. Seabunmu segera mengerahkan tenaga dalamnya untuk melancarkan serangan berulang kali, angin pukulan yang menderu-deru dengan cepat merontokkan duri beracun, teratai baja, paku pencabut nyawa, jarum bunga buye, serta pelbagai macam senjata rahasia lainnya yang tertujuk ke tubuhnya, termasuk juga senjata rahasia yang dilancarkan Siang Gero Nyo. Bok ingin cepat merangkak bangun, teriaknya, engkohmu, jangan gugup, akan ku bantu dirimu untuk menghadapi perempuan siluman itu. Akanku lihat senjata rahasia keluarga Tong lebih lihai atau senjata rahasia keluarga Bok lebih hampun? Siapa sangka, baru saja berlari dua langkah, mendadak punggungnya terasa sangat dingin, sebilah pedang tajam telah menembusi punggungnya hingga tembus ke ulu hati. Ternyata orang yang membunuhnya adalah Tong Hong Liang. Rupanya kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki Tong Hong. Liang masih jauh di atas perkiraan seabunmu, secara diam-diam. Dia telah membebaskan diri dari pengaruh totokan. Maka ketika Bok ingin kebetulan lewat dari sisinya, dia pun melompat bangun sambil melayangkan sebuah tusukan, tusukan yang segera mengakhiri kehidupannya. Selama ini, Bok Cheong Long maupun seabun hujin seakan tidak melihat maupun mendengar pada pelbagai peristiwa yang sedang berlangsung di seputar itu. Toh aku, bisik seabun hujin dengan nada lirih, kau tidak perlu membuang tenaga lagi untukku. Tapi ada satu hal yang terasa mengganjal, aku harus mengatakannya padamu. Soal apa tanya Bok Cheong Long? Saat ini dia pun mulai merasakan matanya berkunang-kunang dan kepalanya pusing, sudah tiba pada saat dia tidak sanggup menahan diri lagi. Rupanya meski dia dapat menggunakan tenaga murninya yang melindungi tubuh untuk mementalkan senjata rahasia Tong Ji Sian Seng, namun ada juga sebagian senjata rahasia yang berhasil merobek pakaiannya, bahkan melukai sedikit kulit tubuhnya. Padahal senjata rahasia keluarga Tong sangat beracun, begitu kena darah langsung mematikan, seandainya dia tidak menyalurkan tenaga murninya untuk menolong seabun hujin, dengan dasar luekangnya yang lihai, luka tersebut tidak akan sampai menjadi ancaman serius. Tapi kini sulitlah baginya untuk membendung menjalarnya hawa racun dalam tubuhnya. Meski kondisi tubuhnya mulai kepayahan, namun dia tetap berlagak seolah tidak terjadi apa-apa dan melayani seabun hujin untuk bertanya-jawab. Masalah yang tadi akan kurundingkan denganmu, sahut seabun hujin. Oha, kau maksudkan urusan perkawinan anak yan? Baiklah, kita bicarakan nanti saja setelah kau membaik. Kau tidak perlu membohongi aku lagi, aku tahu hidupku hanya tinggal setengah jam. Aku merasa keng giok keng adalah bocah yang sangat baik, kalau memang yan ji tidak mungkin lagi kawin dengan tong hong liang, aku minta tolong kau untuk menjodohkan mereka berdua. Bagus sih memang bagus, hanya saja. Tanda petik. Hanya saja kenapa? Bo Ciong Long tidak ingin membuat hatinya sedih, maka sahutnya, dia sudah pergi meninggalkan gunung butong, seandainya sempat bertemu lagi, pasti akan ku sampaikan keinginanmu itu kepadanya. Sudah, yang penting sekarang adalah mengeluarkan racun dari tubuhmu, tidak usah kau pikirkan masalah. Lain lagi, dia sangka nyawa sendiri pun sukar dipertahankan, bisa jadi selamanya tidak akan bertemu keng giok keng lagi. Siapa sangka belum habis singatan itu melintas, segera terdengarlah suara dari keng giok keng. Seabun ciampuwe, serahkan saja tong tiong san bajingan tua itu kepadaku, aku ingin membunuh sendiri musuh besar pembunuh ayah dan ibu asuhku. Biar tidak dalam keadaan terlukap pun ilmu meringankan tubuh yang dimiliki seabunmu bukan tandingannya, apalagi saat ini dia dihadang oleh sambitan senjata rahasia yang begitu gencar. Belum sempat dia berbicara, keng giok keng telah melesat maju ke depan dan mengejar tong tiong san. Terdengar tong tiong san tertawa dingin, ajaknya, yang kubunuh tidak lebih hanya sepasang suami istri petani, tidak pernah kupikirkan soal ini dalam hari. Bocah keparat, kau masih belum pantas untuk membalas dendam kepadaku. Sambil berkata kembali dia sembitkan segenggam senjata rahasia ke arah keng giok keng. Dengan jurus Sam Choan Hoat Lun, tiga putaran roda hukum, senjata rahasia yang menyusup masuk kebalik lingkaran cahaya pedangnya seketika hancur lebur dan berubah menjadi bubuk. Sekarang tong tiong san baru terkesiap, pikirnya, sungguh tidak disangka baru berpisah beberapa bulan, ilmu pedang yang dimiliki bocah ini telah maju sedemikian pesat. Tidak sempat berpikir panjang, seluruh tubuhnya tahu-tahu sudah terperangkap di balik lingkaran pedang yang dilancarkan anak muda itu. Berada dalam keadaan begini, Bong Tiong San hanya bisa mengandalkan tenaga dalam yang dilatihnya selama puluhan tahun untuk mempertahankan diri, dia tidak sanggup lagi melepaskan. Senjata rahasia andalannya Terlepas dari hadangan senjata rahasia, dengan cepat seabunmu menemukan Siang Goh Nyo berada tepat di hadapannya. Tiba-tiba terdengar Siang Goh Nyo tertawa terbahak-bahak. Apa yang kau tertawakan tegur seabunmu? Selama ini ku sangka orang yang ingin membunuhku adalah Bong Tiong Long, tidak taunya ternyata dirimu, apakah hal ini tidak lucu sekali? HMM, sudah tahu kematian telah berada di depan mata. Masih bisanya tertawa tergelak, dasar makhluk aneh umpat seabunmu dingin. Aku memang makhluk aneh, keandahanku muncul karena dipaksa oleh kalian teriak Siang Goh Nyo kalap. Orang pertama adalah Tong Ji Sian Seng, dia paksa aku untuk menjadi kekasih gelapnya. Orang kedua adalah Bong Tiong Long, sebetulnya dia memberi sedikit harapan, tapi pada akhirnya dia tetap mencampakan diriku. Lalu orang ketiga adalah dirimu, di saat kau sedang sedih dan patah hati, semua napsu birahimu kau lampiaskan di atas tubuhku. Seabunmu jadi tertegun, dia merasa, walaupun perempuan ini memuakan, namun bagaimanapun memang patut dikasehani. Bukankah dia sendiri pun pernah melakukan pembantaian semau hati hanya dikarenakan tertekan oleh sakit hati? Sambil menggertak gigi ujarnya kemudian, perduli apapun yang kau katakan, karena kau telah melukai Beng Cu maka aku pun tidak dapat mengampunimu. Sekali lagi Siang Goh Nyo tertawa kalap, di tengah tertawa dia pun menghela nafas berulang kali, serunya, Beng Cu, aku benar-benar kagum padamu, ternyata ada dua orang lelaki yang rela mati demi kau. Hehehe, hahaha tapi aku tidak pernah menyesal. Bouchiong Long, biarpun aku tidak berhasil mendapatkanmu, kau sendiri pun tidak berhasil memperoleh apa-apa. Dan kau, seabunmu, kau jauh lebih mengenaskan lagi. Hahaha kalian. Dua orang Nghiong Hohan sama-sama membenciku, tapi kalian pun sama-sama tidak bisa berbuat apa-apa terhadapku. Mendadak di tengah gelak tertawa kalap ngera dia roboh terjungkal ke tanah. Dalam waktu singkat selapis hawa hijau telah menyelimuti wajahnya. Dia roboh ke tanah kemudian tidak pernah bergerak lagi, ternyata perempuan itu telah bunuh diri dengan menelan obat beracun. Tong Tiong San yang sedang bertarung sengit melawan Keng Giyokeng segera menangkap suara tertawa siang Go Nio yang sangat aneh, dengan hati tercekat segera teriaknya, Ng Go Nio, kenapa kau? Dia sudah mati jawab seabunmu dingin, bukan aku yang membunuhnya, kaulah yang mendesak dia untuk mati. Jago silat yang sedang bertempur, mana boleh mencabangkan pikirannya. Apalagi pikirannya jadi kalut dan diceka merasa duka yang mendalam, menggunakan kesempatan itu Keng Giyokeng segera menggetarkan ujung pedangnya, maka sebuah lubang kecil telah muncul pada tenggorok kantong Tiong San, diiringi pancaran darah segar, tubuhnya roboh terjengkang ke atas tanah. Seabun hujin semakin lemas kondisinya, sambil berbaring dalam pelukan bau Tiong Long, tiba-tiba katanya sambil setengah pejamkan mata, aku seperti mendengar suara tertawa siang Go Nio, suara tertawanya terdengar begitu gembira, tapi juga begitu sedih dan ngurung, apa yang terjadi dengan dirinya? Dia sudah mati jawab bau Tiong Long. A-a-a-i, kasihan. Apa yang dia katakan menjelang ajalnya? Dia bilang dia sangat kagum dengan kebahagiaanmu. Sekulum senyuman manis kembali tersungging di bibir Seabun hujin, katanya, Benar, aku memang sangat bahagia, aku adalah seorang wanita jahat, tapi kau tetap begitu baik kepadaku. Bau Tiong Long benar-benar amat sedih, hatinya pilu, tapi sambil tertawa paksa katanya, Tidak, kau adalah wanita baik, jangan berkata begitu. Terima kasih bau to aku, ah-ah-ah, jangan lupa, tolong sampaikan kepada Seabunmu, aku pun amat berterima kasih kepadanya. Suaranya makin lama semakin lemah dan akhirnya dia menghembuskan napas yang terakhir dalam pelukan bau Tiong Long. Dalam pada itu setelah Tong Hongliang membunuh Bok Inging dan membesut bekas darah di pedangnya, dia berjalan menuju ke hadapan Seabunmu dan mengangsurkan pedang tadi sambil berkata, pedang mestika ini adalah pemberianmu, aku telah menggunakan untuk membalas dendam atas kematian ayahku. Tapi dengan senjata ini pula aku telah membunuh istrimu. Bila kau ingin membalaskan dendam, ambillah kembali pedang ini dan gunakan untuk membunuh aku. Anak liang, aku sudah merasa berterima kasih sekali karena kau tidak membunuhku, kata Seabunmu, semoga kau bisa gunakan pedang mestika itu untuk menggali masa depanmu. Masa depan apa yang kumiliki tanya Tong Hongliang sambil tertawa getir. Sebagai seorang lelaki sejati, terhitung apalah sedikit penderitaan yang telah kau alami. Apakah aku masih pantas disebut seorang lelaki sejati? pikir Tong Hongliang dalam hati. Tampaknya Seabunmu dapat membaca suara hatinya, cepat dia melanjutkan, kau pasti tahu tentang cerita sumacuan bukan? Karena dikebiri maka dialampiaskan kekesalannya dengan menulis. Catatan sejarah, coba bayangkan, siapa yang tidak menghormatinya. Begitu juga dengan ilmu silat, nah, pergilah untuk memperjuangkan masa depanmu. Walaupun ucapan itu disampaikan dengan lembut, namun bagi pendengaran Tong Hongliang ibarat pukulan tongkat yang sangat keras, segera serunya, terima kasih banyak atas nasihat paman. Dia sarungkan kembali pedangnya dan segera beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Keheningan yang mencekam kembali menyelimuti hutan pohon Mwe. Ketika Seabunmu berpaling, dia melihat Baw Ciyonglong telah membaringkan jenazah Nweng, ke atas tanah kemudian ikut bangkit berdiri. Benar, aku hampir lupa, masih ada kau yang akan datang mencari balas ujar Seabunmu perlahan. Sebelum meninggal, Beng Cu berpesan agar aku ucapkan banyak terima kasih kepadamu. Pertikaian pribadi antara kita berdua telah berakhir, tapi sayang aku masih tetap seorang Chiang Bunjin dari Bu Tongpei. Untuk kematian Bu Kek Tiang Lo di tanganmu, aku, aku tidak bisa tidak harus. Tanda petik. Kini racun dalam tubuhnya telah mulai bekerja, padahal dia berniat ingin meminjam tangan Seabunmu untuk menyelesaikan kehidupannya. Dengan cara begini, meski dia harus mati, paling tidak dia telah menyelesaikan pertanggungan jawabnya sebagai Chiang Bunjin Bu Tongpei. Aku tahu, tukas Seabunmu, tapi lebih baik simpanlah tenaga untukmu sendiri. Apa maksudmu? Kau sangka setelah aku terkena senjata rahasia keluarga Tong maka tidak sanggup mengalahkan dirimu. Bukan, aku tidak bermaksud begitu, aku, aku. Tanda petik. Tiba-tiba Bu Chiang Long mendengar suara letupan seperti suara jagung yang meletus, dengan terperanjat teriaknya, Seabunmu, apa yang kau lakukan? Seabunmu tertawa getir, katanya, Beng Cu telah mati, apa artinya aku hidup terus di dunia ini? Ternyata suara letupan itu adalah suara dia ketika memusnahkan tenaga dalam sendiri menjelang ajalnya. Keng Gio Keng yang kebetulan muncul dari balik hutan Bu Wee jadi tercekat hatinya setelah melihat kejadian itu. Anak Keng, kemari kau serubau Chiang Long tiba-tiba. Keng Gio Keng segera berjalan menghampiri. Chiang Bun Jin, ada perintah apa tanyanya? Sebetulnya aku ingin kau menggantikan aku jadi Chiang Bun Jin, tapi sayang, kau tidak perlu minta maaf, sejak awal telah ku katakan, aku tidak berminat dengan tawaran ini. Bila kau tidak bersedia, ku mohon bantulah Hityeu, sekalipun musuh dalam partai telah mati semua, namun kemungkinan besar masih akan muncul badai yang lain. Walaupun tentu tidak bisa balik lagi ke perguruan, paling tidak masih tercatat sebagai anggota partai Butong, Tecu pasti akan sekuat tenaga mendukung dan berbakti untuk kepentingan partai. Siapa bilang kau tidak boleh kembali ke perguruan? Sekarang juga kau boleh pulang ke atas gunung kata Bo Kiong Long. Tapi di tengah perjalanan menuju kota Kim Leng, Tecu telah melakukan perbuatan yang menyalahi dua orang utusan kerajaan itu. Kau tidak perlu merisaukan masalah ini, kenapa? Karena kedua orang utusan itu telah bersekongkol dengan bangsa Bo An, dengan kaburnya Kuik Bu, mereka pasti akan ikut melarikan diri. Kalau begitu Tecu akan mentaati perintah. Tapi bagaimana dengankah sendiri Chiang Bun Jin? Coba lihat, siapa yang datang seru Bo Kiong Long tiba-tiba. Baru saja Keng Giok Kim berpaling, dia seperti mendengar suara senjata yang menusuk sesuatu. Cepat dia berpaling kembali. Tampak sebilah pedang telah menancap di atas dada Bo Kiong Long, terdengar ketua Bu Tong Pei itu berkata, sekarang aku tidak perlu risau lagi setelah kau berjanji akan membantu menjayakan Bu Tong Pei. Apa yang dikatakan Sobunmu memang benar, setelah Bang Cu mati, apalah arti hidup terus. Ternyata dia telah mencabut pedang yang menghujam di tubuh Sobun Hu Jin itu kemudian menggunakannya untuk bunuh diri. Pedang ini memang pedang kesayangan Sobun Hu Jin, dan kini dia roboh terkapar di sisi jenazah Sobun Hu Jin, perempuan yang paling dicintainya. Keng Giokeng seakan baru mendusin dari impian buruk, terburu-buru dia turun gunung. Baru sampai di tanggul pekti, terlihat seorang gadis muda berlarian mendekat. Mula-mula gadis itu tampak tertegun, kemudian sambil tertawa serunya, kau memang amat cerdas, aku khawatir kau tidak mengerti arti lukisan peta yang berada di sapu tanganku, ternyata kau malah sudah sampai di sini. Tahukah kau cicimu juga ikut datang? Ternyata gadis itu tidak lain adalah Sobun Yan. Mana ciriku? Ada di sana. Ternyata Tong Hong Liang bergerak selangkah tiba lebih dulu. Di saat semua orang belum memperhatikan, dia telah berjalan menghampiri Lansuileng. Nonalan, aku merasa bersalah padamu, harapkah Sudi memaafkan, katanya. Aku telah putuskan untuk ikut Puthui Sutai menjadi pendeta, terima kasih banyak atas perhatian. Si Cu jawab Lansuileng sambil merangkap tangannya di depan dada, sementara setitik air matah, tampak jatuh berlinang. Walaupun dia belum mencukur rambutnya jadi pendeta, tapi telah menyebut diri sebagai seorang tokoh. Di bawah derayan air matu gadis itu, Tong Hong Liang beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Bowit Yew diangkat menjadi Ciang Bun Jin Bu Tong Pei menggantikan ayahnya. Meski Keng Giokeng sempat kembali ke gunung untuk menyampaikan selamat kepadanya, namun dia pun hanya berdiam beberapa hari sebelum pergi lagi. Dia bersikeras menampik jadi Ciang Bun Jin, selain karena sadar kalau kemampuannya masih kalah dibandingkan Bowit Yew, hal lain pun dikarenakan dia merasa masih ada tugas lain yang lebih bermanfaat harus segera dilakukan. Tian Chi tahun ke-6 bulan 1, pasukan Manchu menyeberangi sungai Liaoho dan menginvasi secara besar-besaran wilayah Liaoan. Pasukan yang terlibat dalam penyerangan itu mencapai 13 laksa orang. Waktu itu pasukan Wan Tiong Huan yang menjaga wilayah Liaohoan hanya 1 laksa orang. Tapi akhirnya Wan Tiong Huan dengan jumlah yang kecil berhasil mengalahkan jumlah pasukan musuh yang besar. Bukan saja dia berhasil memukul mundur serbuan pasukan. Bangsa Manchu bahkan membuat jenderal lawan, Nur Hachikan menderita luka cukup parah. Pada tahun yang sama bulan 7, Nur Hachikan tewas di Benteng Sikipo, lebih kurang 40 li di luar kota Senyang. Waktu wafat, usianya baru mencapai 68 tahun. Konon dalam suatu pertempuran yang amat sengit, Nur Hachikan terluka oleh tusukan pedang seorang pemuda tanggung. Jago pedang muda itu tidak lain adalah kenggiokeng. Tidak jelas apakah rumor itu benar atau tidak, tapi seringnya jejak kependekaran kenggiokeng muncul di luar perbatasan merupakan sebuah kenyataan yang tidak terbantahkan. Tentu saja di sampingnya selalu terlihat pula seorang nona, dia adalah seobondian. Begitu hebat dan tersohornya pemuda itu memainkan ilmu pedang aliran butong pei, pada akhirnya hampir setiap orang pasti akan mengacungkan jempolnya bila menyinggung tentang kehebatannya. Semua orang memujinya sebagai Bute Ceng Giet Kiam pendekar pedang dari butong. Pada saat bersamaan ketika kenggiokeng termasuhur di wilayah luar perbatasan, di wilayah seputar Soat Sai, Kam Siok, Ceng Hei dan barat laut wilayah Hui muncul pula seorang jago pedang muda yang lebih misterius jejaknya ketimbang kenggiokeng, jarang sekali ada orang yang pernah melihat wajah aslinya. Tapi menurut saksi Mette, dia adalah Tong Hong Liang. Sementara partai butong sendiri, di bawah pimpinan Bowet Yeu yang hebat dan luar biasa, makin hari makin bertambah jaya. Mereka bertiga sama-sama melakukan pekerjaan yang berbeda, namun ada satu hal yang sama di antara ketiga orang itu, ilmu silat mereka hampir semuanya mengandung unsur ilmu pedang butong pei. Tidak heran kalau di kemudian hari, banyak orang menyebut mereka bertiga sebagai butong Sam Kiam Hek, tiga jago pedang dari butong. Tamat.